Pak Maksudmu, Luan Feng mengerutkan kening padanya. Yang Kai melanjutkan, ketika Ki Iblis muncul, beberapa alam Kaisar Istana Jiwa Bintang berpisah dan pergi ke berbagai sekte besar di wilayah barat untuk menyebarkan berita. Tetapi setelah beberapa orang keluar, hanya satu dari mereka yang berhasil kembali hidup-hidup, dan berita yang dibawa orang itu adalah bahwa semua dari beberapa ribu orang dari sekte Star Point telah berubah menjadi Iblis. Semua orang di aula tersentak saat mereka menatap Yang Kai dengan tak percaya. Hampir tidak ada orang yang hadir yang pernah ke wilayah barat, tetapi ini tidak menghentikan mereka untuk mendengar tentang sekte titik bintang yang terkenal. Bagaimanapun, itu adalah salah satu sekte teratas di wilayah barat, tapi sekarang, ribuan orang di sekte ini telah menjadi Iblis? Dikombinasikan dengan apa yang baru saja dikatakan Yang Kai, semua orang segera mengerti apa yang dia maksud. Ekspresi Fan Wu menjadi jelek saat dia bertanya. Mungkinkah sekte besar di wilayah barat semuanya telah diracuni oleh Ras Iblis? Yang Kai menjawab, Meskipun kami belum memverifikasi informasi ini, menurut informasi yang kami miliki sekarang, kemungkinan besar memang demikian. Banyak dari kamu telah berpartisipasi dalam masalah istana dataran wilayah selatan. Jika bukan karena kalian semua yang bekerja sama, saya khawatir wilayah selatan akan jatuh ke tangan wilayah barat. Dan fondasi dari berbagai sekte besar telah lama menjadi surga bagi Ras Iblis. Adapun wilayah barat, mereka tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Petik 2 Ini benar-benar krisis internal, Fan Wu tersenyum pahit. Yang Kai Lang berkata, Situasi umumnya seperti ini, memberi tahu kamu semua ini untuk memberi kamu kepercayaan diri, bukan untuk membuat kamu takut pada Ras Iblis. Meskipun Ras Iblis telah datang dengan agresif, batas bintang saya berada di bawah perlindungan beberapa kaisar agung. Sekarang para pembudidaya dari tiga wilayah telah bergabung. Selama kita bekerja bersama, apa gunanya di Menrace Belaka? Perjalanan hari ini akan menjadi kesempatan kamu untuk membuat nama untuk diri sendiri dan menyebarkan nama kamu jauh dan luas. Jangan lewatkan kesempatan ini. Yang Kai melihat sekeliling dan bertanya dengan suara rendah. Ada pertanyaan lain? Aula itu sunyi. Yang Kai mengangguk dan melambaikan tangannya. Silakan pergi. Atur agar berbagai murid menunggu di Space Array dari Palace Master ini. Raja ini akan mengirimmu ke wilayah barat nanti. Sekelompok orang bubar dan mengumpulkan murid-murid dari sekte masing-masing untuk menunggu. Di luar aula tempat Space Array berada. Ada kerumunan yang padat. Setidaknya 100 ribu pembudidaya Origin King Realm dari wilayah utara telah berkumpul dan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan ukuran yang berbeda-beda. Dengan sekte dan keluarga masing-masing sebagai unit mereka. Mereka yang jumlahnya lebih sedikit berkumpul bersama untuk kehangatan. Membentuk menara. Ratusan ribu pembudidaya ini secara alami bukan jumlah total Origin King Realm ke atas di wilayah utara. Tidak mungkin bagi berbagai sekte dan keluarga besar untuk mengosongkan semua sumber daya keluarga mereka. Jadi mereka semua meninggalkan sejumlah besar orang untuk menjaga fondasi sekte masing-masing. Ratusan ribu orang ini hanyalah pasukan pelopor. Lagi pula, tidak ada yang tahu situasi seperti apa invasi wilayah iblis. Jika situasinya benar-benar mengerikan, mereka masih bisa mengirim bala bantuan. Bagaimanapun, dengan spes arai, akan sangat nyaman bagi mereka untuk melakukan perjalanan bola balik. Istana surga tinggi tidak mengirim 10 ribu orang kali ini, tetapi 5 ribu. Jumlah seperti itu tidak ada bandingannya di sekte manapun. Di depan formasi mantra, Yang Kai terus menggunakan hukum luar angkasa untuk mengirim kelompok pembudidaya ke wilayah barat secara tertib. Untungnya, ketika Yang Kai pertama kali mengatur arai roh ini, dia memiliki pandangan ke depan untuk mengirim sekitar 100 orang sekaligus. Meski begitu, 100 ribu orang perlu diteleportasi seribu kali sebelum mereka semua bisa diusir. Yang Kai sangat lelah sehingga butuh 2 hari 2 malam untuk memindahkan semua orang. Baru pada saat itulah dia punya waktu untuk mengkonsumsi pil rohnya dan bermeditasi. Yu Ru Meng berdiri berjaga di sampingnya. Sesaat kemudian, Yang Kai membuka matanya dan menatap Hua King Si. Kakak Hua, aku akan mempercayakan sekte kepadamu. Hua King Si mengangguk dengan serius, yakinlah. Yang Kai kemudian memimpin Yu Ru Meng ke Spes Arai. Penglihatannya kabur dan dia muncul kembali di wilayah barat. Kerumunan di sekitarnya padat. Dan 100 ribu pembudidaya yang telah diteleportasi ke sini dari wilayah utara semuanya berkumpul di dekatnya. Banyak dari mereka terbang ke udara dan menatap kekejauhan dengan ekspresi serius. Divine Sense Yang Kai menyapu kerumunan dan menemukan bahwa hanya para pembudidaya dari domain utara yang berkumpul. Tetapi orang-orang dari domain selatan dan domain timur tidak terlihat. Ini tidak mengejutkan. Meskipun orang-orang dari Star Soul Palace dan Serené Soul Palace dari domain selatan dan domain timur telah datang untuk mengatur acara ini. Jumlah Spes Arai yang Kai telah siapkan di dua domain ini masih relatif kecil. Jadi kecepatan pengumpulannya adalah alami lebih lambat. Namun, seharusnya tidak lama sebelum pembudidaya dua wilayah lainnya tiba. Yang Kai melihat sekeliling dan melihat Mo Huang di depan orang banyak. Dia segera terbang ke depan dan menangkupkan tinjunya. Senior. Kamu kembali. Mo Huang sedikit mengangguk. Yang Kai melihat kekejauhan dan mengerutkan kening. Bagaimana situasinya sekarang? Mo Huang dengan sungguh-sungguh berkata. Demoniki telah berhenti menyebar. Tetapi Demon Rache masih berkumpul. Saya pergi untuk menyelidiki beberapa waktu lalu dan menemukan bahwa pasukan ras iblis terus-menerus diangkut melalui koridor void. Sekarang ada satu juta dari mereka. Petik 2. Satu juta. Yang Kai terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa seratus ribu orang dari wilayah utara akan dapat menyelesaikan krisis ini di wilayah barat dalam waktu sesingkat itu. Tetapi siapa yang mengira bahwa sebelum perkelahian pecah? Dia akan mendengar berita menyedihkan seperti itu. Seratus ribu satu juta adalah sepuluh kali perbedaannya. Mo Huang meliriknya dan berkata. Meskipun Demon Rache memiliki banyak orang. Kebanyakan dari mereka adalah anak kecil. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Meskipun domain utara kamu hanya memiliki seratus ribu orang. Semuanya berada di atas origin King Realm. Jika pertarungan benar-benar pecah. Demon Rache tidak akan menjadi lawan mereka. Mendengar ini, Yang Kai merasa lega. Seberapa mengerikan jumlah jutaan, dalam waktu sesingkat itu. Kebanyakan dari mereka mungkin adalah Demon Rache yang lebih lemah. Dan kekuatan utama yang sebenarnya mungkin masih tertinggal. Mo Huang menjawab. Namun, kita tidak bisa lengah. Kita tidak tahu apa-apa tentang situasi dengan Demon Rache. Jadi bagi mereka untuk dapat mengumpulkan begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu. Saya khawatir lebih banyak lagi yang akan datang. Yang Kai mengangguk setuju. Setelah merenung sejenak, Yang Kai bertanya. Lalu apa rencana kita? Apakah kita menunggu dan melihat? Atau apakah kita mengambil inisiatif untuk menyerang? Mo Huang berpikir sejenak sebelum menjawab. Mari kita tunggu sebentar lagi. Kita tidak bisa kehilangan tempat ini. Orang-orang dari wilayah selatan dan timur perlu diteleportasi ke sini melalui arai roh di sini. Kami sementara akan menjaga arai roh di sini. Yang merupakan cara terbaik untuk menghadapi situasi ini. Tidak akan terlambat untuk membuat rencana setelah orang-orang dari dua wilayah lainnya tiba. Petik 2 Yang Kai juga berpikir begitu dan tentu saja tidak keberatan. Setelah merenung sejenak, Yang Kai bertanya. Senior, apa yang sebenarnya terjadi di wilayah iblis? Apa yang terjadi dengan Kaisar Agung Bayangan Malam? Setelah hening sejenak, Mo Huang berkata. Bayangan malam adalah keturunan ras iblis. Apa? Yang Kai terkejut ketika mendengar ini. Sebelumnya, dia telah berpikir bahwa sejak Night Shadow Great Emperor berdiri di puncak dunia ini. Mengapa dia berkolusi dengan wilayah iblis? Apa yang bisa diberikan wilayah iblis kepadanya yang akan membuatnya menghianati batas bintang? Mendengar kata-kata Mo Huang, Yang Kai tiba-tiba mengerti. Bukan karena wilayah iblis yang bisa memberinya apapun. Tetapi bayangan malam itu terkait dengan ras iblis. Dia sebenarnya adalah keturunan dari ras iblis. Iblis bayangan, ekspresi Yang Kai berubah. Mo Huang menatapnya dengan heran. Kamu benar-benar tahu tentang Shadow Demon Clan? Yang Kai mengangguk. Aku tidak akan menyembunyikannya dari senior. Aku pernah bertarung hebat melawan ras iblis di alam rahasia. Mo Huang bahkan lebih terkejut. Dengan pengalaman dan pengetahuannya. Dia tidak tahu apa jenis realam rahasia di dunia ini yang sebenarnya memiliki Demon Rache. Tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan hanya memperingatkan dengan suara rendah. Tidak apa-apa jika kamu tahu tentang itu. Ini. Jangan dipublikasikan. Yang Kai berkata dengan serius. Aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Tidak heran ketika ketiga Kaisar Agung kembali dari wilayah iblis. Mereka tetap diam tentang masalah Kaisar Agung bayangan malam. Jika orang-orang dari batas bintang mengetahui bahwa salah satu dari sepuluh Kaisar Agung benar-benar memiliki garis keturunan ras iblis. Itu mungkin akan menyebabkan kegemparan besar. Kaisar Agung selalu menjadi totem marsial Dao Starboundari. Objek pemujaan bagi jutaan pembudidaya. Bagaimana bisa keberadaan yang begitu tinggi ada hubungannya dengan Demon Rache? Jika ada Master Realem Kaisar biasa lainnya yang menanyakan hal ini. Mohuang pasti tidak akan menjelaskan apapun. Tetapi latar belakang Yang Kai bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Master Realem Kaisar biasa. Mohuang mungkin merasa bahwa Yang Kai memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia seperti itu. Jadi dia memutuskan untuk mengungkapkan beberapa informasi. Mohuang menghela nafas. Alasan mengapa Night Shadow begitu misterius adalah karena kita, sebagai sesama Kaisar Agung, tidak tahu banyak tentang dia. Mungkin karena latar belakangnya. Dia adalah keturunan ras iblis. Jadi jika dia benar-benar berhubungan dengan Kaisar Agung lainnya, mereka mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk. Jadi dia secara alami lebih misterius. Aku tidak tahu kapan dia melakukan kontak dengan wilayah iblis dan berkomplot melawan wilayah barat dan wilayah selatan. Kali ini, dia bahkan memanggil darah besi dan bulan cerah. meminjam kekuatan mereka untuk menerobos penghalang antara dua dunia dan membuka celah antara dua dunia. Mohuang tersenyum pahit. Dunia itu terjepit di antara wilayah iblis dan batas bintang. Tidak apa-apa jika tidak dihancurkan. Tetapi setelah rusak, itu membentuk saluran yang sangat kuat. Petik 2 Ekspresi Yangkai menjadi aneh ketika dia bertanya. Jadi, darah besi senior dan bulan cerah digunakan oleh Night Shadow? Mohuang merendahkan suaranya. Jangan sebutkan ini di depan mereka. Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Yangkai tidak bisa menahan untuk mengangguk. Aku akan berpura-pura tidak mendengarnya. Mohuang melanjutkan. Setelah itu, jiwa tenang dan aku memasuki wilayah iblis melalui celah antara dua alam dan melihat darah besi dan bulan cerah bertarung dengan seseorang. Jadi kami pergi untuk membantu mereka. Tapi, bulan jatuh ke wilayah iblis. Kami bertiga melarikan diri. Yangkai berkata dengan ngeri. Bahkan jika kamu empat kaisar agung bergabung, kamu masih bukan lawannya? Mohuang menjawab. Mereka sudah siap. Ada enam saint iblis berkumpul di sana. N. Status saint iblis di wilayah iblis setara dengan kaisar agung batas bintang. Dia berpikir bahwa Yangkai tidak tahu tentang pembagian kekuatan ras iblis. Jadi dia dengan sengaja menjelaskannya kepadanya. Enam, Yangkai terkesiap. Tapi sekali lagi, itu empat lawan enam. Dan mereka berada di wilayah orang lain. Fakta bahwa mereka bertiga dapat kembali dengan selamat sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kaisar agung ini. Tetapi itu semua berkat pengorbanan kaisar agung bulan terang. Memikirkan hal ini, Yangkai tidak bisa menahan perasaan hormat dan bertanya dengan cemas. Bulan cerah senior jatuh ke dalam perangkap wilayah iblis. Mungkinkah ada semacam kecelakaan? Untuk sekarang, dia seharusnya melarikan diri. Tetik dua. Yangkai bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana senior bisa begitu yakin? Setelah Mohuang dan yang lainnya kembali, hanya kaisar bulan cerah yang tertinggal. Ketika saatnya tiba, bagaimana kaisar bulan cerah bisa menjadi lawan mereka? Bahkan mungkin dia akan mati. Mohuang tersenyum tipis. Bulan cerah adalah kaisar agung. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menangkapnya? Apalagi, jika dia mati. Aku bisa merasakannya. Dia tidak menjelaskan bagaimana dia bisa merasakannya. Tetapi Yangkai menduga itu ada hubungannya dengan batas bintang. Sepuluh kaisar agung semuanya telah diakui oleh dunia ini. Jadi siapapun dari mereka yang jatuh di sini pasti akan menyebabkan sebuah fenomena. Sementara mereka berdua berbicara, Mohuang tiba-tiba mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya kekejauhan. Dengan cepat berkata, ada beberapa gerakan dari Demon Rache. Ekspresi Yangkai menjadi serius saat dia juga mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Benar saja. Di dalam tanah iblis, pembudidaya ras iblis yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan mendorong keluar, tampaknya bersiap untuk menyerang. Ekspresi Mohuang tenggelam. Mereka pasti telah menemukan keberadaan Space Array dan mencoba menghancurkannya untuk menunda pertemuan kita. Lagi pula, tidak banyak orang di sini. Dan hanya dalam beberapa hari, seratus ribu orang tiba-tiba berkumpul. Demon Rache tidak buta. Jadi mereka pasti bisa melihat beberapa petunjuk. Mereka yang memiliki sedikit kecerdasan tidak akan membiarkan situasi terus berkembang. Jadi mereka pasti akan mencoba untuk menghancurkan Array Roh terlebih dahulu. Jutaan tentara kuatras iblis hampir dicurahkan dengan kekuatan penuh. Tetapi langkah mereka masih teratur. Suara langkah kaki mereka begitu keras sehingga menyebabkan bumi bergetar. Bagaimana mungkin para pembudidaya wilayah utara tidak memperhatikan? Segera. Seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Mereka semua bergegas pergi. Adegan menjadi agak kacau. Sangat kontras dengan Demon Rache. Mohuang melirik ke belakang dan berkata, Mereka semua dari domain utara kamu. Kamu harus pergi mengirim mereka. Jangan membuat kekacauan. Yang kai menganggup dengan sungguh-sungguh sebelum terbang kembali dan berteriak. Besiaplah untuk pertempuran. Seseorang segera maju dan menangkupkan tangannya. Tuan Istana yang, ras iblis telah tiba. Pria ini memiliki kultifasi alam Kaisar Orde pertama dan berusia sekitar 50 tahun. Yang kai menganggapnya familiar. Tetapi dia tidak dapat mengingat dari sekte mana dia berasal. Dia tampaknya semacam master sekte. Dan kali ini ada lebih dari 300 murid. Pada saat ini, wajah pria ini dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Bagi para pembudidaya batas bintang, bertarung satu lawan satu atau bahkan dalam kelompok adalah kejadian biasa. Setelah berkultifasi begitu lama, siapa yang tidak memiliki konflik dengan orang lain? Siapa yang tidak mengambil beberapa nyawa? Namun, ini adalah pertama kalinya pertempuran antara dua pasukan terjadi. Di antara 100 ribu orang yang hadir. Selain yang kai yang telah mengalami pertempuran skala besar seperti itu, tidak ada orang lain yang mengalami hal seperti itu. Akibatnya, ketika mereka melihat masa padat orang-orang ras iblis bergegas ke arah mereka, reaksi pertama mereka adalah dengan cepat melarikan diri. Semua orang tahu bahwa dua kepalan tangan tidak sebanding dengan empat tangan. Dan jumlah mereka jelas lebih rendah daripada jumlah tangan pihak lain. Bahkan mungkin sepersepuluh dari jumlah mereka. Bagaimana mereka bisa bertarung? Jika bahkan seorang Master Realem Kaisar seperti dia memiliki pemikiran seperti itu, tidak perlu menyebutkan tahap Daosos dan Master Realem Origin King lainnya. Jika bukan karena Mohuang yang menahan benteng di sini, mereka akan segera berpencar. Mata dingin yang kai menyapu area sekitarnya sebelum akhirnya tertuju pada kultifator Kaisar Realem dan dengan tenang berkata, Raja ini tidak buta. Raja ini melihat ras iblis mendekat. Jadi dia memanggil kalian semua untuk bersiap berperang. Segera, seseorang bertanya, Tuan Istana Yang, apakah kamu tahu berapa banyak anggota Demon Race? Yang kai menjawab dengan acuh tak acuh. Best Martial Lord berkata ada sejuta. Satu juta, sekelompok orang tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa jumlah orang dari Demon Race cukup tinggi, mereka tidak tahu jumlah pastinya. Sekarang setelah mereka mendengar kata, Satu juta, mereka semua menggigil. Apakah kamu takut, Yang kai menyapu semua orang? Tidak ada yang menjawab. Tetapi ekspresi ketakutan itu tidak diragukan lagi adalah jawaban terbaik. Jadi bagaimana jika ada satu juta dari mereka? Yang kai berteriak. Kebanyakan dari mereka tidak lebih dari tentara udang dan jenderal kepiting. Meskipun ada banyak dari mereka. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kamu semua berada di atas Origin King Realm. Jadi bagaimana kamu bisa takut pada mereka? Best Martial Lord mengatakan bahwa mereka pasti telah menemukan keberadaan Space Array dan ingin menghancurkannya. Tetapi ini adalah kunci untuk teleportasi para pembudidaya Domain Selatan dan Domain Timur. Kita tidak boleh kalah. Jadi apapun yang terjadi, kita harus mempertahankan Space Array dan mengalahkan Demon Race. Sekelompok orang terdiam. Mereka semua berasal dari wilayah utara. Dan Istana Surga Tinggi adalah pemimpin sekte wilayah utara. Sekarang yang kai telah menggunakan kulit harimau dari Best Martial Great Emperor sebagai bendera. Bahkan jika mereka takut, mereka tidak berani menyuarakan keberatan. Tetapi mereka semua memasang ekspresi khawatir. Bertanya-tanya apakah hari ini tahun depan akan terjadi. Peringatan kematian mereka. Semangat mereka rendah. Melihat ini, yang kai sangat marah. Untungnya, para pembudidaya dari wilayah timur dan selatan tidak datang. Jika tidak, bukankah dia akan kehilangan seluruh wajahnya? Merenung sejenak. Yang kai berkata, ini adalah pertempuran pertama antara batas bintangku dan wilayah iblis. Dan makna dibaliknya sangat dalam. Jika kita kalah dalam pertempuran ini, bagaimana kita bisa memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Demon Race di masa depan? Ras iblis kejam. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan menyerang batas bintang. Merebut fondasi sekte kamu. Merebut istri dan anak perempuan kamu. Dan membantai keturunan kamu. Wajah apa yang kamu miliki untuk menghadapi leluhurmu di akhirat? Serangkaian pertanyaan terdengar seperti guntur dari sembilan langit. Terngiang di telinga ratusan ribu orang yang hadir. Meskipun kata-kata ini tidak enak didengar, mata banyak orang menjadi merah. Adegan yang dijelaskan oleh Yang Kai benar-benar tidak dapat diterima. Meskipun mereka tahu dia hanya melebih-lebihkan. Jika Demon Race benar-benar menyerang batas bintang, hal seperti itu pasti akan terjadi. Kita harus memenangkan pertempuran ini? Yang Kai berteriak. Dan kita harus menang dengan indah. Miliaran pembudidaya batas bintang akan mengingat pertempuran hari ini dan mengingat semua kontribusi kamu. Ini adalah kemuliaan para pembudidaya domain utara kami. Juga, Yang Kai melirik ke arah Mohuang. Best Martial Lord menjaga tempat ini. Apa yang kamu takutkan? Melihat waktunya tepat, Li Jiao segera melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Li ini dan seluruh istana naga api bersedia mengikuti tuan istana yang untuk bertempur dan membantai jutaan pasukan kuat ras iblis untuk menunjukkan kekuatan pasukan utara kita. Domain Miki tertegun sejenak sebelum dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata, Mi ini dan seluruh Full Sky Sekte bersedia bertarung bersama Palace Master Yang. Kami bersumpah untuk menghancurkan Demon Rache. Bing Yun tersenyum ringan. Meskipun murid Ice Heart Valley semuanya wanita, saat ini mereka tidak bisa lebih lemah dari kalian pria. Para pemimpin sekte teratas dari domain utara telah berbicara, dan bahkan lembah hati es telah menyatakan pendirian mereka. Jadi bagaimana mungkin sekte lain tidak mau mengikutinya? Apakah mereka mau atau tidak? Mereka semua mengungkapkan pendapat mereka. Kemenangan, Li Jiao mengangkat tangannya dan berteriak, dan kelompok dari Istana Naga Api segera merespons. Beberapa saat kemudian, suara 100 ribu pembudidaya berkumpul. Bersiap untuk bertempur, Yang Kai berteriak. Para pemimpin dari berbagai sekte dan keluarga besar segera mulai mengumpulkan murid-murid mereka, dan pemandangan itu akhirnya menjadi lebih jelas. Hati Yang Kai juga rileks setengahnya. Tidak peduli apa, moral ini hampir tidak cukup untuk mengangkat semangatnya. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu dan melihat apa hasilnya. Jika mereka terus bertarung seperti pisau panas menembus mentega, semangat tinggi ini pasti akan berlanjut. Jika domain utara runtuh setiap saat, semua usahanya akan sia-sia. Namun, dia merasa peluang menang wilayah utara masih cukup tinggi. Belum lagi hal lain. Dengan begitu banyak master dari Wild Ancient Land di sisinya, tidak ada alasan dia tidak bisa mengalahkan pasukan pelopor di Menrache ini. Boom-boom-boom. Seolah-olah pasukan besar bergegas maju. Dan ketika Yang Kai memobilisasi 100 ribu pembudidaya di wilayah utara, pasukan ras iblis mendorong maju dengan kecepatan gila. Semua orang bisa dengan jelas melihat wajah jelek dari Menrache di bagian paling depan. Mereka adalah sekelompok iblis merah dan iblis hijau yang cacat yang tingginya hanya setengah dari manusia. Yang merah dan hijau terlihat cukup lucu. Dan jika ada orang yang tidak tahu cerita di dalam melihat mereka, mereka mungkin akan memerintahkan orang-orang mereka sendiri untuk bergegas ke depan untuk menemui musuh. Pada saat itu, sudah jelas apa yang akan terjadi. Namun, Yang Kai mencibir di dalam hatinya. Dia telah berpartisipasi dalam perang besar antara ras manusia dan ras iblis. Dan dia telah melihat iblis merah dan iblis hijau bertindak sebagai umpan meriam berkali-kali. Bagaimana dia bisa dengan mudah masuk ke jebakan yang begitu jelas? Para pembudidaya wilayah utara juga telah mendengarnya menjelaskan karakteristik dan kemampuan ilahi bawaan dari berbagai ras-ras iblis. Jadi ketika mereka melihat sekelompok iblis merah dan hijau bergegas, mereka segera mengerti bahwa ini adalah ras iblis yang disebutkan oleh Yang Kai. Setelah iblis merah menghancurkan diri sendiri, mereka akan menyebabkan kerusakan besar. Dan setelah iblis hijau menghancurkan diri sendiri, mereka akan menjatuhkan zat beracun. Jadi cara paling efektif untuk menghadapinya adalah dengan mencegah mereka mendekat. Ada cukup banyak iblis merah dan iblis hijau, lebih dari 100 ribu di antaranya. Mereka semua bergegas dengan cara yang tidak teratur. Dan untuk sementara waktu, hutan belantara dipenuhi dengan iblis. Yang Kai, di sisi lain, memimpin 100 ribu pembudidaya wilayah utara maju sejauh 10 km, bersiap untuk pertempuran. Jauh di atas langit, ekspresi Yang Kai tampak serius saat 100 ribu tentara kuat di belakangnya, dengan sekte dan klan sebagai satu kesatuan, berbaris dalam formasi yang agak mengesankan. Asteris bergemuruh. Asteris. Iblis merah dan iblis hijau dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Tetapi Yang Kai tidak bergerak, malah mendengar suara menelan dari belakangnya. Lebih dekat. Lebih dekat. Saat artefak satu demi satu dipanggil, gelombang fluktuasi energi tak terlihat mulai berkumpul, mengembun menjadi gelombang energi yang menyebabkan dunia berubah warna. Pada saat itu, mata Yang Kai bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia berteriak, serang. Saat dia selesai berbicara, dia mengambil inisiatif untuk mengayunkan pedangnya. Di bawah gelombang Kai Sarki, pedangki yang luar biasa melesat ke depan seperti badai, melintasi ruang angkasa dan melewati kameras iblis. Bum-bum-bum. Iblis merah dan iblis hijau meledak satu demi satu. Setelah iblis merah meledak, awan jamur kecil muncul di tempat mereka berdiri, menyebabkan kekosongan bergetar. Setelah diman hijau meledak, aura hijau muncul dalam radius beberapa puluh meter. Segera setelah itu, sinar cahaya dari berbagai warna mengalir turun. Di wilayah utara, ada ratusan master realem kaisar, dan yang lainnya semuanya berada di atas origin king realem. Siapa yang tidak memiliki semacam metode serangan jarak jauh, siapa yang tidak memiliki satu atau dua artefak yang mampu melakukan serangan jarak jauh? Putaran serangan ini sangat spektakuler. Dari kejauhan, sepertinya sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya telah meledak dari tempat di mana para pembudidaya dari wilayah utara berkumpul, meledak ke arah kameras iblis. Serangkaian ledakan terdengar di antara langit dan bumi, seperti suara kacang yang digoreng. Pada saat cahaya memudar, barisan depan di menrace sudah kosong. Hanya menyisakan lubang besar dan kecil dan gas beracun hijau tua. Dari 100 ribu iblis merah dan iblis hijau, setidaknya 30 ribu telah terbunuh. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, yang kai dengan dingin mendengus. Meskipun suaranya tidak keras, dengan dukungan kaisarkinya. Itu sudah cukup bagi 100 ribu pembudidaya wilayah utara untuk mendengarnya dengan jelas. Semangat tentara domain utara sangat terangkat. Mendengar adalah salah. Melihat adalah percaya. Sebelumnya, ketika yang kai mengatakan bahwa ada sejuta iblis, mereka tidak benar-benar mempercayainya. Tetapi sekarang setelah mereka melihat iblis jatuh satu demi satu, dan dalam sekejap mata, puluhan ribu iblis dihancurkan. Ketakutan dan ketakutan di hati mereka menghilang dengan sangat. Jika dimenrace seperti ini, tidak akan sulit untuk memenangkan pertempuran ini. Dengan kepercayaan diri yang baru ditemukan ini, serangan mereka menjadi lebih kejam. Dan dalam waktu kurang dari tiga tarikan nafas, medan perang yang bising menjadi sunyi lagi saat putaran sinar cahaya lain ditembakkan, menyebabkan iblis merah dan iblis hijau jatuh dan meledak. Setelah tiga atau empat putaran serangan, iblis merah dan hijau yang menyerang ke depan telah dimusnahkan. Sejauh mata memandang, dunia di depan mereka diselimuti warna hijau tua, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di belakang mereka. Yang bisa mereka dengar hanyalah suara gemuruh saat kekuatan utama ras iblis bergegas. Ratusan ribu pasang mata mereka menatap ke arah belakang dunia hijau ini. Masing-masing mencengkeram artefak mereka dengan erat. Yang kai mengangkat sejuta pedangnya dan mengeluarkan perintah yang menggelegar. Besiaplah untuk mengapit. Dengan pengingatnya, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke dunia hijau. Pada saat ini, dua aliran kavaleri demon race bergegas keluar dari kedua sisi. Bahkan ras iblis tidak berani melakukan kontak gegabuh dengan racun yang telah diledakkan oleh iblis hijau. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri dari tempat ini? Mereka hanya akan mencoba melewati tempat ini dan menyerang dari samping. Pengetahuan yang kai tentang musuh memainkan peran besar saat ini. Orang-orang dari wilayah utara yang sudah siap tidak perlu mengatakan apa-apa kali ini. Dan saat kekuatan mereka melonjak, mereka meluncurkan serangkaian serangan terhadap para pembudidaya ras iblis yang mengendarai binatang iblis mereka. Dalam sekejap mata, gelombang orang lain jatuh. Dan satu persatu, demon race jatuh sementara demon base melolong. Darah hitam pekat mereka sekarat di tanah. Namun, demon race ini bukanlah umpan meriam. Dan meskipun mereka telah menderita banyak korban, mereka masih terus menyerang ke depan. Benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan demon semerah dan hijau. Sepanjang jalan, demon race akhirnya meluncurkan serangan balik. Master ras iblis meluncurkan serangan menakutkan. Yang masing-masing berisi kekuatan destruktif yang tak terbayangkan. Yang kai menoleh untuk melihat Luan Feng dan yang lainnya. Luan Feng mengerti dan memanggil Phoenix Cry. Tiga yang mulia dari tanah kuno dan 36 raja monster semuanya bergegas maju untuk memblokir serangan ras iblis. Boom-boom-boom. Satu persatu, bola cahaya hitam meledak di udara. Tidak memungkinkan serangan apapun mendarat di pasukan domain utara. Dengan ahli Wild Ancient Land di pihak mereka, pertahanan mereka praktis tak tertembus. Bahkan jika beberapa dari mereka berhasil lolos, para pembudidaya lain di wilayah utara tidak bisa dianggap enteng. Jadi tentu saja mereka akan memikirkan cara untuk menghentikan mereka. Sisanya hanya perlu menyerang. Bagi seratus ribu tentara yang kuat di wilayah utara, ini tidak diragukan lagi merupakan peristiwa yang sangat beruntung. Demon Rache terus maju. Hampir menggunakan mayat anggota klan mereka untuk membuka jalan. Benar-benar menunjukkan apa artinya tidak takut mati. Setiap saat, ratusan anggota Demon Rache jatuh ke hutan belantara ini. Tetapi Demon Rache yang mati tidak menghentikan mereka untuk maju. Malah merangsang atribut iblis dan kekejaman mereka. Menyebabkan aura mereka menjadi lebih ganas. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, mereka akhirnya bentrok. Tentara wilayah utara menunggu musuh kehabisan tenaga. Membunuh lebih dari 200 ribu master ras iblis bahkan tanpa satupun korban di pihak mereka. Meskipun ini termasuk 100 ribu umpan meriam ras iblis, pencapaian semacam ini masih mencengangkan. Hasil ini juga meningkatkan moral para pembudidaya wilayah utara hingga batasnya. Kepengecutan dan ketakutan memenuhi udara saat mereka melarikan diri. Teriakan dan pertempuran di medan perang membuat darah semua orang mendidih. Siapapun yang masih memiliki keberanian ingin menyerang dan bertarung sampai mati dengan Demon Rache. Bahkan jika mereka mati di sini, mereka tidak akan menyesal. Aura yang kai tiba-tiba berubah. Menjadi kuno dan sunyi. Seolah-olah dia telah keluar dari lukisan kuno. Yu Rumeng memandang ke arahnya dengan kaget. Tetapi sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, kutukan yang mendalam bergema di seluruh dunia. Ekspresi Yu Rumeng sedikit berubah saat dia menatap mata yang kai dalam-dalam. Seolah dia ingin mengintip ke dalam lubuk hatinya dan mengungkap rahasianya. Seberkas cahaya keluar dari tangan yang kai dan menyelimuti pasukan wilayah utara. Langsung menyelimuti seratus ribu orang. Pada saat berikutnya, semua dari seratus ribu orang ini, kecuali mereka yang kultivasinya lebih tinggi dari yang kai, merasakan darah mereka tiba-tiba mendidih dan cahaya merah gelap menyebar ke seluruh tubuh mereka, menyebabkan mereka tanpa sadar merasakan keinginan yang membara untuk bertarung. Bahkan napas mereka menjadi berat. Banyak orang merentangkan tangan mereka dan menatap perubahan di tubuh mereka dengan takjub, menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan mereka. Sebaliknya, mereka tampaknya menjadi lebih kuat. Seni nafsu darah, pupil Yuru Meng menyusut saat dia menatap kosong ke arah yang kai. Yang kai menatapnya dengan penuh arti dan menyeringai. Mengubah mantra di mulutnya saat dia mengangkat tangannya dan mengirimkan sinar cahaya lain. Menyelimuti ribuan orang di sisinya. Dia terus mengangkat tangannya. Mengirimkan lebih banyak sinar cahaya. Setiap kali mencakup lebih dari seribu orang. Orang-orang yang terbungkus dalam cahaya semuanya merasakan sensasi aneh pada saat ini. Seolah-olah mereka telah menjadi sangat terhubung dengan orang lain dan tidak lagi terpisahkan. Rantai kehidupan, mata indah Yuru Meng melebar, tidak berani mempercayai matanya. Jika dia salah tentang seni nafsu darah barusan, maka rantai kehidupan ini pasti tidak salah. Namun, apakah itu seni nafsu darah atau rantai kehidupan? Keduanya adalah teknik penyihir kuno. Teknik rahasia yang hanya bisa digunakan oleh penyihir agung kuno. Di era ini, di bawah hukum dunia, bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengolahnya dan bahkan menggunakannya? Selain itu, melihat ekspresi santai Yang Kai, jelas bahwa pencapaiannya dalam teknik penyihir Dao sangat mendalam. Dia sebenarnya adalah raja penyihir? Yuru Meng awalnya berpikir bahwa dia cukup memahami Yang Kai. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa apa yang dia pahami hanyalah penampilan luar. Ada lebih banyak rahasia yang tidak dia ketahui. Pertempuran hari ini adalah konfrontasi pertama antara dua tentara dunia. Seperti yang dikatakan Yang Kai sebelumnya, pentingnya pertempuran ini sangat mendalam dan tidak bisa dibiarkan hilang. Meskipun mereka memiliki barisan yang kuat dengan tuan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Yang Kai telah menambahkan dua jenis teknik penyihir ke seratus ribu tentara yang kuat. Kedua jenis teknik penyihir ini adalah dua senjata terhebat yang diandalkan oleh orang barbar kuno untuk melawan ras iblis. Orang barbar fokus pada budidaya fisik mereka, sehingga mereka memiliki banyak kidarah. Ditambah dengan dukungan dari teknik bludeless, itu wajar bagi mereka untuk dapat bergerak bebas di dalam demoniki untuk waktu yang singkat tanpa mengalami korosi. Meskipun ada sangat sedikit pembudidaya di batas bintang yang berspesialisasi dalam mengolah fisik mereka, hukum saat ini berbeda dari zaman kuno. Di antara mereka yang hadir, yang terlemah adalah di origin king realm. Jadi bahkan jika mereka tidak fokus pada kultivasi fisik mereka, ketika kekuatan mereka mencapai level ini, bludki mereka akan tetap sangat kuat, jauh melebihi barbarian kuno. Apa yang bisa dilakukan orang barbar? Bahkan para pembudidaya batas bintang pun bisa melakukannya. Hanya dalam beberapa saat, seratus ribu tentara yang kuat telah sepenuhnya diperkuat oleh dua jenis teknik penyihir yang berbeda. Haus darah memungkinkan seseorang untuk bertindak dengan berani dan tanpa rasa takut. Rantai kehidupan memungkinkan ratusan orang untuk membentuk kelompok yang terhubung erat satu sama lain. Selama seseorang tidak menderita luka fatal, seperti kepala mereka dipenggal, semua luka akan ditanggung oleh ratusan orang. Diman Rache sudah tiba, dan Yangkai berteriak, bunuh. Dia sendirian menyerang pasukan ras iblis. Jutaan pedangnya menembakkan sinar cahaya pedang yang menembus daging ras iblis. Di belakangnya, seratus ribu tentara kuat domain utara juga keluar dengan kekuatan penuh. Masing-masing berteriak seolah-olah mereka telah disuntik dengan stimulan. Masing-masing menampilkan keterampilan mereka sendiri. Untuk sementara waktu, cahaya artefak dan teknik rahasia mereka menari-nari, dan setiap ras iblis yang bersentuhan dengan mereka akan mati atau terluka. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, mereka akan melihat bahwa seratus ribu orang dari wilayah utara seperti pisau tajam saat mereka mengikuti Yangkai ke dalam kam ras iblis. Kemana pun mereka pergi, Diman Rache akan jatuh seperti jerami. Meskipun ras iblis memiliki banyak orang, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan pasukan elit wilayah utara yang telah diberkati dengan dua teknik penyihir agung? Tentara wilayah utara menjadi lebih gagah berani saat mereka bertarung. Dan meskipun ras iblis telah mengepung mereka dari segala arah, mereka masih terus-menerus kehilangan nyawa mereka. Timbangan kemenangan telah diarahkan ke sisi tentara wilayah utara sejak awal. Meski begitu, Diman Rache tampaknya tidak memiliki niat untuk mundur. Masing-masing dari mereka tampaknya tidak menganggap serius hidup mereka. Medan perang besar langsung menjadi penggiling daging raksasa saat kehidupan segar digiling menjadi debu. Mo Huang berdiri di udara. Dengan acuh-ta'acuh mengamati semua ini. Bahkan jika seorang kultifator wilayah utara terbunuh, dia tidak berniat mengambil tindakan. Tatapannya dalam saat dia menatap pusat Demon Earthland. Ini karena dia bisa merasakan bahwa ada keberadaan di bumi iblis ini yang tidak kalah dengannya sama sekali. Menatapnya seperti harimau yang mengincar mangsanya. Jika dia bergerak, pihak lain pasti akan bergerak juga. Pada saat itu, apakah itu sejuta tentara kuatras iblis atau ratusan ribu pembudidaya kuat domain utara? Tidak satupun dari mereka yang bisa lolos tanpa cedera. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin dia hanya berdiri dan menonton? Dengan kemampuannya, dia bisa dengan mudah melumpuhkan pasukan ras iblis. Meskipun tidak ada komunikasi di antara mereka, seolah-olah mereka telah sepakat bahwa mereka hanya akan bertindak sebagai pencegah satu sama lain sampai saat-saat terakhir. Di medan perang, niat membunuh yang kai melonjak ke langit. Dia telah membunuh pembudidaya ras iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi sejauh mata memandang, jumlah pembudidaya ras iblis di sekitarnya tidak berkurang sama sekali. Keuntungan besar dalam jumlah sekarang sepenuhnya ditampilkan. Hati-hati, pada saat ini, Yu Rumeng tiba-tiba memanggil. Yang kai bahkan tidak mengangkat tangannya dan malah meraih ke samping. Dengan desir, suara sesuatu yang menembus udara terdengar saat panah bergetar muncul di tangannya. Tidak diketahui dari bahan apa panah ini dibuat, tetapi panah ini sangat kokoh dan tidak langsung meledak. Menyapu matanya. Dia melihat seorang wanita dengan sepasang sayap hitam pekat menatapnya dengan dingin dari jarak seribu meter. Iblis bulu, iblis bulu tingkat raja iblis? Di wilayah iblis, hanya ada sedikit iblis bulu. Jadi tentu saja ada lebih sedikit lagi yang bisa menjadi raja iblis. Tentu saja. Ini adalah informasi yang yang kai peroleh dari dunia ilusi seribu ilusi. Jadi dia tidak tahu apakah wilayah iblis masih seperti ini. Namun, iblis bulu adalah yang paling mahir dalam memanah. Dan panah yang ditembakkan oleh iblis bulu tingkat raja iblis sudah cukup untuk menghancurkan bintang. Jelas. Pembantaian nakal yang kai telah menarik perhatian ras iblis. Itulah sebabnya mereka mengirim iblis bulu tingkat raja iblis untuk menghadapinya. Saat mata mereka bertemu, yang kai menyeringai pada feather demon. menyebabkan jantung pihak lain berdetak kencang. Seolah-olah hidupnya tidak lagi di bawah kendalinya. Dia cukup tegas dan segera mundur setelah menyadari ada yang tidak beres. Bagaimana yang kai bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Saat dia bergerak, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Hehehe, pada saat ini, tawa dingin terdengar di samping telinganya saat cahaya dingin melintas dan belati hitam pekat didorong ke leher yang kai. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di belakang yang kai, sosok bayangan tiba-tiba muncul. Iblis bayangan. Demon Rache ini terkenal dengan skill pembunuhannya. Jadi ketika mereka menyerang, mereka akan langsung melancarkan serangan yang menggelegar. Di alam yang sama, sangat sedikit orang yang bisa menghindari pembunuhan mereka. Yang kai menutup telinga terhadap ini dan sepenuhnya mengabaikan gerakan shadow demon di belakangnya. Hukum luar angkasanya berfluktuasi dengan liar saat dia mengulurkan tangan untuk meraih tangan iblis bulu dan berteriak, kemari. Begitu dia selesai berbicara. Wajah iblis bulu yang mundur menjadi pucat. Karena pada saat itu, dia merasa seolah-olah ruang di sekitarnya telah disegel. Seolah-olah dia telah dicengkeram oleh tangan yang tidak terlihat dan terbang tak terkendali menuju yang kai. Tiba di depannya dalam sekejap mata. Pencegahan feather demon terletak pada keterampilan memanah mereka. Meskipun iblis bulu ini sudah menjadi raja iblis. Kekuatan yang bisa ditampilkannya dalam pertempuran jarak dekat masih terbatas. Jadi setelah ditangkap oleh yang kai, ekspresinya menjadi kacau karena berjuang dengan sekuat tenaga. Tetapi tidak dapat melarikan diri. Belenggu hukum ruang angkasa. Yang kai meninju ke arahnya. Dengan dentuman keras. Seperti semangka yang dihancurkan. Kepala raja iblis bulu raja iblis ini tiba-tiba terbelah dan tubuhnya yang tanpa kepala bergoyang sebelum jatuh ke tanah. Yang kai kemudian menginjak tubuhnya lagi. Benar-benar menghancurkannya sebelum melepaskannya. Vitalitas ras iblis sangat ulet. Selama Demon Heart tidak dihancurkan. Demon Rache tidak akan mati. Tidak ada yang tahu di mana raja iblis menyembunyikan hati iblis mereka. Atau berapa banyak hati iblis yang telah mereka kembangkan. Hanya dengan menghancurkan mayatnya. Dia bisa menghancurkannya sepenuhnya. Pada saat yang sama. Belatisado Demon juga memotong leher yang kai. Kekuatan tajam menyebabkan kulit yang kai menjadi dingin. Sebuah tangan ramping terulur dan dengan lembut mencubit ujung belati. Tangan giyok yang memegang belati jelas tidak menggunakan banyak kekuatan. Tetapi masih bisa melumpuhkannya. Ekspresi Shadow Demon berubah drastis saat dia berbalik dan melihat pemilik tangan itu. Yuru Meng menatapnya dengan acuh tak acuh. Matanya menatapnya seolah-olah dia sedang memandang rendah manusia. Saat mata mereka bertemu. Shadow Demon menggigil dan sebelum bisa bereaksi. Yang kai sudah mengayunkan pedangnya. Diam-diam, Shadow Demon terbelah menjadi dua. Pedang yang kai menebas seperti naga. Langsung mengiris tubuh Shadow Demon ini menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya sebelum memutar kepalanya untuk memelototi Yuru Meng dan mengulurkan tangan untuk menyentuh lehernya. Ada goresan samar di lehernya. Bahkan jika Yuru Meng tidak bergerak sekarang, dia akan baik-baik saja. Bagaimana pertahanan tubuh setengah naga bisa begitu mudah dipatahkan? Jika bukan karena itu, dia tidak akan mengabaikan pembunuhan Shadow Demon tingkat Raja Iblis. Di sisi lain, sikap Yuru Meng agak aneh. Sejak yang kai membantai masuk, dia tidak mengambil satu langkah pun darinya. Namun, dia hanya mengikuti di belakang yang kai dan tidak ikut campur dalam pertempuran sama sekali. Hanya ketika yang kai berada dalam situasi berbahaya barulah dia turun tangan. Apakah ada sesuatu di wajahku? Yuru Meng tampak agak tidak nyaman dengan tatapan Yang Kai dan bertanya sambil tersenyum. Yang Kai tertawa. Kamu adalah bunga terindah di dunia ini. Berbalik, Yang Kai mengayunkan million sword-nya dan sekali lagi menyerang kemah di Menrace. Di belakangnya, Yuru Meng mengerutkan kening dan mengikuti. Di Space Array, sekelompok orang tiba-tiba muncul seperti hantu. Tidak banyak dari mereka. Hanya sekitar seratus dari mereka. Tetapi semuanya berada di Kaisar Realem. Dan kelompok yang memimpin memiliki kekuatan Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Namun, mereka semua dikelilingi oleh Demoniki dan jelas telah dibingungkan. Setelah sekelompok orang ini muncul, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung meluncurkan serangan mereka ke Space Array. Jelas ingin menghancurkannya. Yang Kai benar-benar memiliki pandangan ke depan. Dia tahu kamu akan datang? Sebuah dengusan dingin terdengar saat tujuh sosok cantik muncul dari samping. Ketujuh orang ini semuanya wanita. Semuanya mengenakan jubah putih. Masing-masing memancarkan aura dingin. Jelas. Mereka semua mengolah teknik kultivasi atribut S dan semuanya adalah Master Realem Kaisar. Di wilayah utara, hanya Ice Heart Valley yang bisa menghasilkan barisan seperti itu. Yang berbicara adalah pendiri Ice Heart Valley. Bing Yun. Bersama dengan murid-muridnya An Ruo Yun. Sun Yun Siu. Ji Yao. Zhang Sun Yun. Dan yang lainnya. Karena base martial Great Emperor telah memperingatkan Yang Kai bahwa Demon Rache telah datang ke sini untuk menghancurkan Space Array. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak mengambil tindakan pencegahan? Memang benar bahwa 100 ribu tentara yang kuat telah keluar untuk menemui musuh. Tetapi Array secara alami akan dijaga. Dia tidak lupa bahwa wilayah barat telah lama jatuh. Dan para penguasa dari berbagai sekte besar telah lama jatuh ke dalam keadaan gila. Sekarang pertempuran besar telah dimulai. Para pembudidaya wilayah barat yang telah jatuh ke dalam keadaan gila pasti tidak akan tinggal diam. Kelompok Kaisar Realem dari Ice Heart Valley adalah yang dia atur diam-diam di sini. Dengan tujuh lawan seratus, jelas bahwa mereka kalah jumlah. Bahkan jika Bing Yun juga seorang Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Dia tidak akan bisa membalikkan situasi. Tetapi jika mereka memasukkan Array, segalanya akan berbeda. Begitu tujuh dari mereka muncul. Mereka membentuk barisan pertempuran. Dan ketika aura mereka terhubung, hantu kura-kura hitam raksasa muncul dan melilit Array luar angkasa. Array Pemisahan Tujuh Kura-Kura Hitam Ini adalah Array Roh Pelindung Sekte yang diturunkan dari Sekte Kura-Kura Hitam wilayah timur dan terkenal di seluruh dunia. Ketika Ice Heart Valley telah diserang oleh Sekte Asking Passion. Ribuan murid dari Ice Heart Valley juga kalah jumlah. Yang Kai telah mewariskan Array Kura-Kura Hitam Tujuh Pemisahan. Jadi hampir setiap murid lembah hati es tahu Array Roh ini. Sekarang, dengan Bing Yun sebagai mata dari Array Roh dan enam murid Kaisar Realem bekerja bersama. Kekuatannya tidak terbayangkan. Bahkan jika Kaisar Sudo datang, dia akan diblokir oleh mereka. Terlebih lagi, dari ratusan atau lebih master realem Kaisar Iblis ini, hanya sebagian kecil dari mereka yang telah dimiliki oleh jiwa Iblis. Sementara sisanya telah terkorosi oleh Ki Iblis dan direduksi menjadi Iblis. Mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berpikir dan hanya tahu bagaimana mematuhi perintah. Sangat mengurangi kekuatan mereka. Dengan suara gemuruh, ilusi Kura-Kura Hitam berdiri diam. Permukaannya sedikit beriak. Meskipun Bing Yun dan yang lainnya terus-menerus mengerang. Jika susunan pertempuran mereka tidak rusak, itu tidak akan menjadi masalah. Bing Yun dari Ice Heart Valley, di Kamras Iblis wilayah barat. Seorang lelaki tua berambut putih menatap dingin ke arah Bing Yun dan perlahan mengangguk. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Bing Yun berkata ringan. Haruskah ratu ini memanggilmu Lian Zheng atau nama lain? Orang tua ini jelas adalah master sekte dari sekte titik bintang. Tetapi dia telah dirasuki oleh jiwa Iblis. Sehingga Lian Zheng yang asli tidak ada lagi. Satu-satunya yang menempati tubuh ini sekarang adalah jiwa Iblis. Lian Zheng tersenyum ringan. Itu hanya nama. Terserah kamu. Namun, lembah hati es kamu jauh di domain utara. Jadi mengapa repot-repot ikut campur dalam masalah ini? Mengapa kalian semua tidak segera mundur agar tidak berakhir dalam tragedi nanti? Bing Yun mendengus. Pada akhirnya, yang berakhir dengan tragedi adalah kamu. Lian Zheng mencibir. Kamu hanya memiliki tujuh orang. Jadi bahkan jika kamu memiliki kekuatan arai roh, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan kekuatan seratus dari kita? Hanya saja raja ini tidak ingin menyakitimu. Ekspresi Bing Yun menjadi aneh. Karena yang Kai meramalkan bahwa kamu akan datang. Bagaimana kamu tahu bahwa hanya ada tujuh dari kita di sini? Begitu kata-kata ini keluar. Ekspresi Lian Zheng berubah. Tetapi sebelum dia bisa menyelidiki, sebuah telapak tangan raksasa tiba-tiba terulur dari tanah dan meraih ke arah mereka. Telapak tangan ini sangat besar. Dan sama sekali tidak terlihat seperti tangan manusia. Tidak hanya besar, tetapi juga terbuat dari batu. Kelompok pembudidaya dari wilayah barat tertangkap basah dan dengan cepat tersebar. Tetapi banyak dari mereka masih ditangkap oleh telapak tangan dan meledak menjadi kabut berdarah. Bahkan tidak meninggalkan mayat. Menabrak. Bumi bergetar ketika sosok raksasa tiba-tiba muncul dari tanah. Aura mereka kuno dan kuat. Lian Zheng dan yang lainnya tercengang. Tidak bisa mempercayai mata mereka. Ini karena orang-orang yang tiba-tiba muncul dari tanah ini sebenarnya adalah sekelompok golem batu. Masing-masing golem batu ini memiliki tepi yang tajam dan garis yang keras. Dan orang dapat melihat sekilas bahwa mereka sangat kuat. Salah satunya sangat tua. Tetapi mengeluarkan rasa penindasan yang sangat kuat. Sementara yang lain ditutupi paku dan memancarkan aura jahat. Api batu, mata Lian Zheng menyipit saat dia menatap pria bertubuh besar yang dipenuhi duri. Mengetahui bahwa segala sesuatunya akan menjadi merepotkan. Jika hanya ada tujuh orang dari lembah hati es yang menjaga tempat ini, bahkan dengan bantuan arai roh, dia yakin dia bisa menghancurkan arai luar angkasa dan membunuh tujuh dari mereka. Namun, dengan begitu banyak bala bantuan dan roh suci yang menjaga tempat ini, mustahil bagi mereka untuk bertarung. Ayo pergi. Lian Zheng juga membuat keputusan yang cepat. Menyadari bahwa situasinya tidak baik, dia segera mundur. Tapi jika mudah untuk datang, bagaimana bisa begitu mudah untuk pergi? Sembilan klan dari klan Boneka Batu, serta tujuh kaisar Realem of Ice Heart Valley, telah ditempatkan di sini oleh yang kai untuk memikat mereka ke dalam jebakan. Sekarang musuh telah muncul. Bagaimana mereka bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah? Perwujudan segera mengulurkan tangannya dan meraih ke arah Lian Zheng. Dalam sekejap mata, Lian Zheng merasa seolah-olah langit telah dikaburkan. Bahkan sebelum mereka bertukar pukulan, dia tahu bahwa dia bukan lawan Stone Flame. Bagaimanapun, api batu adalah roh suci. Sementara dia, seorang Master Realem Kaisar Orde Ketiga, sangat kuat. Tetapi di depan api batu, dia bukan apa-apa. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan memanggil perisai di depannya. Perwujudan meraih perisai dan menghancurkannya, menyebabkan Lian Zheng berkeringat dingin. Tetapi berkat penundaan kecil ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dengan sekejap tubuhnya, dia mengabaikan pembakaran esensi darahnya dan melarikan diri kekejauhan. Begitu dia mundur, Master Demon Rache lainnya secara alami tidak berlama-lama dan dengan cepat menyebar. Klan boneka batu mengejar tanpa henti. Namun, mereka tidak berani mengejar terlalu jauh. Jangan sampai mereka jatuh ke dalam perangkap orang lain. Tanggung jawab utama dari tujuh orang dari Ice Heart Valley adalah untuk melindungi Space Array. Tetapi meskipun demikian, sekitar seratus orang iblis yang datang harus meninggalkan lebih dari 30 mayat untuk melarikan diri dengan aman. Di medan perang utama, lebih banyak orang jatuh ke tanah dan mati. Dalam pertempuran skala besar seperti itu, bahkan jika pembudidaya wilayah utara memiliki barisan yang kuat dan didukung oleh dua teknik penyihir hebat yang kai, tidak mungkin bagi mereka semua untuk tetap tanpa cedera. Tetapi rasio korban tidak dapat dibandingkan dengan ras iblis. Titik. Di tanah, sungai darah mengalir dan gunungan mayat menumpuk. Kedua ras telah membantai begitu banyak orang di hutan belantara ini bahkan matahari dan bulan telah redup. Yang kai telah membunuh Master Demon Rache yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Bahkan Master Realem Raja Iblis telah mati di tangannya. Tujuh atau delapan dari mereka. Ini hanya catatan pertempurannya. Jadi sepertinya Luan Feng dan catatan pertempuran lainnya tidak kalah dengan miliknya. Dapat dilihat bahwa kali ini, Demon Rache telah mengirim banyak Master. Akhirnya, terompet yang dalam terdengar dari tanah iblis. Semua ras iblis yang mendengar suara ini dengan cepat mundur. Tetapi meskipun mereka mundur, mereka masih tertib. Mereka tidak hanya lari untuk hidup mereka, melainkan saling menutupi punggung dan bergiliran mundur. Para pembudidaya wilayah utara secara alami mengejar mereka tanpa henti. Setelah setengah cangkir teh, semua iblis telah mundur kembali ke tanah iblis. Yangkai berhenti, mengangkat pedangnya, dan berteriak, jangan mengejar musuh yang terpojok. Baru saat itulah para pembudidaya wilayah utara berhenti dan menatap ke arah tanah iblis. Semuanya berlumuran darah. Setelah hening sejenak, ledakan sorak-sorai meletus. Sebelum ini, mereka tidak pernah berpikir bahwa kelompok mereka akan mampu mengalahkan jutaan Master Demon Rache dengan begitu mudah. Tetapi sekarang setelah kebenaran terbentang di depan mereka, mereka menyadari bahwa Demon Rache hanya begitu-begitu. Mereka juga makhluk hidup, dan jika mereka dibunuh, mereka akan mati. Mereka tidak memiliki tiga kepala dan enam lengan, juga tidak memiliki tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Seperti mereka, mereka semua adalah makhluk hidup dengan daging dan darah. Ini adalah pertempuran pertama antara batas bintang dan wilayah iblis, dan itu juga merupakan kemenangan besar bagi batas bintang. Pertempuran ini mungkin mempengaruhi masa depan perang. Sorak-sorai itu seperti ombak. Setiap gelombang lebih keras dari yang terakhir. Tetapi bumi iblis sunyi senyap, tanpa respons. Banyak kaisar realem terbang ke sisi Yangkai dan meminta untuk melanjutkan pengejaran mereka. Bertekad untuk memusnahkan musuh yang dikalahkan ini. Yangkai secara alami tidak akan setuju. Mengesampingkan fakta bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi di dalam Demon Earth, bahkan teknik Blue Delos tidak maha kuasa. Selama teknik haus darah efektif, para pembudidaya wilayah utara akan dapat menampilkan kekuatan yang lebih besar. Tetapi begitu teknik haus darah kehilangan efeknya, akan ada akibatnya. Bahkan jika teknik haus darah yang dilakukan oleh Raja Penyihir tidak terlalu kuat, itu masih cukup untuk mengurangi kekuatan para pembudidaya wilayah utara. Pada saat ini, yang terbaik adalah kembali untuk memulihkan diri dan menyesuaikan kondisi mereka sambil menunggu para pembudidaya dari wilayah selatan dan timur tiba. Tentara Domain Utara meraung saat Yangkai kembali dengan penuh kemenangan. Dalam perjalanan kembali, banyak orang berbisik dengan penuh semangat tentang betapa berani dan kejamnya mereka barusan dan berapa banyak iblis yang telah mereka bunuh. Seolah-olah mereka tidak sabar untuk mengumumkan pencapaian ini kepada dunia. Kembali ke lokasi Space Array, dia memerintahkan pasukan wilayah utara untuk mendirikan kemas sambil secara bersamaan memeriksa jumlah korban. Baru sekarang Yangkai punya waktu untuk memeriksa Su Yan dan yang lainnya. Di antara keempat istrinya, selain Xia Ning Chang, yang tidak mahir dalam pertempuran, Su Yan, San King Luo, dan Su Wei Yue semuanya datang. Bagaimanapun, mereka semua adalah pembudidaya tahap Daosos, dan Su Yan adalah master tahap Daosos Orde Ketiga Puncak yang hanya selangkah lagi dari menjadi Kaisar Realem. Jika Origen King Realem dapat memasuki medan perang, mereka secara alami dapat berpartisipasi. Namun, selama pertempuran sebelumnya, Yangkai tidak memiliki energi cadangan untuk memperhatikan mereka. Ketiga wanita itu baik-baik saja. Raja monster dari Tanah Kuno Liar tahu identitas mereka. Jadi mereka secara alami merawat mereka dengan baik. Dengan Raja monster melindungi mereka, bagaimana bisa ras iblis menyakiti mereka? Di dalam tenda yang baru didirikan, Yangkai mencuci tubuhnya dengan bantuan ketiga wanita itu, mengganti pakaiannya, dan berjalan keluar. Tinggi di langit, Mo Huang menundukkan kepalanya dan sedikit mengangguk, matanya dipenuhi dengan pujian. Dia telah menyaksikan pertempuran ini dari awal hingga akhir, dan penampilan Yangkai sangat luar biasa. Pada saat kritis, dia tidak dibutakan oleh momen kemenangan, sangat jarang baginya untuk mundur tepat waktu. Dia merasa Yangkai memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam memimpin pasukan dan mampu maju dan mundur dengan cara yang tepat. Jadi dia bertanya-tanya di mana bocah kecil ini mendapatkan pengalaman seperti itu. Yangkai merespons tetapi tidak pergi untuk mengobrol. Li Jiao sudah bergegas dengan ekspresi gembira di wajahnya. Yangkai menatapnya dan bertanya, bagaimana korbannya? Seluruh tubuh Li Jiao berlumuran darah. Jelas tidak punya waktu untuk membersihkannya. Jadi dia menjawab dengan penuh semangat. Kurang dari 5.000 orang tewas dan 20.000 terluka. Tapi semuanya luka ringan. Yang lain baik-baik saja. 5.000 orang tewas dalam satu pertempuran dan 20.000 orang terluka. Ini adalah jumlah yang menakutkan. Tetapi jika ada sejuta musuh, itu akan menjadi jumlah yang luar biasa. Dalam pertempuran ini, tidak termasuk Iblis Hijau dan Iblis Merah, yang sebelumnya bertindak sebagai umpan meriam. Ada lebih dari 300.000 korban untuk keras Iblis, dan mayat-mayat yang berserakan di tanah adalah bukti terbaik. Di sisi lain, para pembudidaya wilayah utara hanya membayar harga 5.000 kematian dan 20.000 cedera. Ini adalah keajaiban. Yang Kai mengangguk sedikit, jumlah korban ini dapat diterima. Li Jiao melanjutkan, Hanya saja semua orang merasa agak lemah sekarang. Jadi aku khawatir kita perlu istirahat selama beberapa hari. Efek samping dari teknik nafsudarah adalah normal. Dan ini adalah efek samping dari teknik nafsudarah yang digunakan oleh Raja Penyihir Tingkat Yang Kai. Jika itu digunakan oleh penyihir berperingkat lebih rendah, biasanya mereka akan beristirahat selama setengah bulan atau bahkan sebulan. Li Jiao tidak bisa tidak khawatir, jika ras Iblis memanfaatkan waktu ini untuk menyerang. Yang Kai menepuk pundaknya dan berkata, Apakah menurutmu Best Martial Lord ada di sini untuk menonton pertunjukan? Sama seperti bagaimana dia tidak berani dengan santai memimpin anak buahnya ke Demon Earth. Demon Rache pasti tidak akan berani meluncurkan serangan lain dengan santai. Jika tentara domain utara benar-benar tidak bisa bertahan, Mo Huang pasti akan mengambil tindakan. Ekspresi Li Jiao berubah. Akhirnya santai. Selama beberapa hari berikutnya, tidak ada gerakan dari pihak Demon Rache. Tidak diketahui apakah mereka mengumpulkan pasukan mereka. Tetapi bala bantuan dari wilayah timur dan selatan tiba satu demi satu. Wilayah timur dan wilayah selatan keduanya memiliki arai luar angkasa yang diatur oleh Yang Kai. Dan sekarang Li Hui dapat mengaturnya juga. Jadi meskipun dia beberapa hari lebih lambat dari wilayah utara, dia masih bisa tiba dengan cepat. Kedua wilayah masing-masing memiliki pasukan sekitar 100 ribu. Dan kekuatan serta kultivasi mereka hampir sama dengan wilayah utara. Semua wajah asing dan akrab Yang Kai muncul. Para pembudidaya baru yang datang ke sini secara alami takut pada ras iblis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa beberapa hari yang lalu tentara domain utara telah bertempur hebat dengan ras iblis dan memenangkan kemenangan besar melawan jutaan tentara kuat ras iblis. Mereka semua terkejut dan dengan cepat pergi untuk menanyakan situasi dari para pembudidaya domain utara. Para pembudidaya wilayah utara secara alami menambahkan bahan bakar ke api. Tidak menginginkan apapun selain membual tentang betapa bijaksananya mereka dan betapa tak tertandinginya mereka. Mendengar itu salah. Melihat itu percaya. Meskipun para pembudidaya yang baru tiba tidak percaya dengan kebanggaan para pembudidaya domain utara, ratusan ribu mayat ras iblis yang tertinggal di hutan belantara tidak dapat dipalsukan. Sebelum mereka datang ke sini, tentara wilayah utara telah benar-benar bertempur hebat dengan ras iblis dan bahkan telah membunuh ratusan ribu dari mereka. Pada saat ini, ketakutan yang mereka rasakan terhadap Demon Rache berkurang secara signifikan. Dan banyak orang diam-diam menantikan pertempuran besar berikutnya. Di dunia yang kacau ini, para pahlawan akan muncul. Pertempuran hebat semacam ini antara makhluk hidup dari dua dunia tidak akan terlihat bahkan sekali dalam puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Jadi siapa yang akan tahu bahwa orang yang namanya tercatat dalam sejarah tidak akan mereka? Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Kaisar Agung juga tiba satu demi satu. Yang Kai tidak tahu persis berapa banyak Kaisar Agung yang datang. Tetapi dia memperkirakan secara kasar bahwa setidaknya ada enam atau tujuh dari mereka. Salah satunya adalah seorang wanita yang mengenakan floral dress. Ekspresinya tenang. Memberikan perasaan murni dan suci. Yang Kai memperkirakan bahwa dia adalah satu-satunya wanita dari sepuluh Kaisar Agung. Kaisar Agung Bayangan Bunga Hwa Linglong. Faktanya, ini adalah kebenarannya. Begitu Kaisar Agung Bayangan Bunga tiba, dia memanggil Yu Rumeng. Bagaimanapun, Yu Rumeng saat ini menggantikan Li Siking. Penerus Kaisar Agung Bayangan Bunga. Yu Rumeng dalam masalah, Yang Kai berpikir dalam hati. Terlepas dari latar belakang atau kemampuan Yu Rumeng. Bahkan jika dia bisa menipu orang lain, dia tidak akan pernah bisa menipu Kaisar Agung Bayangan Bunga. Bagaimanapun, mereka adalah tuan dan murid. Jadi bagaimana mungkin Hwa Linglong tidak melihat penyamarannya? Di luar tenda, Yang Kai dikelilingi oleh sekelompok Kaisar Realem. Yang semuanya Orde Kedua atau Ketiga. Beberapa dari Kaisar Realem ini adalah kenalan Yang Kai. Sementara yang lain dia baru saja bertemu adalah master dari wilayah selatan dan timur. Mungkin itu karena mereka telah mendengar bahwa Yang Kai memiliki pemahaman yang mendalam tentang ras iblis. Jadi mereka datang untuk meminta nasihat jika mereka tidak tahu bagaimana menghadapi ras iblis. Yang Kai secara alami tidak menyembunyikan apapun. Jadi dia mengulangi apa yang dia katakan kepada para pembudidaya wilayah utara sebelum berangkat. Menjelaskan karakteristik dan kemampuan masing-masing ras wilayah iblis. Kelompok Kaisar Realem mendengarkan dengan penuh perhatian. Diam-diam mencatat informasi ini. Dari waktu ke waktu, seseorang akan menyela dan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan Yang Kai juga akan menjawabnya satu persatu. Menyebabkan banyak orang mengaguminya. Tidak ada yang tahu mengapa Yang Kai tahu banyak tentang Demon Rache. Tetapi ini tidak diragukan lagi adalah informasi yang berharga. Tanpa Yang Kai, informasi ini akan membutuhkan ratusan ribu atau bahkan ratusan ribu korban. Setelah setengah hari, kelompok itu menangkupkan tinju mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Informasi berharga seperti itu secara alami adalah sesuatu yang tidak sabar untuk mereka bagikan dengan murid mereka masing-masing. Kakak Yang, ini adalah barang yang kita sepakati sebelumnya. Master Kuil meminta saya untuk mengirimkannya kepada kamu. Setelah semua orang pergi, Cigui dari Kuil Ahan melangkah maju dan menyerahkan cincin luar angkasa. Yang Kai mengambilnya dengan curiga dan menyapunya dengan divine sensenya. Mengangkat alisnya dan sedikit mengangguk. Tuan Kuil Chen terlalu baik. Hal-hal yang disimpan dalam cincin luar angkasa ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Hanya sejumlah besar sumber daya, kristal sos, buku rahasia alkimia, dan bahkan artefak, yang semuanya tampaknya berasal dari sekte. Sebenarnya, ini memang perbendaharaan. Tapi itu bukan sekte tunggal. Tapi dua. Itu adalah perbendaharaan milik sekte dunia bawah wilayah timur dan tanah suci surga Buddha. Ika Yangkai telah menghancurkan eselon atas sekte dunia bawah dan tanah suci surga Buddha di luar lembah serigala surgawi. Dia telah memberi tahu Cigui bahwa dia menginginkan setengah dari harta dua sekte besar ini. Dia juga tahu bahwa dengan kematian eselon atas sekte dunia bawah dan tanah suci surga Buddha, fondasi sekte ditakdirkan untuk dihancurkan. Jadi Kuil Ahan pasti akan mengambil tindakan. Pada saat itu, satu-satunya yang tersisa dari tiga sekte teratas di wilayah timur adalah Kuil Ahan. Jadi tidak akan terlalu banyak baginya untuk meminta setengah dari item. Namun, setelah dia pergi ke Pulau Naga, dia pergi ke Pulau Binatang Roh dan langsung kembali ke wilayah utara. Jadi dia tidak punya waktu untuk pergi ke Kuil Ahan. Kali ini, Cigui secara pribadi mengirimkannya. Faktanya, di antara para Master Realem Kaisar yang baru saja meminta informasi kepada Yang Kai tentang Ras Iblis, ada Master Kuil dari Kuil Ahan. Yang Kai tidak tahu nama spesifiknya. Tetapi dia pernah mendengar orang lain memanggilnya Temple Master Chen. Master Kuil Chen ini tidak menyerahkan barang itu sendiri. Dia mungkin tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Lagi pula, ini adalah rampasan perang Kuil Ahan. Jadi jika Yang Kai ingin mengambil setengahnya, seolah-olah dia takut pada Yang Kai. Tapi sekarang ada perang besar antara dua dunia. Ada banyak hal yang dia butuhkan untuk mengandalkan Yang Kai. Dan dia tidak bisa menyinggung perasaannya dengan mudah. Inilah sebabnya dia meminta Cigui, yang telah bertarung dengan Yang Kai beberapa kali, untuk mengirimkan barang-barang ini kepadanya. Cigui menyeringai dan melihat sekeliling sebelum merendahkan suaranya. Tuan Kuil berkata bahwa jika ada pertempuran lagi di masa depan, saya harap saudara yang akan menjaga Kuil Ahan saya. Yang Kai meliriknya dan berkata, Kuil Ahan telah mengirim semua elit mereka. Dan bahkan Tuan Kuil Chen secara pribadi mengawasi operasi ini. Mengapa saya harus menjaga situasi? Petik 2. Cigui menyeringai dan berkata, saya mendengar bahwa selama pertempuran besar beberapa hari yang lalu, saudara yang menggunakan teknik rahasia yang dapat merangsang esensi darah seseorang dan menahan korosiki iblis, bahkan menggabungkan vitalitas seribu orang untuk menanggung kerusakan. Jadi karena ini, Yang Kai tidak mengatakan apa-apa, saya akan mencoba yang terbaik. Dia tidak mengatakan apa-apa, bukan karena dia tidak ingin mengurus para pembudidaya dari domainnya. Hanya saja, bahkan jika dia mau, dia tidak bisa. Memang benar bahwa dia adalah Raja Penyihir. Tetapi memberikan 100 ribu orang teknik haus darah dan rantai kehidupan sekaligus adalah batasnya. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan 300 ribu orang dari pasukan sekutu tiga wilayah, jika mereka semua dimobilisasi, dia tidak akan mampu menangani mereka semua sendirian. Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Cigui menangkupkan tinjunya dan pergi. Yang Kai di sisi lain, berdiri di tempat dan merenung sejenak sebelum ide bagus muncul di benaknya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ada harapan. Dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya karena Demon Rache tidak meluncurkan invasi skala besar. Tapi sekarang setelah situasinya berubah, mungkin dia bisa membuat rencana. Tepat saat dia tenggelam dalam pikirannya, angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya dan sosok cantik mengenakan cadar muncul di depannya. Apa yang kamu pikirkan? Yang Kai tercengang, Wanita ini baik-baik saja? Bagaimana mungkin wanita ini baik-baik saja? Ketika dia dipanggil oleh Hua Linglong barusan, Yang Kai mengira penyamarannya telah terungkap dan sedang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Tetapi dia tidak berharap dia muncul di depannya tanpa cedera. Apa kamu baik-baik saja? Yang Kai berpikir sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi khawatir dan diam-diam mengirim pesan. Mata Yu Rumeng meringkuk. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Yang Kai memutar matanya dan berkata dengan nada serius. Omong kosong, tentu saja aku mengkhawatirkanmu. Dia tidak melakukan apapun padamu kan? Yu Rumeng tersenyum ringan. Jika dia melakukan sesuatu padaku, apakah aku masih bisa muncul di depanmu? Itu bagus. Itu bagus. Yang Kai memasang ekspresi lega. Tetapi sebenarnya, dia cukup bingung. Apa yang sedang terjadi? Tidakkah Hua Linglong melihat bahwa dia adalah seorang penipu? Atau apakah dia sudah melihatnya tetapi punya rencana lain? Aku akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Kata Yu Rumeng dengan sungguh-sungguh. Khawatirkan kepalamu, Yang Kai mengutuk dalam hatinya. Sejak dia menjebak teknik rahasia segel hati dengan teratai pemanasan jiwa, dia tidak lagi terpengaruh oleh teknik rahasia. Hanya saja Yu Rumeng sepertinya tidak bisa lepas dari penindasan teknik rahasia segel hati dan sikapnya terhadapnya tetap sama. Memikirkannya, itu tidak aneh. Meskipun teknik rahasia segel hati terperangkap oleh teratai pemanasan jiwa, itu masih berada di laut pengetahuan Yang Kai. Selama tidak rusak, itu masih akan mempengaruhi Yu Rumeng. Kamu masuk. Kaisar Agung sepertinya memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Yu Rumeng menunjuk. Yang Kai mengangguk dan berkata, Aku akan segera kembali. Jangan lari terlalu jauh. Yu Rumeng menjawab dengan manis. N. Yang Kai berbalik dan berjalan ke tenda utama. Di dalam tenda, tujuh sosok berkumpul. Aura mereka menyatu seperti orang biasa. Membuatnya mustahil untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Tetapi tujuh sosok ini berdiri di puncak batas bintang. Dari tujuh, Yang Kai hanya mengenali tiga di antaranya. Jiwa tenang, bela diri binatang, dan darah besi. Ada pun empat lainnya. Dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Salah satunya adalah wanita cantik yang seharusnya menjadi flower shadow great emperor Hualinglong. Yang satu lagi jelas-jelas masih sangat muda dan sepertinya berusia tiga puluhan. Tapi kepalanya penuh dengan rambut perak seputih salju dan pakaiannya seputih salju. Jika dia tidak salah, dia seharusnya menjadi kaisar agung bulu es. Ada juga seorang lelaki tua dengan senyum ramah di wajahnya. Memancarkan aura yang tak terduga. Kaisar agung Tian Su. Yang terakhir juga seorang lelaki tua dengan janggut panjang yang mencapai dadanya. Kulitnya kemerahan dan tubuhnya memancarkan aroma pil yang kaya. Kaisar agung pil menakjubkan. Dari sepuluh kaisar agung. Selain kaisar agung Hongchen yang terperangkap di wilayah leluhur. Kaisar agung bayangan malam yang berkolusi dengan ras iblis. Dan kaisar agung bulan cerah yang telah jatuh ke wilayah iblis. Tujuh sisanya telah berkumpul di sini. Formasi besar seperti itu bisa dikatakan sangat langka. Kaisar agung seperti naga dan hantu ke segala arah. Jika bukan karena invasi wilayah iblis, bagaimana mungkin mereka bisa berkumpul? Dengan ekspresi serius. Yang kai menangkupkan tangannya dan membungkuk. Salam, senior. Masing-masing dari tujuh orang ini adalah totem di hati miliaran pembudidaya di batas bintang. Jadi yang kai secara alami tidak berani mengabaikan mereka. Bahkan jika tujuh orang ini tidak melepaskan aura mereka. Hanya berdiri di sini. Yang kai masih merasakan tekanan besar. Kaisar agung pil menakjubkan mengangguk sedikit dengan hubungan Xia Ning Chang dengannya. Dia secara alami memandang yang kai dengan cara yang berbeda. Ekspresi wajah kaisar agung bayangan bunga cukup bijaksana saat dia melihat yang kai dari atas ke bawah sebelum bertanya dengan lembut. Apakah kamu yang kai? Suaranya sangat lembut, seperti air. Membuat orang merasa nyaman mendengarkannya. Yang kai menjawab dengan sungguh-sungguh, ya? Hua Ling Long tersenyum ringan. Sihir macam apa yang kamu berikan pada King Er? Saya mendengar bahwa dia telah mengikuti kamu sekitar beberapa hari terakhir ini. Dia tidak tuli atau buta. Jadi dia secara alami tahu tentang hal-hal ini. Namun, bahkan jika dia bertanya tentang hal-hal ini, dia tidak menunjukkan kemarahan sedikitpun. Jika itu adalah kaisar agung lainnya, mereka mungkin akan datang untuk memberi yang kai lebih dulu. Untuk berani menggoda murid mereka, bocah kecil ini hanya mencari kematian. Jelas, dia adalah orang yang sangat lembut dan pemarah. Yang kai tidak bisa mengerti mengapa Li Wu Yi diburu olehnya bertahun-tahun yang lalu. Hal keterlaluan macam apa yang telah dilakukan Li Wu Yi untuk memprovokasi orang seperti itu? Yang kai segera menegakkan punggungnya dan menyatakan, King Er dan aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Wajah Mo Huang segera menjadi gelap. Harus diketahui bahwa Mo Xiaoki tampaknya memiliki kesan yang berbeda dari Yang kai. Yang kai memiliki beberapa istri. Dan sekarang dia bahkan telah berhubungan dengan murid Hua Ling Long. Mo Huang tidak tahu bagaimana reaksi Xiaoki ketika dia mendengar berita ini. Terkadang, Mo Huang tidak sabar untuk membunuh Yang kai. Hua Ling Long terkikik, kamu cukup berani. Yang kai berkata dengan serius. Wajar bagi seorang pria untuk mencintai seorang wanita. Apakah senior ingin menghentikan kita dengan menanyakan ini? Petik 2 Hua Ling Long menggelengkan kepalanya. Bukan itu maksudku. Jangan salah paham. King Er bukan anak kecil. Dia bisa berjalan di jalannya sendiri. Tetapi sebagai tuannya, saya harus bertanya kepadanya tentang hal itu. Petik 2 Itu bukan Li Siking. Itu Yu Ru Meng. Yang kai benar-benar ingin menarik matanya keluar dan melihat apakah dia buta. Hua Ling Long kemudian berkata dengan serius. Karena dia memilihmu. Kamu tidak bisa mengecewakannya. Mengerti? Yang kai mengangguk berulang kali. Dimengerti. Baiklah. Cukup obrolan ringan. Kata Mo Huang sambil melihat ke arah yang kai. Nap. Aku memanggilmu ke sini untuk bertanya tentang teknik rahasia yang kamu gunakan beberapa hari yang lalu. Yang kai berkata. Saya baru saja akan membahas masalah ini dengan para senior. Oh, Mo Huang mengangkat alisnya. Apa yang ingin kamu katakan? Yang kai berkata dengan serius. Senior Bass Martial juga menyaksikan pertempuran itu dengan matanya sendiri. Jadi dia pasti telah melihat penggunaan besar dari kedua teknik rahasia itu. Itulah sebabnya dia datang untuk bertanya kepada bocah kecil ini tentang hal itu. Mo Huang sedikit mengangguk. Itu benar. Teknik rahasia yang dapat merangsang esensi darah seseorang adalah satu hal. Kebanyakan dari kita para pembudidaya telah mengembangkan teknik rahasia yang serupa. Namun, teknik rahasia yang dapat menghubungkan vitalitas ribuan orang bersama-sama cukup luar biasa. Raja ini telah memikirkannya beberapa hari terakhir ini. Tetapi saya belum dapat mengetahui apa teknik rahasia ini. Kemudian, setelah beberapa diskusi dengan mereka, saya menemukan bahwa teknik rahasia ini agak mirip dengan teknik penyihir kuno yang legendaris. Yang kai mengangguk dan berkata, Mata senior seterang obor. Itu memang teknik penyihir kuno. Rantai kehidupan. Meskipun semua orang yang hadir adalah kaisar agung, mereka tidak bisa menahan perasaan agak tercengang. Darah besi mengerutkan kening dan bertanya, Kamu bisa menggunakan teknik penyihir kuno? Yang kai tersenyum sedikit ketika auranya tiba-tiba berubah, menjadi kuno dan sunyi saat dia menatap kerumunan. Dalam keadaanku saat ini, aku bisa dianggap sebagai raja penyihir. Kaisar agung Tian Su membelai janggutnya dan berkata, Raja penyihir. Di zaman kuno, ada juga keberadaan tingkat penyihir agung, setara dengan alam kaisar saat ini. Tetapi hukum dunia saat ini sangat berbeda dari zaman kuno. Jadi bagaimana kamu bisa mengolah teknik penyihir? Dunia berbeda. Jadi kekuatan yang dibudidayakan oleh para pembudidaya juga berbeda. Petik 2. Yang kai menjawab, Kata-kata senior memang benar. Alasan mengapa saya bisa mengolah teknik penyihir adalah karena kebetulan yang kebetulan. Saya pernah memasuki alam rahasia. Fungsi dari alam rahasia itu luar biasa dan memiliki kemampuan untuk memadatkan waktu. Saya tinggal di alam rahasia itu selama beberapa lusin tahun. Tetapi hanya sebulan berlalu dalam kenyataan. Di sana juga aku bisa memahami misteri teknik penyihir. Ekspresi kaisar agung Tian Su berubah drastis. Jadi, alam rahasia itu melestarikan lingkungan zaman kuno? Ya, kaisar agung segera menjadi bersemangat dan dengan cepat bertanya. Di mana alam rahasia? Bisa dibuka lagi? Mendengar ini, yang kai tersenyum. Tampaknya pikirannya bertepatan dengan kaisar agung lainnya. Jadi dia segera mengangguk dan berkata, alam rahasia saat ini ada di istana surga tinggiku. Itu dapat dibuka kapan saja. Bagus, darah besi bertepuk tangan dan tertawa ketika dia menatap yang kai dengan tatapan membara. Jika itu masalahnya, kami membutuhkanmu untuk membawa sekelompok orang ke alam rahasia untuk mengolah teknik penyihir. Apakah itu mungkin? Tentu saja, yang kai mengangguk. Karena perang antara dua dunia tidak bisa dihindari, teknik penyihir pasti akan memainkan peran besar di dalamnya. Tanpa menyebutkan hal lain, hanya rantai kehidupan saja sudah cukup untuk mengurangi kerugian yang diderita oleh batas bintang. Namun, yang kai terlalu sibuk dengan kultivasinya sebagai raja penyihir. Dia hampir tidak bisa mengelola seratus ribu orang. Tetapi dengan begitu banyak dari mereka, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika itu masalahnya, yang kai hanya bisa mencoba ide menggunakan Towsat Illusion Dreamland. Jika dia benar-benar bisa membiarkan orang lain mengolah semacam teknik penyihir di dalamnya, itu akan bermanfaat untuk situasi perang di masa depan. Jadi yang kai tidak mencoba menyimpannya untuk dirinya sendiri. Towsat Illusion Dreamland adalah salah satu fondasi dari High Heaven Palace. Jika tidak, dia tidak akan begitu murah hati. Merenung sejenak, yang kai berkata, namun, masalah ini harus dilakukan secara rahasia. Dan kita juga harus memilih beberapa kandidat yang dapat diandalkan. Iryon Bluth mengangguk dan berkata, tentu saja, kamu tidak perlu khawatir tentang para kandidat. Dalam 10 hari, kami akan memberi kamu daftar nama. Ketika saatnya tiba, kamu dapat membawa mereka ke istana surga tinggi dan mengirim mereka ke dunia mimpi seribu ilusi. Apakah kamu memiliki persyaratan khusus untuk kultivasi mereka? Petik 2 Yang kai berkata, semakin tinggi semakin baik. Namun, di zaman kuno, tidak semua orang mampu menguasai hal seperti itu. Saya tidak dapat menjamin bahwa setiap orang yang masuk akan berhasil mengolahnya. Mungkin hanya 1 dari 10, 1 dari 100, atau bahkan 1 dari seribu yang bisa. Meski begitu, saya tidak tahu seberapa tinggi mereka bisa mengolahnya. Petik 2 Semua tergantung individu, karena ada kesempatan seperti itu. Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Petik 2 Yang kai mengangguk dan berkata, Namun, kami masih tidak bisa menaruh semua harapan kami pada dunia ilusi seribu ilusi. Dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa sulitnya memahami misteri teknik penyihir. Di zaman kuno, alasan mengapa hanya ada sedikit penyihir adalah karena sangat sulit untuk berkultivasi dan tingkat proliferasi jauh lebih rendah daripada para pembudidaya saat ini. Mungkin jika seribu orang dikirim, hanya akan ada beberapa penyihir. Bahkan penyihir tingkat rendah, seperti prajurit penyihir atau ahli penyihir. Jika itu masalahnya, itu tidak akan ada artinya. Apakah kamu punya saran? Mau huang menatapnya? Yang kai berkata, Di bumi yang membeku di wilayah utara, ada alam rahasia yang disebut dunia roda. Ini adalah medan perang di mana barbarian dan demon raceh bertarung di zaman kuno. Dan ada banyak raja penyihir di dalamnya. Raja penyihir yang sudah jadi, setara denganmu, mata semua orang menyala. Dalam hal penguasaan teknik penyihir, mereka memang setara denganku. Jika saya bisa mendapatkan bantuan mereka, situasi kali ini di Starboundary akan jauh lebih mudah. Hua Linglong menatapnya dan bertanya, Bisakah kamu mengundang mereka keluar? Aku bisa mencobanya. Karena yang kai telah membuat proposal ini, dia secara alami memiliki idenya sendiri. Memang ada banyak penyihir hebat di dunia roda. Dan terakhir kali yang kai pergi ke bumi beku untuk menemukan Zhu Qing, dia secara tidak sengaja memasuki dunia roda dan berhasil melarikan diri. Awalnya, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah pergi ke tempat terkutuk itu lagi selama sisa hidupnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa suatu hari dia harus memasukinya lagi. Bagus, semangat mau huang meningkat pesat. Jika itu masalahnya, kamu akan menjadi kontributor terbesar untuk batas bintang. Yang kai menjawab, Hanya sedikit. Darah besi berkata dengan sungguh-sungguh, Masalah ini sangat penting. Aku akan pergi bersamamu. Yang kai menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tidak perlu untuk itu. Saya pernah ke dunia roda sekali. Tidak ada seorang pun di sana yang dapat mengancam saya. Junior hanya akan pergi ke sana sendiri. Tempat ini masih membutuhkan semua orang di sini. Jadi sebaiknya darah besi senior tidak pergi. Mendengar ini, Zhang Wuhan ragu-ragu sejenak sebelum menganggup. Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Setelah diskusi, Yang kai meninggalkan tenda utama dan kembali ke kediamannya untuk menunggu. Menurut hasil diskusinya dengan Kaisar Agung, Batas Bintang akan mengirim 3.000 orang dari 300.000 tentara yang kuat untuk menemani Yang kai kembali ke Istana Surga Tinggi dan mengizinkannya mengatur agar mereka memasuki mimpi seribu ilusi dunia untuk mengolah teknik penyihir mereka. 3.000 orang ini hanya mencoba efeknya. Jika efeknya bagus, tidak akan terlambat untuk meningkatkan jumlah orang yang bisa mengolah teknik penyihir di masa depan. Setelah itu, Yang kai akan berangkat ke bumi beku dan menuju ke dunia roda. Dalam waktu kurang dari 10 hari, 3.000 orang telah diatur. Di antara mereka, ada lebih dari 100 realem kaisar, dan kultifator tahap dausos dan realem raja asal yang tersisa dibagi sesuai dengan rasio. Jelas, Kaisar Agung juga tahu bahwa tidak mungkin bagi semua orang untuk berkultifasi ke tingkat raja penyihir seperti Yang kai. Tetapi bahkan jika mereka bisa berkultifasi ke tingkat penyihir terendah, itu masih akan bermanfaat untuk perang di masa depan. Dari 3.000 orang ini, selama 300 dari mereka menjadi penyihir, mereka akan mampu mencapai harapan Kaisar Agung. Tidak ada yang bisa dilakukan Yang kai di sini di medan perang domain barat. Dengan 7 Kaisar Agung yang menjaga tempat ini, sepertinya ras iblis tidak akan bertindak gegabuh. Selama 3.000 orang ini kembali dan Yang kai mengundang penyihir hebat dari dunia roda, mereka bisa bertarung sampai mati dengan Demon Rache. 3.000 orang berasal dari tiga domain batas bintang, yang masing-masing memiliki seribu orang. Untuk saat ini, mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Hanya saja mereka harus menemani Yang kai kembali ke domain utara. Di bawah perintah pribadi Kaisar Agung, tidak ada yang berani tidak patuh. Mereka semua dengan patuh mendengarkan perintah mereka. Yuru Meng secara alami tidak bergerak sedikitpun, Yang kai meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Di Space Array, Yang kai mengatur agar semua orang kembali ke High Heaven Palace sebelum gilirannya. Dua jam kemudian, di depan pintu masuk Towsat Illusion Dream World. Yang kai berdiri diam. 3.000 orang berdiri di belakangnya. Daripada menyebut Towsat Illusion Dream Land sebagai alam rahasia, akan lebih akurat untuk menyebutnya artefak rahasia. Artefak rahasia yang melahirkan roh artefak. Itu berubah dari kupu-kupu mimpi seribu ilusi dan berisi berbagai dunia. Itu tidak sepenuhnya tidak berubah. Siapapun yang memasukinya akan dapat memperoleh peluang mereka sendiri. Setelah berkomunikasi dengan Butterfly untuk waktu yang lama, Yang kai akhirnya meyakinkannya untuk membuka dunia kuno untuk semua orang dan melemparkan 3.000 orang ke dalam. Apakah 3.000 orang ini bisa menjadi penyihir atau tidak? Dan level apa yang bisa mereka kultivasi? Akan ditentukan dalam sebulan. Setelah berurusan dengan masalah ini, Yang kai menghela nafas panjang dan menoleh ke Yuru Meng, Ayo pergi. Yuru Meng mengangguk dan dengan patuh mengikuti di belakang. Kembali ke spes arai, Yang kai berdiri bersama Yuru Meng. Kekuatan hukum luar angkasa melonjak, dan dengan kilatan cahaya, Yuru Meng menghilang. Sosok Yang kai berkedip sejenak sebelum stabil dan menyeringai. Para murid yang menjaga arai roh semuanya tercengang. Tidak tahu apa yang sedang dimainkan oleh Tuan Istana mereka. Tetapi sebelum mereka bisa bertanya, Yang kai sudah bergegas keluar dari aula dan melayang ke langit. Di wilayah barat, tempat tentara berkumpul. Cahaya melintas dari spes arai dan Yuru Meng tiba-tiba muncul. Dia pertama kali melihat sekeliling dengan bingung. Tetapi ketika dia melihat pemandangan dan orang-orang yang dikenalnya, wajahnya yang cantik berubah. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah dibuang oleh Yang kai? Sial! Wajah cantik Yuru Meng segera menjadi suram. Menggertakkan giginya saat dia diam-diam bersumpah bahwa ketika dia melihat Yang kai lagi, dia akan memberinya pelajaran. Namun, dia tidak mengerti mengapa Yang kai ingin melepaskannya. Apakah dia khawatir tentang keselamatannya? Atau angin dingin terasa dingin dan bumi yang membeku tak kenal ampun? Bumi beku domain utara terkenal di seluruh dunia. Itu adalah tempat yang berbahaya. Dan bahkan Kaisar Agung tidak dapat dengan mudah memasuki intinya. Di masa lalu, ada klan naga yang mati di sini. Jadi jelas bahwa lingkungan di sini sangat keras. Terakhir kali Yang kai datang bersama Zulai dan Lijiau untuk menemukan Zuking. Dia juga mengalami banyak kesulitan. Kali ini, jauh lebih mudah untuk menelusuri kembali jalan lama. Dan pintu masuk ke dunia roda tidak terletak di bagian terdalam. Jadi tidak ada banyak bahaya. Namun, terakhir kali dia secara tidak sengaja memasuki dunia roda. Dia tidak masuk melalui semacam pintu masuk. Tetapi telah ditelan oleh gelombang dingin dan langsung ditelan ke dalam dunia roda. Gelombang dingin adalah kekuatan unik dari bumi beku. Dan bahkan naga api tingkat ke-8 seperti Zulai tidak dapat menahan rasa dinginnya. Kali ini, dia mungkin tidak cukup beruntung untuk menghadapi gelombang dingin. Tetapi karena mereka bertiga bisa memasuki dunia itu, itu berarti ada pintu masuk ke dunia roda di bumi beku. Selama dia bisa menemukan pintu masuk ini, dengan pencapaian Yangkai di Space Laos, dia secara alami bisa membukanya. Setelah mencari satu bulan lagi, Yangkai hampir menyerah berkali-kali karena secara membabi buta mencari pintu masuk di dunia sedingin es. Yang sedingin es ini adalah siksaan baik secara fisik maupun mental. Sendirian, sekelilingnya benar-benar sunyi, dengan hanya suara langkah kaki yang menginjak salju. Yangkai terus-menerus menggunakan kaisarkinya untuk menahan dingin yang hebat. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan melupakan berlalunya waktu dan hanya mengulangi tindakannya secara mekanis. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yangkai tiba-tiba berhenti, menutup matanya, dan mulai memahami. Dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu yang salah. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan terbang ke arah tertentu. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Yangkai berhenti di depan hamparan salju yang luas. Salju turun di sekelilingnya. Tetapi dalam kehampaan 10 meter di depannya, ada tempat yang tidak terpengaruh oleh salju yang turun, menyebabkan semua kepingan salju menghilang tanpa jejak. Koridor void. Yangkai juga merasakan fluktuasi kekuatan spasial yang jelas dari depan. Segera, ekspresinya berubah saat dia mengaktifkan speslausnya. Dia tidak yakin apakah pintu masuk ini adalah pintu masuk ke dunia roda. Tapi karena pintu itu muncul di sini, kemungkinan besar. Beberapa saat kemudian, celah muncul di kehampaan. Gelap dan tak berdasar. Tetapi Yangkai tidak ragu untuk menyelam dan menghilang. Pada saat dia kembali ke akal sehatnya, Yangkai sudah muncul di udara dan jatuh lurus ke bawah. Yangkai dengan cepat menggunakan kaisarkinya untuk menstabilkan dirinya sebelum dia sempat memeriksa sekelilingnya. Seluruh dunia diselimuti kegelapan saat demoniki melonjak dan suara samar hantu meratap dan serigala melolong bisa terdengar. Tampaknya mampu menangkap jiwa seseorang. Di sisi lain, Wajah Yangkai bersinar. Itu benar. Ini pasti dunia roda. Dunia kecil yang unik ini adalah tempat paling aneh yang pernah dilihat Yangkai sejauh ini. Dengan dua hukum dunia yang sama sekali berbeda muncul di sini. Salah satunya adalah hukum batas bintang. Sementara yang lainnya adalah hukum wilayah iblis. Pada saat itu, Yangkai menduga bahwa dunia kecil ini terjepit di antara wilayah iblis dan batas bintang. Itulah sebabnya ia memiliki fenomena yang sangat aneh. Ketika dia pergi untuk mencari tempat di mana Lansun, Yu Rumeng, Dan yang lainnya masuk. Dia berada dalam situasi yang sama. Itulah sebabnya itu menghubungkan dua dunia setelah mereka dihancurkan. Hanya saja dunia kecil tidak memiliki karakteristik aneh dari dunia roda. Tidak peduli apa, Tempat ini tidak dapat diketahui oleh wilayah iblis. Jika tidak, Itu akan menjadi pintu masuk kedua ke invasi wilayah iblis ke batas bintang. Dunia roda tidak besar, Tapi juga tidak kecil. Terakhir kali, Yangkai, Zuking, Zulai dan Li Jiao telah menghabiskan beberapa bulan di dunia ini. Jadi bahkan jika dia tidak akrab dengan tempat ini, Dia tidak terlalu asing dengannya. Dia secara singkat mengidentifikasi arah sebelum Yangkai terbang menuju kota kaisar manusia. Setengah hari kemudian, Tirai cahaya hijau yang tampak seperti mangkuk terbalik muncul di depan matanya dan aura familiar datang darinya. Ini adalah kota kaisar manusia. Yang dilindungi oleh tirai cahaya hijau tua. Yangkai tahu bahwa ini adalah kekuatan pohon suci. Saat ini, Hukum wilayah iblis sedang mengalir melalui dunia roda. Jadi ketika ras iblis pergi untuk mendatangkan malapetaka, Penduduk kota kaisar manusia tidak dapat meninggalkan perlindungan pohon suci. Jika tidak mereka akan terkorosi oleh iblis. Ki dan menjadi demon race. Setiap kali ini terjadi, Manusia yang keluar akan kembali ke kota kaisar manusia untuk menghindari ki iblis. Yangkai mengingat semua informasi yang telah dia pelajari tentang kota kaisar manusia dan pohon suci. Dan segera tiba di luar kota. Melihat ke bawah, Dia melihat bahwa kota itu ramai dengan orang-orang. Namun, Pada saat berikutnya, Suara bel terdengar dari menara di atas tembok kota. Dan seseorang berteriak, Ras iblis sedang menyerang. Ras iblis sedang menyerang, Meskipun orang yang berteriak tidak terlalu kuat. Dia setidaknya adalah master tahap dausos. Dan dengan kekuatannya, Suaranya dapat terdengar di seluruh kota kaisar manusia. Aliran orang yang tak berujung tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan keheningan yang aneh. Dan setelah tiga napas waktu, Kerumunan itu menjadi gempar dan mulai melarikan diri. Yangkai tertegun sejenak, Serangan ras iblis, Ras iblis apa? Melihat sekeliling, Dia tiba-tiba menyadari bahwa demon raceh, Tidak mengacu padanya, kan? Menurunkan kepalanya untuk melihat menara jam alarm. Dia menemukan bahwa kultifator tahap sumber prinsip Yang berteriak menatapnya dengan tatapan kebencian. Wajah Yangkai berkedut saat dia benar-benar ingin mengalihkan pandangan darinya Dan membiarkannya melihat lebih dekat. Bagaimana dia menyerupai ras iblis? Namun, setelah memikirkannya lagi, Yangkai tidak bisa menyalahkannya karena sangat gugup. Lagi pula, Dunia luar sekarang dipenuhi dengan hukum wilayah iblis. Jadi satu-satunya yang masih aktif di luar adalah ras iblis. Menjadi disalahpahami tidak bisa dihindari. Dengan pemikiran ini, Dia berteriak keras. Raja ini bukan ras iblis. Semuanya. Jangan panik. Kultifator tahap sumber prinsip mengabaikannya Dan terus membunyikan bel sambil berteriak. Asteris swish 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 asteris Semakin banyak orang terbang menuju tembok kota tempat Yangkai berada. Semuanya tampak seolah-olah akan menghadapi musuh besar. Bahkan ada beberapa kaisar realem di antara mereka. Ini menyebabkan mata Yangkai menyala. Meskipun populasi kota kaisar manusia tidak terlalu tinggi. Karena lingkungannya yang istimewa. Tampaknya ada banyak alam kaisar. Terakhir kali Yangkai datang ke sini. Dia bertemu dengan beberapa realem kaisar Orde Ketiga. Jika dia bisa mengeluarkan kekuatan ini. Itu akan membantu situasi batas bintang. Saat dia sedang melamun. Dia tiba-tiba mendengar teriakan marah. Siapa yang pergi ke sana? Yangkai melihat ke arah sumber suara dan mengarahkan pandangannya pada seorang lelaki tua realem kaisar Orde Kedua. Mengangguk sedikit. Dia berkata. Raja ini adalah Yangkai. Bukan pembudidaya ras iblis. Tolong buka penghalangnya. Raja ini datang untuk mendiskusikan sesuatu dengan kaisar manusia. Pria tua setengah dewasa itu segera berteriak dengan marah. Beraninya kau. Gelar kaisar manusia bukanlah sesuatu yang bisa kau panggil iblis sesuka hati. Jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu. Cepat mundur. Atau saya akan mengambil nyawa anjing kamu? Sudut mata Yangkai berkedut ketika dia bertanya. Tuan tua. Perhatikan baik-baik. Bagaimana raja ini menyerupai ras iblis? Orang tua itu mendengus. Jangan buang nafasmu. Aku akan memberimu tiga kali waktu. Jika kamu tidak mundur. Kamu harus menanggung konsekuensinya. Yangkai menghela nafas panjang dan bertanya tanpa daya. Apakah benar-benar tidak mungkin untuk membuka penghalang? Enyah. Orang tua itu meraung. Yangkai menyeringai dan perlahan mengulurkan tangannya ke arah tirai hijau tua. Karena itu masalahnya. Aku akan masuk sendiri. Pria tua itu mencibir tetapi tidak mencoba menghentikannya. Bagaimanapun. Perlindungan pohon suci sangat efektif melawan ras iblis. Begitu seseorang terinfeksi olehnya. Mereka akan mati atau terluka. Jika tidak. Setelah bertahun-tahun. Kota kaisar manusia tidak akan aman dan sehat dan akan lama diserang oleh ras iblis. Ras iblis ini sebenarnya berani dengan sembrono mencoba menerobos perlindungan pohon suci. Di matanya. Ini hanya mencari kematian. Benar-benar bodoh. Namun. Pada saat berikutnya. Seringai di wajahnya tiba-tiba membeku dan matanya melebar tak percaya. Karena sidik jari yang kai di tirai cahaya hijau tua tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Tidak hanya itu. Tirai cahaya hijau tua juga berdesir. Seolah-olah akan pecah. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah perlindungan pohon suci yang telah melindungi kota kaisar manusia selama lebih dari 100 ribu tahun. Dan sekarang benar-benar menerima. Ras iblis? Sejujurnya. Kekuatan pertahanan pohon suci memang sangat kuat. Jadi bahkan jika ras iblis benar-benar menyerangnya. Mustahil untuk menerobosnya. Namun. Yang kai tidak ingin menerobos penghalang. Dia hanya ingin memasuki kota kaisar manusia. Yang berarti ada banyak hal yang bisa dia gunakan. Dia adalah raja penyihir dan juga objek perlindungan pohon suci. Jadi jika dia ingin memasuki kota. Bagaimana pohon suci bisa menghentikannya? Sebelumnya. Dia hanya tidak ingin orang-orang dari kota kaisar manusia terlalu gugup. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain bertindak sendiri. Saat riak terus menyebar. Seluruh lengan yang kai terulur. Diikuti oleh separuh tubuhnya. Hanya dalam sepuluh napas. Yang kai sudah berada di dalam kota kaisar manusia. Di bawah. Tak terhitung penduduk kota kaisar manusia yang melihat pemandangan ini menjadi pucat. Merasa seolah-olah langit akan runtuh. Fakta bahwa, ras iblis ini dapat dengan mudah menembus pertahanan pohon suci dan memasuki kota kaisar manusia berarti bahwa ras iblis lainnya juga dapat melakukannya. Dengan kata lain. Kota kaisar manusia tidak lagi aman. Tapi di dunia ini, kemana lagi mereka bisa pergi selain kota kaisar manusia? Jika mereka meninggalkan perlindungan kota kaisar manusia dan pohon suci, mereka akan benar-benar mati. Sekelompok orang yang baru saja tiba di menara akhirnya sadar. Dan lelaki tua itu meraung. Ras iblis sedang menyerang. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara. Dia adalah orang pertama yang bergegas menuju yang kai. Bahkan sekarang. Dia yakin yang kai berasal dari Dimen Rache. Di udara, dia sudah mengirimkan pukulan dengan suara samar auman harimau. Hantu macan putih yang hampir mengembun menjadi bentuk fisik menerkam ke arah yang kai. Momentumnya luar biasa. Yang lain juga buru-buru mengikuti. Semuanya mengeksekusi gerakan membunuh mereka. Fena biru muncul di dahi yang kai saat dia mengangkat tangannya dan menyerang. Raungan naga bergema di langit. Mengguncang seluruh kota kaisar manusia. Hantu naga raksasa meraung dan menggigit harimau putih. Menyebabkannya menjerit kesakitan dan jatuh ke udara. Namun, momentum naga raksasa itu tidak berkurang saat ia bergegas ke kerumunan. Berayun ke kiri dan ke kanan. Menjatuhkan semua orang. Orang tua itu menjadi pucat karena ketakutan. Begitu yang kai bergerak. Dia bisa merasakan kultifasi lawannya. Sama seperti dirinya. Alam Kaisar Orde Kedua. Namun, lawan ini. Alam Kaisar Orde Kedua. Tampaknya, sangat luar biasa. Dia sebenarnya bukan lawannya sama sekali. Tiba-tiba, sesosok muncul di depannya. Melihat ke atas. Itu adalah Dimen Rache yang telah menginvasi kota. Orang tua itu menjadi pucat karena ketakutan dan dengan cepat mundur. Tapi bagaimana dia bisa mundur? Yang kai sudah mencengkeram kerahnya dan menyaretnya ke depannya. Menatapnya dengan tajam. Hidupku sudah berakhir. Pria tua itu menangis di dalam hatinya. Tetapi dia mendengar yang kai menggertakkan giginya dan berkata. Aku bilang aku bukan Dimen Rache. Buka matamu dan lihat baik-baik. Orang tua itu linglung. Hanya memiliki ketakutan yang tersisa untuk melarikan diri dari kematian. Bagaimana dia bisa memiliki mood untuk mengamati yang kai? Berhenti. Pada saat ini, teriakan marah terdengar saat beberapa sosok terbang dari pusat kota Kaisar manusia. Yang memimpin adalah seorang pria tampan dengan wajah tampan dan beberapa Kaisar Realem menemaninya. Salah satunya bahkan adalah Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Dia pasti memperhatikan keributan di sini dan dengan cepat bergegas untuk menyelidiki. Mendengar suara ini. Yang kai berbalik dan menyeringai ke arah pemuda yang memimpin. Pangeran Ketiga. Lama tidak bertemu. Pemuda ini tidak lain adalah putra ketiga Kaisar manusia. Terakhir kali yang kai datang ke sini. Dia juga bertemu pemuda ini. Tetapi mereka tidak banyak bertukar. Jadi sekarang setelah mereka bertemu lagi. Dia secara alami mengenalinya. Pangeran Ketiga melirik yang kai dengan heran sebelum berkata. Saya mendengar suara yang sama barusan. Jadi itu benar-benar Tuan Yang. Tentu saja ini aku. Yang kai mengangguk padanya sebelum melepaskan pakaian lelaki tua itu dan merapikan lipatan di pakaiannya. Tuan tua. Aku bilang aku bukan ras iblis. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Pria tua itu mengangguk tanpa sadar sebelum tiba-tiba teringat bahwa dia telah mendengar nama Yang kai lebih dari 10 tahun yang lalu. Itu benar. Saat itu. Memang ada orang luar yang datang ke kota Kaisar manusia dan kemudian memiliki konflik dengan keluarga Kaisar. Tetapi untuk apa yang sebenarnya terjadi, keluarga Kaisar tutup mulut. Kemudian, orang luar itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Membiarkan badai ini secara bertahap meredah. Jadi orang ini adalah orang yang sama dari dulu. Namun, bahkan Pangeran Ketiga harus memanggilnya sebagai Tuan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah orang ini berada di level yang sama dengan Kaisar manusia? Karena itu Tuan Yang. Maka itu pasti salah paham. Kalian semua. Bubar. Pangeran Ketiga melambaikan tangannya dan kerumunan itu bubar seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Tetapi Pangeran Ketiga masih seanggun biasanya. Yang kai tersenyum padanya. Pangeran Ketiga merasakan banyak tekanan. Meskipun dia adalah Pangeran Ketiga dari Istana Kaisar manusia dan Putra Kaisar manusia yang paling menonjol. Dan bahkan lebih memenuhi syarat untuk mewarisi posisi Kaisar di masa depan. Dia tidak berani mengudara di depan Yang kai. Bagaimanapun, pohon suci tampaknya memandang orang ini dengan cara yang berbeda. Di masa lalu, bahkan Kaisar manusia tidak memiliki banyak temperamen di depannya. Apalagi seorang pangeran seperti dia. Dengan paksa meremas senyum, Pangeran Ketiga berkata, Tuan Yang telah kembali. Apakah kamu bersiap untuk tinggal di kota Kaisar manusia untuk waktu yang lama? Dia mengira Yang kai telah tinggal di dunia roda selama ini dan tidak pernah pergi. Lagi pula, setelah Yang kai dan Zuking pergi, mereka langsung pergi ke kota demoni kurat untuk mencari jalan keluar. Jadi wajar jika dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Yang kai menatapnya dan berkata, Pangeran Ketiga sepertinya tidak menyambutku. Pangeran Ketiga dengan cepat menjawab, Bagaimana mungkin, Tuan Yang adalah tamu terhormat ayah, dan kekuatannya sangat dalam. Jika dia bisa tinggal di kota Kaisar manusia untuk waktu yang lama, itu juga akan menjadi hal yang baik. Jadi bagaimana mungkin dia tidak menyambutnya? Yang kai tidak mau repot-repot berdebat dengannya dan hanya berkata, Saya khawatir saya harus mengecewakan Pangeran Ketiga. Saya baru saja masuk dari luar dan tidak berniat tinggal lama di kota Kaisar manusia. Saya khawatir saya harus segera pergi. Pendengar ini, Pangeran Ketiga menghela nafas panjang, tetapi segera menatap yang kai dengan kaget. Apakah Tuan Yang berarti kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari dunia ini? Bukan hanya dia, tetapi alam Kaisar lain di sampingnya juga memasang ekspresi kosong. Lingkungan dunia roda itu istimewa dan telah ada selama lebih dari 100 ribu tahun. Selama bertahun-tahun, banyak orang luar secara tidak sengaja berkeliaran di dunia ini. Tetapi tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang bisa pergi. Ada desas-desus bahwa ada jalan keluar di Demonikurat Siti. Tapi pintu keluar itu sangat berbahaya dan terletak di dekat Demonikurat Siti. Jadi tidak mungkin manusia bisa melewatinya. Mendengar kata-kata Yang Kai, bagaimana mungkin Pangeran Ketiga dan yang lainnya tidak terkejut? Yang Kai menjawab, Raja ini memiliki metodenya sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa Yang Kai dapat dengan bebas masuk dan keluar dari dunia ini. Menyebabkan ekspresi Pangeran Ketiga menjadi suram. Tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tersenyum ringan dan bertanya, Kalau begitu bolehkah saya bertanya mengapa Tuhan yang datang ke kota Kaisar Manusia? Yang Kai tersenyum misterius. Aku akan memberimu kesempatan besar. Mata Pangeran Ketiga berkedut. Jelas tidak mempercayainya. Tetapi dia masih bertanya dengan sabar. Bisakah kamu menjelaskannya? Yang Kai berkata, Saya akan menjelaskan masalah ini kepada Kaisar Manusia. Tolong pimpin. Pangeran Ketiga. Mendengar ini, Pangeran Ketiga mau tidak mau merasa sedikit tertekan. Dia tahu bahwa Yang Kai mengatakan bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan masalah dengannya. Jadi meskipun dia tidak senang di dalam hatinya, Dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebagai gantinya, Dia membalikkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya. Kalau begitu, Tuhan Yang, Tolong ikuti saya. Dengan Pangeran Ketiga memimpin, Semuanya berjalan lancar dan tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Sepanjang jalan, Pangeran Ketiga sengaja atau tidak sengaja bertanya tentang apakah Yang Kai benar-benar Dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan dunia ini. Yang Kai tidak ingin mengatakan apa-apa, Tetapi tiba-tiba matanya berkedip dan dia mulai berbicara tentang dunia luar. Kata-katanya secara alami dipenuhi dengan pujian. Pangeran Ketiga memasang senyum di wajahnya dan menjawab dengan agak linglung. Segera, Semua orang tiba di istana Kaisar Manusia dan melihat Kaisar Manusia di aula utama. Sama seperti terakhir kali dia melihatnya, Kaisar Manusia tidak banyak berubah. Orang tua gemuk itu hanyalah alam Kaisar Orde Kedua, Dan vitalitasnya sudah menunjukkan tanda-tanda memudar. Namun, Lelaki tua ini cukup pandai menikmati dirinya sendiri. Dengan pelayan cantik di sekitarnya, Masing-masing melahirkan berbagai jenis wanita cantik. Tidak diketahui apakah lelaki tua ini suatu hari nanti akan mati di perut para wanita ini. Kaisar Manusia bukan satu-satunya di aula. Sebagian besar anggota keluarga Kaisar hadir. Mungkin karena mereka telah menerima pesan dari Pangeran Ketiga. Berbagai Pangeran dan Putri semua memandang ke arah Yang Kai dengan ekspresi rumit. Yang Kai juga melihat kebencian yang mendalam dari mata keruh Kaisar Manusia. Yang Kai secara alami tahu bahwa lelaki tua ini tidak akan menyambutnya di sini. Tetapi dia tidak peduli. Melangkah maju. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam, Kaisar Manusia Meskipun Yang Kai tidak takut padanya, bagaimanapun juga, dia datang ke sini dengan sebuah permintaan. Dan jika dia benar-benar berhasil, akan ada banyak hal yang bisa dia andalkan dalam perang masa depan antara dua dunia. Jadi Yang Kai secara alami tidak bisa. Jangan bertindak terlalu gegabuh. Sikap ini jelas mengejutkan Kaisar Manusia dan para Pangeran dan Putri lainnya. Lagi pula, Terakhir kali Yang Kai datang ke sini, dia sangat arogan dan tidak menempatkan keluarga kerajaan di matanya sama sekali. Bahkan Pangeran Sulung, Fusu, telah dipukuli olehnya. Dan Putri ketujuh, Fuyu, telah diberi pelajaran olehnya. Namun, karena hal inilah ekspresi Kaisar Manusia sedikit rileks dan dia mengangkat tangannya, Tuan yang terlalu sopan, silakan duduk. Segera, seorang pelayan cantik membawa kursi dan meletakkannya di belakang Yang Kai. Yang Kai duduk dan Pangeran ketiga melangkah maju dan membisikkan sesuatu ke telinga Kaisar Manusia. Menyebabkan ekspresi Kaisar Manusia sedikit berubah sebelum dengan cepat kembali normal. Setelah Pangeran ketiga pergi, Kaisar Manusia menoleh ke Yang Kai dan bertanya, Tuan Yang, saya mendengar dari ketiga tua bahwa kamu baru saja masuk dari dunia luar? Ya, Yang Kai mengangguk. Kaisar Manusia bertanya, apakah itu berarti Tuan Yang benar-benar meninggalkan dunia ini lebih dari 10 tahun yang lalu? Yang Kai berkata, di masa lalu, berkat bimbingan semua orang, saya dapat melakukan perjalanan ke kota Demonikurat. Melalui pintu keluar di dekat Demonikurat City aku bisa meninggalkan Wilworld. Tuan Yang Benar-Benar Mampu, Kaisar Manusia berkata dengan ekspresi kekaguman, jalan keluar itu hanya dikabarkan. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Tetapi Sir Yang Benar-Benar dapat menemukannya dan menggunakannya untuk pergi. Dalam 100 ribu tahun terakhir, kamu telah menjadi yang pertama. Yang Kai tersenyum sedikit. Terakhir kali saya pergi. Ada banyak tikungan dan belokan. Tetapi setelah beberapa saat, saya menjadi akrab dengan mereka. Jika Raja ini mencoba lagi, pasti tidak akan ada masalah lagi. Dan itu pasti akan sangat mulus. Selesai berbicara, Yang Kai diam-diam mengamati kelompok pangeran dan putri. Dan melihat bahwa mereka tidak memiliki reaksi yang tidak biasa. Yang Kai segera merasa percaya diri. Kaisar Manusia tidak menanggapi dan malah bertanya sambil tersenyum. Seperti Gatua berkata bahwa Tuhan yang ada di sini untuk memberi kita kesempatan besar. Apa itu? Yang Kai menatapnya dengan tatapan membara dan berkata dengan nada menyihir. Aku akan membawamu keluar dari sini ke dunia yang lebih luas di luar. Kaisar Manusia tersenyum tipis tetapi tidak berkomentar. Para pangeran dan putri lainnya juga memasang ekspresi acuh-ta'acuh. Seolah-olah mereka tidak mengerti apa arti kata-kata Yang Kai. Di sisi lain, alis pangeran ketiga berkerut saat jejak kekhawatiran melintas di matanya. Yang Kai tampaknya tidak memperhatikan reaksi mereka dan dengan lantang berkata. Kalian semua lahir di dunia ini dan dibesarkan di dunia ini. Karena hukum bergantian di dunia ini. Kamu telah diancam oleh Demon Rache of Demonic Kurat City dan tidak pernah tahu betapa luas dan indahnya dunia luar. Sekarang setelah kesempatan ini muncul dengan sendirinya. Tidakkah kamu ingin keluar dan melihat dan mengalami kemuliaan dunia yang hebat ini? Fuyu melengkungkan bibirnya. Apa bagusnya berada di luar? Yang Kai berbalik untuk melihatnya dan menyeringai. Putri ketujuh mengatakan ini karena dia belum keluar. Jika dia punya. Saya khawatir dia tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Fuyu tidak berani berdebat dengannya. Bagaimanapun. Dia telah menderita kerugian di bawah tangan Yang Kai terakhir kali. Jadi bahkan jika dia tidak setuju. Dia hanya bisa diam. Kaisar manusia terkekeh. Kalau begitu bolehkah aku bertanya berapa harga yang harus kita bayar? Tuan yang pasti berusaha keras untuk kembali. Yang Kai menyeka mulutnya dan berdiri. Ekspresinya berat ketika dia berkata. Raja ini tidak ingin melihatmu hidup di lingkungan seperti itu. Tidak ingin melihat ratusan ribu orang di kota Kaisar manusia. Menderita dari dunia ini dan ras iblis. Dan tidak berniat merencanakan apapun. Kaisar manusia berkata dengan terkejut. Karakter mulia Tuan Yang dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi layak untuk dikagumi Kaisar ini. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata. Jika Kaisar manusia mau. Maka tidak ada waktu untuk kalah. Tolong perintahkan penduduk kota untuk bersiap dan kami akan segera berangkat. Begitu kata-kata ini keluar. Kaisar manusia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia sepertinya tidak menjanjikan apapun kepada Yang Kai. Jadi mengapa dia berangkat sekarang? Pada saat yang sama. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Tuan yang berarti kamu dapat membawa semua orang dari kota Kaisar manusia pergi? Yang Kai tersenyum ringan. Ini hanya masalah kecil. Bukan apa-apa. Terlepas dari apakah kata-kata ini benar atau salah. Kaisar manusia tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Metode Tuan yang cukup mengesankan. Setelah merenung sejenak. Dia berkata. Tuan yang pasti memiliki perjalanan yang panjang. Jadi tolong istirahatlah selama beberapa hari. Kaisar ini akan dengan serius mempertimbangkan apa yang kamu katakan. Yang Kai menatapnya dan berkata. Apa yang perlu dipertimbangkan? Jika kamu melewatkan kesempatan ini. Kamu tidak akan memiliki yang lain. Kaisar manusia dengan sabar berkata. Hal ini menyangkut masa depan seluruh kota Kaisar. Jadi Kaisar ini tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Saya harus meminta pendapat penduduk kota. Bukan? Jika seseorang tidak mau pergi. Kaisar ini tidak bisa memaksa mereka. Ini adalah alasan yang bagus. Jadi yang Kai tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa berkata. Kaisar manusia benar-benar bijaksana dan benar. Karena itu masalahnya. Raja ini akan diam-diam menunggu kabar baik. Bagus. Kaisar manusia mengangguk sedikit sebelum memberi isyarat kepada Pangeran ketiga. Ketiga tua. Bawa sir yang untuk beristirahat dan mengatur semuanya dengan benar. Ya. Ayah kerajaan, Pangeran ketiga menangkupkan tangannya dan membungkul sebelum mengulurkan tangannya ke arah Yang Kai. Tuan Yang, tolong. Yang Kai tersenyum. Terima kasih. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar manusia, Pangeran ketiga membawa mereka lebih dalam ke istana. Setelah Yang Kai pergi, wajah Kaisar manusia tiba-tiba menjadi suram. Dan semua Pangeran dan Putri menoleh untuk melihatnya. Pangeran sulung. Fusu. Menangkupkan tangannya dan berkata. Ayah kerajaan. Apa yang dikatakan Yang Kai tidak dapat disetujui. Fuyu juga berkata. Itu benar. Ayah Kaisar. Fondasi keluarga Kaisar saya ada di kota Kaisar manusia. Bagaimana kita bisa pergi? Jika kita benar-benar pergi ke dunia luar. Bagaimana keluarga Kaisar saya bisa mendapat keuntungan? Pencuri hati serigala. Harus dibunuh? Ayah. Minta seseorang membunuhnya. Beberapa Pangeran dan Putri semuanya berteriak. Berharap mereka dapat memotong Yang Kai menjadi beberapa bagian sekarang. Seolah-olah mereka memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan dengannya. Kalian semua. Diam. Mendengar ini. Kaisar manusia menjadi kesal dan berteriak. Matanya yang keruh memancarkan cahaya yang menakutkan saat dia menyapu pandangannya ke anak-anaknya. Dan dengan dingin berkata. Apakah kamu benar-benar berpikir Kaisar ini bodoh? Sekelompok orang segera gemetar dan berkata. Anak ini tidak berani. Kaisar manusia mendengus ringan. Bagaimana mungkin Kaisar ini tidak tahu bahwa dasar dari keluarga Kaisarku ada di sini? Begitu kita meninggalkan tempat ini. Keluarga Kaisar saya tidak akan lagi memiliki keuntungan apapun. Jadi bagaimana mungkin Kaisar ini tidak ingin mengambil nyawanya untuk mencegah masalah di masa depan? Tapi orang itu dilindungi oleh pohon suci. Jadi siapa yang bisa membunuhnya di kota Kaisar manusia? Jika bukan karena ini. Bagaimana yang Kai bisa begitu sombong terakhir kali? Bukannya tidak ada orang di kota Kaisar manusia dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya. Ada beberapa alam Kaisar Orde Ketiga dan bahkan jika mereka bergabung, apakah mereka tidak dapat membunuhnya? Tetapi di bawah perlindungan pohon suci, tidak peduli berapa banyak alam Kaisar Orde Ketiga, mereka tidak dapat menembus pertahanannya. Fusu memutar matanya dan berkata. Jika kita tidak bisa melakukannya di dalam kota Kaisar manusia, sebaiknya kita memancingnya ke luar kota. Begitu dia meninggalkan kota, dia tidak akan mendapatkan perlindungan dari pohon suci. Kaisar manusia mengangguk. Itu memang ide yang bagus. Tapi bagaimana kita memancingnya ke luar kota? Fusu hanya mengatakannya dengan santai. Tetapi sekarang setelah Kaisar manusia bertanya, bagaimana dia bisa menjelaskannya dengan jelas? Untuk sesaat, dia menggaruk kepalanya dengan panik. Ekspresinya canggung. Pangeran keempat bertanya, bagaimana kalau kita biarkan dia menjadi iblis? Mendengar ini, mata Fuyu berbinar dan dia dengan cepat mengangguk. Ide bagus. Jika dia menjadi iblis, pohon suci tidak akan lagi melindunginya. Dan pada saat itu, kita akan dapat menghancurkannya. Yang lain jelas berpikir ini adalah ide yang bagus dan mereka semua melihat ke arah Kaisar manusia. Kaisar manusia tetap diam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengangkat matanya dan berkata, Anak keempat, saya akan menyerahkan masalah ini kepada kamu. Tidak boleh ada kesalahan. Pangeran keempat menangkupkan tangannya dan berkata, Ayah kerajaan, yakinlah, jika masalah ini gagal, anak ini akan datang menemuimu. Kaisar manusia dengan lembut mengangguk, menutup matanya, dan dengan lembut melambaikan tangannya, menyebabkan kelompok pangeran dan putri mundur dengan hormat. Kai tinggal di istana selama tiga hari. Dan selama tiga hari ini, dia telah tinggal di kamar tamu. Bahkan tidak menunjukkan niat untuk keluar. Apalagi mendesak Kaisar manusia. Ini membuat Kaisar manusia, yang telah memperhatikannya, agak bingung. Jika yang kai bertindak seperti dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia bisa mengerti. Tetapi bersikap begitu tenang dan tenang membuatnya curiga. Dia tidak tahu apa yang yang kai rencanakan. Tetapi tidak peduli apa yang dia rencanakan. Dia tidak akan pernah setuju untuk meninggalkan Kota Kaisar manusia dengan yang kai dan pergi ke dunia luar. Di dalam Kota Kaisar manusia, keluarga kerajaan diberkati oleh pohon suci dan lebih unggul dari yang lainnya. Hanya dengan melihat kultifasi Realem Kaisar Orde Kedua, dia adalah Kaisar manusia. Beberapa master Realem Kaisar Orde Ketiga harus mematuhi perintahnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Tetapi dia tahu bahwa kekuatan adalah segalanya. Keluarga kerajaan telah hidup dengan damai di sini selama lebih dari seratus ribu tahun. Jadi bagaimana mereka bisa dengan mudah pergi bersama yang kai dan pergi ke dunia yang tidak mereka ketahui? Ini sudah larut malam. Jadi semuanya sepi. Di dalam ruang tamu, yang kai tiba-tiba membuka matanya dan melambaikan tangannya. Dua pelayan cantik yang telah menunggunya di kamar selama ini membungku dan pergi. Harus dikatakan bahwa meskipun kota kaisar manusia tidak terlalu besar dan hanya memiliki populasi beberapa juta. Itu adalah tempat di mana keindahan berlimpah. Kedua pelayan cantik ini mungkin dipilih dengan cermat oleh pangeran ketiga. Apakah itu penampilan atau sosok mereka? Mereka berdua adalah kecantikan kelas atas. Yang lebih jarang adalah mereka memiliki aura gadis-gadis muda dan tidak pernah disentuh oleh siapapun. Membiarkan mereka melayani yang kai mungkin akan mematikan akal sehatnya. Tetapi sayangnya, meskipun yang kai telah berbicara dan tertawa dengan mereka selama tiga hari terakhir, dia tidak pernah memiliki pikiran yang tidak pantas. Setelah dua pelayan cantik pergi, yang kai menjentikkan jarinya dan membuka jendela. Dengan ringan berkata, Karena kamu sudah datang, tunjukkan dirimu. Saat suaranya jatuh, selusin nafas kemudian, seorang lelaki tua setengah dewasa yang terbungkus jubah hitam terbang dari jendela. Pria tua itu berusia sekitar 50 tahun, kulitnya kemerahan, semangatnya kuat, sosoknya lurus, dan auranya tertahan. Tetapi yang kai masih bisa melihat sekilas bahwa dia adalah master realem kaisar Orde Ketiga. Begitu sosok itu muncul, dia menangkupkan tinjunya. Salam, Tuan Yang. Yang kai tersenyum sedikit dan mengulurkan tangannya, mengambil teko dan mengisi dua cangkir di depannya. Pria itu meliriknya dan ragu-ragu sejenak sebelum duduk di seberang yang kai dan menyesap cangkir tehnya. Dengan ekspresi kenangan, dia bertanya, apakah Tuan yang membawa teh ini dari dunia luar? Yang kai menganggup, ya, sepertinya Tuan adalah peminum teh yang baik. Pendatang baru itu tersenyum bangga. Dalam hidup, seseorang harus memiliki satu atau dua preferensi. Beberapa memiliki kekuatan besar, beberapa memiliki kecantikan yang luar biasa. Tuan tua ini hanya memiliki teh yang enak. Sayangnya, dunia ini tidak memiliki banyak teh yang enak. Tidak bisa dibandingkan dengan milik sir yang Yang kai mencibir, perles great macam apa ini? Ada banyak lagi di dunia luar. Mata pendatang baru itu berbinar ketika dia mendengar ini. Ekspresi terpesona muncul di wajahnya. Yang kai memegang cangkir tehnya dan berkata dengan ringan, jika saya ingat dengan benar, kamu adalah orang yang mengikuti pangeran ketiga hari itu, kan? Tiga hari yang lalu, ketika Yang kai pertama kali tiba di kota Kaisar Manusia, pangeran ketiga telah membawa beberapa alam Kaisar bersamanya. Salah satunya adalah lelaki tua ini. Satu-satunya yang memiliki kultifasi realem Kaisar Orde Ketiga. Bagaimana mungkin Yang kai tidak mengingatnya? Orang tua itu menangkupkan tinjunya dan berkata, orang tua ini adalah Zhou Yuchuan. Dia sangat dihormati oleh keluarga kerajaan dan merupakan kapten pengawal kerajaan keluarga kerajaan. Jadi ini pak tua Zhou, maafkan saya, Yang kai meletakkan cangkir tehnya, menangkupkan tinjunya, dan tersenyum. Bolehkah saya bertanya mengapa pak tua Zhou datang menemui raja ini? Zhou Yuchuan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap Yang kai dengan tatapan membara. Seperti kata pepatah, adalah tabu yang bagus untuk berbicara kata-kata dangkal dengan orang lain. Tetapi tuan tua ini hanya ingin bertanya kepada tuan yang. Yang kai menyesap teh dan berkata, aku bisa membawamu keluar dari sini. Aku benar-benar baru saja masuk. Mata Zhou Yuchuan berbinar ketika dia berkata, jadi tuan tahunnya tuan tua ini. Yang kai tersenyum sedikit. Beberapa hari yang lalu, ketika saya pertama kali tiba di sini, saya memberi tahu pangeran ketiga tentang hal itu. Dan kamu juga ada di sana pada saat itu. Jadi tentu saja saya memperhatikannya. Keluarga kerajaan tidak tertarik dengan masalah ini karena mereka adalah keluarga kerajaan. Di sini, mereka diberkati oleh pohon suci dan memiliki keunggulan alami. Menjadikan mereka eksistensi superior. Tetapi di luar, segalanya berbeda. Namun, mereka yang bukan dari keluarga kerajaan. Misalnya, Pak tua Zhou, berbeda. Posisi mereka berbeda. Jadi mereka secara alami mempertimbangkan hal yang berbeda. Mendengar ini, Zhou Yuchuan menganggup dan berkata, Tuan yang benar, keluarga kerajaan memang tidak tertarik dengan masalah ini. Bukan saja mereka tidak tertarik. Kata-kata tuan beberapa hari yang lalu mungkin membuat mereka sangat tidak nyaman. Yang kai berkata, Sejak saya datang ke sini dan mengatakan hal-hal seperti itu, saya secara alami tahu bagaimana mereka akan bereaksi. Tapi, apakah itu penting? Zhou Yuchuan mengerutkan kening dan bertanya, Apakah senior berencana untuk memaksanya? Jika mereka telah membuat pilihan yang bijaksana, biarlah. Tetapi jika mereka mengecewakan saya, mengapa tidak? Alis Zhou Yuchuan segera berkerut saat dia berkata dengan suara rendah, Maafkan tuan tua ini karena terus terang. Meskipun tuan juga memiliki perlindungan pohon suci. Jika keluarga kerajaan tidak mau bekerja sama, saya khawatir tuan tidak akan melakukannya. Punya ide bagus. Solusi adalah sesuatu yang bisa ditemukan seseorang, yang kait terkeke sebelum mengubah topik pembicaraan. Sebenarnya, aku ingin tahu berapa banyak orang yang memiliki ide yang sama denganmu. Zhou Yuchuan berkata, Saudara-saudara tua ini semua memiliki niat seperti itu. Saya percaya bahwa sebagian besar alam kaisar lainnya akan senang melihat ini terjadi. Bukan hanya alam kaisar, tetapi sebagian besar orang di kota kaisar manusia akan bersedia mengikuti tuan keluar dari dunia ini. Karena tuan tidak hidup di dunia ini. Kamu tidak tahu betapa berbahayanya itu. Petik 2. Yang kai menyeringai. Bagaimana keluarga kerajaan bisa menolak kehendak rakyat, jika mereka mengikuti kehendak surga, maka jadilah itu. Tetapi jika mereka bertentangan dengan kehendak surga, raja ini tidak keberatan mengajari mereka pelajaran. Petik 2. Zhou Yuchuan segera berkata dengan serius, jika tuan ingin bertindak melawan keluarga kerajaan, tuan-tua ini tidak dapat ikut campur. Meskipun tuan-tua ini juga ingin meninggalkan dunia ini, keluarga kerajaan dan tuan-tua ini masih saling berhutang budi. Bukan hanya saya, tetapi juga saudara-saudara tua lainnya. Petik 2. Yang kai menjawab, Aku tidak akan mempersulitmu. Zhou Yuchuan ingin mengatakan sesuatu lagi. Tetapi Yang kai tiba-tiba menoleh untuk melihat keluar jendela dan tersenyum. Ada tamu. Zhou tua. Permisi. Zhou Yuchuan tercengang ketika mendengar ini karena dia tidak memperhatikan apa-apa. Tetapi kata-kata Yang kai membuatnya meragukan penilaiannya sendiri. Jadi dia tidak berani tinggal lebih lama dan segera menangkupkan tangannya. Lalu tuan-tua ini akan pamit dulu. Mengatakan demikian. Dia berlari keluar jendela dan segera menghilang. Yang kai meletakkan cangkir tehnya dan duduk dengan tenang. Setelah beberapa saat, jendela di sekitarnya tiba-tiba terbuka dan tujuh atau delapan sosok bergegas masuk. Menghancurkan jendela dan menyebabkan angin kencang bertiup. Menyebabkan lilin di ruangan itu redup. Pada saat nyala lilin stabil, sudah ada tujuh atau delapan sosok iblis di ruangan itu. Ras iblis. Yang kai menyapukan pandangannya ke kerumunan dan tidak bisa menahan senyum. Mereka mencoba mengkontaminasinya dengan demoniki sehingga dia bisa menjadi iblis. Meskipun dia tidak tahu anggota keluarga kerajaan mana yang telah melakukan ini. Itu memang metode yang baik untuk menghadapinya. Selama dia menjadi iblis, dia tidak akan lagi berada di bawah perlindungan pohon suci dan keluarga kerajaan tidak perlu lagi takut padanya. Dia tahu bahwa kata-kata yang dia ucapkan beberapa hari yang lalu akan membuat keluarga kerajaan tidak nyaman dan mereka bahkan akan diam-diam menggunakan semacam metode untuk menghadapinya. Tetapi situasi saat ini masih agak tidak terduga. Master ras iblis ini jelas telah dilemparkan oleh orang lain. Kemungkinan besar karena kultivasi mereka telah disegel. Salah satunya adalah Raja Iblis yang sebanding dengan alam Kaisar Orde Pertama. Sementara yang lain semuanya adalah Komandan Kepala Iblis. Barisan seperti itu menunjukkan bahwa keluarga kerajaan telah mengeluarkan banyak usaha. Tidak aneh jika ras iblis ada di kota Kaisar Manusia. Bagaimanapun, kedua ras telah bertarung di dunia ini selama lebih dari 100 ribu tahun. Jadi itu normal bagi mereka untuk memiliki beberapa tawanan. Kalau tidak, bagaimana keluarga kerajaan bisa menangkap para pembudidaya ras iblis ini dengan tergesa-gesa? Di dalam ruangan, sekelompok Master Demon Rache berdiri dan segera melihat ke arah yang kai. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun mereka tidak tahu mengapa mereka dibebaskan. Dengan manusia di depan mereka, mereka secara alami akan segera menyerang. Saat kai iblis melonjak, Raja Iblis dan Komandan Kepala Iblis bergegas. Dan dalam sekejap, kai iblis melonjak, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Yang kai duduk diam dan bahkan tidak melihat mereka. Hanya mengangkat tangannya dan memanggil seekor anjing hitam kecil. Terakhir kali dia kembali ke High Heaven Palace. Dia membawa reruntuhan akhir bersamanya. Jadi sekarang adalah saat yang tepat baginya untuk bertindak. Jelas, anjing kecil itu masih tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi di bawah stimulasi kai iblis, secara naluria ia membuka mulutnya yang berdarah. Dalam sekejap, mulutnya hampir menelan separuh ruangan. Dengan satu gigitan, ruangan itu tiba-tiba menjadi jelas dan Raja Iblis dan Komandan Kepala Iblis menghilang. Mulut berdarah juga kembali ke keadaan semula. Anjing kecil itu menjilat sudut mulutnya dan berbalik untuk melihat yang kai dengan guk. Seolah-olah dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kai menghabiskan secangkir tehnya. Meletakkan cangkir tehnya. Menepuk kepala anjingnya. Dan berdiri. Menatap ke arah tertentu saat dia mencibir. Idiot. Saat suaranya jatuh, dia menghilang. Di luar ruangan. Pangeran keempat dan beberapa master realem kaisar lainnya memantau dengan cermat gerakan di kamar yang kai. Tetapi tidak ada suara pertempuran yang terdengar. Hanya suara gonggongan anjing. Beberapa dari mereka mau tidak mau saling bertukar pandang. Tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Apalagi, dari mana gonggongan anjing ini berasal? Bagaimana mungkin ada anjing di istana? Tepat saat dia merasa bingung. Angin sepoi-sepoi bertiup dan sesosok muncul di depannya. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan saat mereka menatap orang yang baru saja tiba. Ketika mereka melihat siapa itu, mereka mau tidak mau menghirup udara dingin. Pangeran keempat sangat terkejut sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Yang kai memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Karena kaisar manusia memiliki pilihan yang sulit, raja ini akan membuat keputusan untuknya. Pangeran keempat berseru. Apa yang kamu coba lakukan? Aku akan membawamu keluar dari dunia ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku selalu membantu ini. Selesai berbicara, yang kai berjalan ke arah tertentu. Pangeran keempat tertegun sejenak sebelum perlahan kembali sadar. Menatap ke arah yang kai pergi. Ekspresinya berubah saat dia berteriak. Tidak bagus. Cepat beritahu ayah bahwa yang kai telah pergi ke pohon suci. Pohon suci adalah dasar dari keberadaan kota kaisar manusia. Dan berkat perlindungan pohon suci, kota kaisar manusia dapat berdiri tegak di dunia ini selama ratusan ribu tahun. Dapat dikatakan bahwa bagi keluarga kerajaan, tidak ada yang lebih penting dari pohon suci. Jadi ketika pangeran keempat mengetahui bahwa yang kai sedang menuju pohon suci, bagaimana mungkin dia tidak panik? Meskipun dia tidak tahu apa yang yang kai rencanakan, itu jelas bukan pertanda baik. Berita itu segera menyebar ke kaisar manusia yang memperhatikan keributan di sini. Wajah kaisar manusia memucat saat dia buru-buru bergegas menuju pohon suci, bersama dengan banyak raja dan tuan lainnya. Ratusan orang segera tiba. Namun, mereka berhenti 300 meter dari pohon suci. Karena di jalan di depan mereka, raksasa batu yang ditutupi paku tajam dan memancarkan api jahat telah muncul. Raksasa batu ini memiliki ujung yang tajam dan tingginya beberapa meter. Penampilannya sangat ganas dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Menyebabkan kelompok kaisar realem dan royals gemetar ketakutan. Kaisar manusia secara alami menyadari bahwa raksasa batu ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Tetapi dia tidak tahu dari mana orang sebesar itu berasal. Namun, pada saat ini, pria besar ini menghalangi jalan mereka. Jelas, itu adalah pembantu yang kai. Dan dilihat dari perubahan ekspresinya, tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Kaisar manusia merenung sejenak tetapi tidak segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerang perwujudan. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan berteriak, Tuan Yang, ini sudah larut malam. Mengapa Tuan tidak beristirahat dan malah datang ke daerah terlarang ini? Yang kai berdiri di bawah pohon suci dan mengulurkan tangan untuk menyentuh batangnya yang tebal. Tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia tidak mendengar teriakan kaisar manusia. Tetapi di bawah pengawasan semua orang, dia tampaknya beresonansi dengan pohon suci. Menyebabkannya berkedip dengan lampu cahaya gelap. Menyebabkan tubuh yang kai bersinar. Aura yang dalam menyebar. Wajah kaisar manusia tenggelam saat dia mengangkat tangannya sedikit dan melambaikannya ke depan. Zhou Yuchuan segera melangkah maju. Kaisarkinya melonjak saat dia meninju seperti naga. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan bayangan kepalan tangan yang menabrak perwujudan. Menyebabkan ruang bergetar dan keempat kutub runtuh. Dengan suara gemuruh. Mata Zhou Yuchuan menyipit saat dia menarik tinjunya. Karena batu raksasa di depannya benar-benar tidak terluka. Sebaliknya. Itu menyeringai padanya ketika telapak tangan seukuran pintu terentang dan memukul ke arahnya seperti lalat. Wajah Zhou Yuchuan menjadi pucat karena ketakutan saat dia mengangkat telapak tangannya ke langit dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Ledakan. Suara patah tulang terdengar saat tubuh Zhou Yuchuan bergetar hebat. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya saat dia terhuyung mundur. Auranya sangat melemah. Semua orang terkejut. Dalam hal kultivasi dan kekuatan saja, Zhou Yuchuan jelas merupakan salah satu dari tiga teratas di seluruh kota Kaisar Manusia. Dapat dikatakan bahwa Zhou Yuchuan sudah dianggap sebagai salah satu master top di kota Kaisar Manusia. Keberadaan seperti itu sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan telapak tangan raksasa batu ini. Seberapa kuat kekuatan raksasa batu ini? Apa-apaan ini? Kulit Kaisar Manusia berubah lagi saat dia melambaikan tangannya lagi. Kali ini, lebih dari selusin Kaisar Realem muncul. Tampaknya ingin bergabung untuk menangani perwujudan ini. Lagi pula, bahkan Zhou Yuchuan bukanlah lawan dari raksasa batu ini. Dan tidak ada seorang pun di seluruh kota Kaisar Manusia yang bisa mengalahkannya. Jika mereka ingin menjatuhkannya, mereka hanya bisa mengandalkan keunggulan mereka dalam jumlah. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, Yang Kai, yang telah berdiri di sana dengan tangan di batang pohon, tiba-tiba bergerak. Sambil menghela nafas, dia perlahan menarik tangannya dan berkata dengan ringan, Kaisar Manusia, aku tidak berniat membuat keributan besar di dunia ini. Aku hanya ingin membawamu pergi dari sini. Kaisar Manusia berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar ini menghargai niat baik Tuan Yang. Tetapi Kaisar ini tidak berniat meninggalkan dunia ini. Saya khawatir saya harus mengecewakan niat baik Tuan Yang. Yang Kai berbalik dan tersenyum padanya. Jika itu sebelumnya, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun, kamu bisa membawa kuda ke air. Tetapi kamu tidak bisa memaksanya. Jika kamu ingin tinggal di sini, itu urusan kamu sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi sekarang, bahkan jika kamu tidak ingin pergi, kamu harus pergi. Itu tidak terserah kamu. Wajah Kaisar Manusia dipenuhi amarah. Tuan Yang juga berkata bahwa memelintir melon dengan paksa tidaklah manis. Karena itu masalahnya. Mengapa repot-repot mempersulit kami? Yang Kai menyeringai. Melon yang dipaksakan tidak akan terasa manis. Tapi itu akan memuaskan dahagaku. Logika omong kosong macam apa ini? Kelompok kerajaan semua tercengang. Apa niat Tuan Yang? Kaisar Manusia mengerutkan kening. Kekuatan yang Kai luar biasa. Dan kekuatan raksasa batu bahkan lebih luar biasa. Karena dia sudah memiliki kekuatan yang begitu besar. Mengapa dia ingin menyerang kota Kaisar Manusia? Apa yang mungkin dia minati di sini? Dalam hal Saint Arts. Dia juga tahu Saint Arts dan tidak kalah dengan keluarga kerajaan manapun. Jadi Kaisar Manusia benar-benar tidak mengerti mengapa yang Kai melakukan ini. Kamu akan tahu ketika kita keluar. Yang Kai menatapnya dengan ringan. Kaisar Manusia perlahan menggelengkan kepalanya. Tuan Yang ingin membawa kita keluar dari dunia ini. Tapi dia tidak akan memberi tahu kita alasannya. Tolong maafkan Kaisar ini karena tidak bisa setuju. Jika Tuan yang ingin menggunakan kekuatan. Keluarga kerajaan saya bukanlah seseorang yang takut akan masalah. Paling-paling kami akan bertarung sampai mati dengan Tuan. Yang Kai menyeringai jahat. Mati bersama? Saya khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Bukannya Raja ini memandang rendah kamu. Tetapi jika Raja ini ingin menyakiti kamu. Saya khawatir kamu tidak akan bisa melawan. Kaisar Manusia menjawab. Bahkan semut pun bisa bertahan. Jadi kita tentu tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Yang Kai mengangguk. Jadi, Raja ini bersedia memberimu kesempatan. Kaisar Manusia mengerutkan kening. Saya ingin mendengar detailnya. Raja ini akan bertaruh denganmu. Jika Raja ini mengizinkan pohon suci pergi bersamaku. Pada saat itu. Aku akan meminta Kaisar Manusia untuk memerintahkan penduduk kota meninggalkan dunia ini. Begitu kata-kata ini keluar. Seratus orang diseberang semua saling memandang. Di sisi lain. Ekspresi Kaisar Manusia berubah drastis. Jadi tujuanmu adalah pohon suci. Dia telah memikirkan apa yang sedang direncanakan yang Kai sekarang. Tetapi sekarang sepertinya dia benar-benar memikirkan pohon suci. Itu benar. Jika ada sesuatu di kota Kaisar Manusia yang bisa menarik perhatian orang seperti dia. Itu hanya pohon suci. Tapi sekali lagi. Jika dia benar-benar mengambil pohon suci dan kota Kaisar Manusia kehilangan perlindungannya. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain pergi bersamanya? Tetap di sini dan menunggu Demon Ki merusak mereka. Mengubahnya menjadi iblis? Dengan pemikiran ini. Kaisar Manusia menjadi marah. Dalam mimpimu. Hari ini. Bahkan jika aku harus melawanmu sampai mati. Kamu bahkan bisa melupakan menyentuh pohon suci? Yang Kai memandangnya dengan acuh tak acuh. Saya khawatir Kaisar Manusia telah salah memahami saya. Ketika saya mengatakan bahwa pohon suci harus mengikuti saya. Saya tidak menggunakan kekuatan. Melainkan membiarkannya memilih. Jika tidak mau. Saya tidak akan memaksanya. Buat pilihannya sendiri. Kaisar Manusia tercengang. Bagaimana mungkin pohon suci membuat pilihannya sendiri? Selama bertahun-tahun. Meskipun pohon suci telah melindungi istana Kaisar Manusia dan melindunginya dari bahaya. Ia tidak pernah berinteraksi dengan siapapun. Meskipun ia adalah makhluk hidup. Ia tidak memiliki kesadaran. Jadi bagaimana ia bisa membuat pilihannya sendiri? Kata-kata Yang Kai mengejutkannya. Namun, Yang Kai mengabaikannya dan malah berbalik untuk melihat pohon suci. Dengan sungguh-sungguh berkata. Senior King. Batas bintang dalam bahaya dan ras iblis telah menyerang. Saya harap Senior dapat membantu saya. Begitu dia selesai berbicara. Suara gemuruh tiba-tiba datang dari tanah. Seolah-olah gempa telah terjadi. Menyadari hal ini. Ekspresi sekelompok orang menjadi tidak pasti saat mereka melihat sekeliling. Ingin melihat dari mana gerakan abnormal ini berasal. Asteris bergemuruh asteris. Tanah retak terbuka saat akar tiba-tiba melesat keluar dari tanah dan dengan cepat menyatu menuju pohon sait. Ah, pohon suci, Fuyu berteriak. Menutupi bibir merahnya saat matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Yang lain juga tercengang. Pohon suci benar-benar bergerak. Pohon suci yang telah berdiri tegak di kota kaisar manusia selama lebih dari 100 ribu tahun sebenarnya telah bergerak karena satu kata dari orang luar. Satu persatu. Akarnya menyatu dan permukaan pohon suci mulai bersinar. Memandikan seluruh kota kaisar manusia dalam cahaya hijau. Mahkota pohon itu bergoyang ke kiri dan ke kanan. Menyebabkan dedaunan berdesir. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, pohon suci benar-benar tumbang. Di bawah akar, akar berkumpul untuk membentuk sepasang kaki yang perlahan berjalan ke yang kai. Terima kasih banyak, senior, yang kai membungkuk. Di seluruh dunia, dia mungkin satu-satunya yang tahu tentang asal-usul pohon suci ini di kota kaisar manusia. Bahkan keluarga kerajaan kota kaisar manusia mungkin tidak tahu. Terakhir kali dia datang ke sini, yang kai curiga bahwa pohon suci di kota kaisar manusia ini memiliki semacam hubungan dengan pohon ilahi evergreen dari zaman kuno. King adalah penjaga era itu. Dan selama pertempuran terakhir, untuk menutup jalan antara dua dunia, yang kai telah menyaksikan adegan tragis dengan matanya sendiri dan diyakinkan oleh kebenaran King. Lokasi saat ini dari tanah beku ini mirip dengan tempat di mana Demon Rache telah bertarung di masa lalu. Tetapi setelah lebih dari seratus ribu tahun, yang kai tidak dapat memastikannya. Mungkin King belum mati saat itu, tetapi malah meninggalkan jejak keberadaannya, membiarkannya tumbuh lagi di dunia roda dan melindungi ratusan ribu penduduk kota kaisar manusia. Pohon suci saat ini adalah kelanjutan dari kehendak dan kehidupan King. Di masa lalu, King rela mengorbankan hidupnya untuk menutup jalan antara dua dunia. Jadi bagaimana mungkin pohon suci yang mewarisi kehendaknya mengabaikan amukan ras iblis? Langkah pertama yang kai adalah berkomunikasi dengan pohon suci. Kenyataan membuktikan bahwa pohon suci memang telah membuat pilihan yang dia harapkan. Pohon suci memiliki roh, kaisar manusia bergumam tanpa sadar. Kelompok penguasa kaisar realem dan keluarga kerajaan bahkan lebih tercengang. Bagaimana itu yang kai berbalik untuk melihat kaisar manusia? Ekspresi kaisar manusia tiba-tiba tampak berusia seratus tahun saat rasa dendam dan ketidakberdayaan yang mendalam memenuhi wajahnya. Kebencian ini karena yang kai ingin membawa mereka pergi dari dunia ini. Keluarga kerajaan tidak ingin meninggalkan tempat ini. Seperti yang dikatakan yang kai sebelumnya. Mereka tinggi dan perkasa di sini. Jadi bahkan jika kultivasi mereka lebih rendah dari yang lain, itu tidak masalah. Keluarga kerajaan adalah eksistensi paling mulia di kota kaisar manusia. Tetapi jika mereka pergi dari sini, apa arti keluarga kerajaan? Sayangnya, pohon suci telah membuat pilihannya. Jadi apa yang bisa mereka lakukan? Tanpa perlindungan pohon suci, keluarga kerajaan bukan lagi keluarga kerajaan. Kamu akan menghancurkan kota kaisar manusia. Kaisar manusia menggertakkan giginya saat dia memelototi yang kai. Yang kai berkata dengan ringan. Kaisar manusia salah. Aku tidak akan menghancurkan istana kaisar manusia. Tanpa kehancuran. Tidak akan ada konstruksi. Raja ini hanya memberimu kesempatan untuk mandi dalam api nirwana. Panyang bersih keras, kaisar manusia menatapnya dengan sedih dan marah. Yang kai berkata dengan sungguh-sungguh, panah sudah ada di haluan. Jadi kita tidak punya pilihan selain melepaskannya. Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Namun, yakinlah. Kaisar manusia. Bahkan jika kita pergi ke dunia luar. Keluarga kerajaan kamu akan tetap menerima perlakuan khusus. Jadi kamu tidak perlu khawatir akan dikucilkan. Alasan utama dia datang ke dunia roda adalah demi keluarga kerajaan ini. Mereka sekarang adalah penyihir hebat. Terutama mereka yang memiliki bakat luar biasa. Yang semuanya ada di level raja penyihir. Kaisar manusia secara alami juga adalah raja penyihir. Dan dia juga raja penyihir tingkat tinggi. Jika dia bisa mendapatkan bantuan mereka. Dalam perang masa depan melawan Demon Rache. Banyak orang akan mati di Starboundari. Jadi tidak peduli apa. Dia harus membawa keluarga kerajaan pergi. Kaisar manusia menghela nafas dalam-dalam dan berkata. Kaisar ini tahu bahwa metode sir yang luar biasa. Memungkinkan kamu untuk bebas masuk dan keluar dari dunia ini. Tetapi apakah kamu tahu berapa banyak orang yang dimiliki kota Kaisar manusia saya? Yang Kai menjawab. Jika Kaisar manusia khawatir bahwa saya tidak akan dapat membawa semua orang pergi. Maka tidak perlu khawatir. Jangankan satu kota Kaisar manusia. Bahkan jika ada 10 atau 100 dari mereka. Aku masih bisa membawa mereka pergi. Dunia kecil misterius telah menelan 3 bintang budidaya di Starfield dan wilayahnya telah berkembang pesat. Setiap bintang kultivasi memiliki lebih dari 100 juta makhluk hidup. Dan sekarang mereka semua hidup dengan damai di dunia kecil yang misterius. Apa yang dihitung oleh penduduk kota Kaisar manusia? Kaisar manusia terkejut. Tuan yang memiliki cara yang luar biasa. Orang harus tahu bahwa ada ratusan ribu orang di kota Kaisar manusia. Dia tidak tahu bagaimana yang Kai akan membawa begitu banyak orang bersamanya. Jadi dia secara naluriah mengira dia berbicara omong kosong. Yang Kai berkata dengan serius. Kalau begitu aku meminta Kaisar manusia untuk menunggu dan melihat. Mari kita begini. Ketika kita pergi. Jika ada orang di kota yang ditinggalkan. Kaisar manusia dapat menghancurkanku tanpa pandang bulu. Petik 2 Dengan hal-hal yang telah sampai pada titik ini. Apalagi yang bisa dikatakan Kaisar manusia? Satu-satunya alasan dia tidak bisa berhenti adalah karena dia tidak mau. Tetapi sekarang bahkan pohon suci telah membuat pilihannya. Dia tidak punya cara untuk mundur. Tanpa pohon suci. Kota Kaisar manusia bukan lagi kota Kaisar manusia. Dia bertanya dengan lemah. Kapan Tuan yang ingin pergi? Melihat dia akhirnya berkompromi. Yang Kai juga menghela nafas lega. Jika tidak perlu, dia tidak ingin berselisih dengan keluarga kerajaan. Lagi pula, masih ada waktu untuk mengandalkan mereka di dunia luar. Dan jika hubungan mereka menjadi terlalu tegang, itu tidak akan baik untuk mereka berdua. Namun, dia juga tahu bahwa dengan cara ini, keluarga kerajaan tidak akan memiliki kesan yang baik padanya. Dia tidak peduli. Bagaimanapun, begitu mereka berada di luar, Kaisar Agung akan dapat mengintimidasi mereka. Jadi mengapa dia harus takut pada mereka? Tentu saja. Lebih cepat lebih baik. Akan lebih baik jika Kaisar manusia memberi perintah kepada penduduk di kota untuk mempersiapkan diri. Kaisar manusia mengangguk dan berkata, Bagus, Kaisar ini akan memberikan perintah. Tiga hari kemudian, kita akan meninggalkan dunia ini bersama Tuan Yang. Terima kasih banyak, Kaisar manusia, yang Kai menangkupkan tinjunya. Kaisar manusia pergi dengan sekelompok keluarga kerajaan dan penjaga kerajaan sementara Yang Kai tetap tinggal untuk mengobrol dengan pohon suci sebentar sebelum pergi. Dia tidak mengambil pohon suci. Bagaimanapun, penduduk kota Kaisar manusia belum dievakuasi. Jadi dia membutuhkan perlindungannya untuk saat ini. Kamar tamu asli sudah dihancurkan. Jadi Zhou Yuchuan secara pribadi datang dan mengatur kamar baru untuk Yang Kai sebelum pergi. Meskipun dia telah terluka oleh perwujudan Yang Kai sebelumnya, itu bukan masalah besar. Selama dia beristirahat selama beberapa hari, dia akan bisa pulih. Terlebih lagi, karena Kaisar manusia telah menyetujui persyaratan Yang Kai. Zhou Yuchuan tampak bersemangat dan menantikan dunia luar. Ada ratusan ribu penduduk di kota Kaisar manusia. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk segera mundur. Kaisar manusia perlu diberitahu. Dan penduduk juga perlu mengemasi barang-barang mereka. Tiga hari tidak terlalu lama atau terlalu singkat. Karena Yang Kai tidak ada hubungannya. Pertama-tama dia pergi ke dunia kecil misterius dan mendirikan wilayah baru untuk beberapa ratus ribu orang untuk ditinggali. Setelah orang-orang ini memasuki dunia selam misterius, Yang Kai tidak berencana membiarkan mereka pergi. Lagi pula, tidak mudah mengatur ratusan ribu orang untuk tinggal di dunia kecil yang misterius. Tetapi dunia kecil yang misterius itu berbeda. Yang Kai memiliki semua yang dia inginkan. Jadi mudah baginya untuk mengatur semuanya. Dengan satu pemikiran, bumi naik dan turun ketika sebuah kota tiba-tiba muncul di padang gurun yang luas. Pada pandangan pertama, itu tampak agak mirip dengan kota Kaisar Manusia. Tetapi juga memiliki beberapa desain yang Kai sendiri. Dari waktu ke waktu, dia akan meninggalkan dunia kecil misterius dan menyapu divine sensenya melintasi kota Kaisar Manusia untuk mengamati tata letaknya sebelum memasuki dunia kecil misterius untuk menyelesaikan pembangunan kota baru. Dalam waktu kurang dari dua hari, kota Kaisar Manusia yang baru pada dasarnya telah selesai. Kota itu terletak di tanah yang subur. Dan ada kota-kota lain di dekatnya yang dapat memastikan bahwa penduduk kota Kaisar Manusia tidak akan merasa begitu kesepian. Pada malam hari, ketika dia sedang memperbaiki kota Kaisar Manusia yang baru, dia tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Menyapu divine sensenya keseberang ruangan, Yang Kai memasang ekspresi aneh saat dia menghentikan apa yang dia lakukan dan berkata, Masuk. Pintu didorong terbuka dan sosok cantik berjalan masuk, membawa kotak makanan di tangannya. Tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Tetapi orang itu berbalik dan menutup pintu sebelum membungku kepada Yang Kai dan dengan lembut memanggil, Tuan Yang Putri Yu, Yang Kai menatapnya dengan penuh arti. Mengapa kamu datang ketika sudah selarut ini? Orang yang datang tidak lain adalah Putri Ketujuh Kaisar Manusia Fuyu. Di keluarga kerajaan, bakatnya cukup bagus. Dan dia juga seorang raja penyihir. Hanya raja penyihir tingkat rendah. Masih ada celah antara dia dan pangeran ketiga. Hari ini, Fuyu tampaknya telah mendandani dirinya secara khusus. Membuatnya terlihat lebih mempesona dari biasanya. Gaun hijau mudanya menonjolkan sosok anggunnya secara ekstrim. Dan pemandangan putih salju di dadanya juga terlihat samar-samar. Kedua lengan putihnya terbuka. Seolah-olah dia baru saja mandi. Dan rambutnya yang indah sedikit basah. Menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar. Mendengar pertanyaan ini, Fuyu tersenyum dan berjalan dengan kotak makanan di tangan. Berlutut di depan meja Yang Kai. Saat dia membuka kotak makanan dan mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Dia berkata, Yuwer melihat bahwa Tuan tidak keluar selama beberapa hari. Jadi dia secara pribadi memasak beberapa makanan dan membawanya. Saya harap Tuan tidak keberatan. Tetik 2. Ketika dia mengambil piring, tubuhnya sedikit diturunkan. Sehingga Yang Kai dapat dengan mudah melihat dadanya. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah ini pendekatan yang lembut? Dia juga tahu bahwa Kaisar manusia tidak mungkin terus mengganggunya untuk meninggalkan dunia ini. Tetapi Kaisar manusia mungkin khawatir apakah dia akan menerima perlakuan kasar jika dia pergi keluar. Jadi dia menggunakan metode ini untuk mencoba membangun hubungan yang baik dengannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Putri Fuyu, penguasa tertinggi dunia ini, melakukan hal seperti itu? Apalagi fakta bahwa dia dan dia tidak berhubungan baik sebelumnya? Berpikir demikian. Yang Kai tersenyum dan berkata, Putri Yu terlalu baik. Saya tidak menyangka Putri Yu memiliki keterampilan seperti itu. Fuyu menatapnya dan tersenyum. Aku hanya khawatir itu tidak sesuai dengan keinginan Tuan. Mengatakan demikian. Dia mengambil pot anggur dan mengisi cangkir Yang Kai sebelum mengulurkan tangannya. Tuan, silakan coba. Yang Kai mengambil sumpitnya dan dengan santai mengambil beberapa sebelum menyesap anggur. Tentu saja. Dia tidak pelit dengan pujiannya. Menyebabkan wajah Fuyu menjadi cerah saat dia mendengarkannya. Setelah tiga putaran anggur dan lima hidangan. Suasana di ruangan itu menjadi cukup harmonis. Melihat Yang Kai tidak mengudara dan mudah bergaul. Fuyu dengan berani bertanya. Tuan, seperti apa dunia luar? Yuer belum pernah ke dunia luar. Jadi dia cukup penasaran dan sedikit takut. Yang Kai meletakkan sumpitnya dan tersenyum. Apa yang kamu takutkan? Fuyu mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi seorang gadis muda. Mereka mengatakan bahwa ada banyak orang kuat di luar sana yang ingin saling bertarung. Kultifasi Yuer rendah. Saya tidak tahu apakah dia akan dapat melindungi dirinya sendiri jika dia keluar. Petik 2 Yang Kai tertawa dan berkata. Memang ada banyak orang kuat di luar. Dan ada juga banyak kasus orang berkelahi satu sama lain. Ekspresi Fuyu segera berubah. Benarkah? Yang Kai berkata. Namun, Putri Yu tidak perlu khawatir. Kultifasi kamu di atas rata-rata di luar. Jadi kamu masih harus memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Petik 2 Di atas rata-rata itu tidak tinggi. Kata Fuyu cemas. Yang Kai menatapnya dan berkata. Jangan khawatir. Begitu keluarga kerajaan kamu berada di luar. Akan ada tuan yang menemani kamu untuk menjaga kamu. Tidak ada yang akan terjadi padamu. Mata indah Fuyu berkedip. Kenapa? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Tampak tak terduga. Fuyu menggertakkan giginya dengan kebencian. Tetapi dia tidak bisa memaksanya. Jadi dia hanya bisa menuangkan lebih banyak anggur. Tampaknya berharap untuk membuat Yang Kai mabuk sehingga dia dapat mengekstrak beberapa informasi yang berguna darinya. Bagaimana Yang Kai bisa mabuk begitu mudah? Bahkan setelah makan semua hidangan dan minum semua anggur. Ekspresinya tetap tidak berubah. Tak berdaya. Fuyu hanya bisa berkata. Sudah larut malam. Apakah tuan yang ingin istirahat? Mengatakan demikian. Dia menundukkan kepalanya. Sepertinya tidak berani menatap mata Yang Kai. Yang Kai menatapnya dalam-dalam. Membuatnya merasa tidak nyaman. Sebelum berkata. En. Putri Yu juga harus kembali tidur. Fuyu merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti saat dia berdiri untuk merapikan piring dan membungku. Kalau begitu Yuwer akan pergi. Berbalik. Dia melarikan diri keluar. Putri Yu. Yang Kai tiba-tiba memanggilnya. Tubuh lembut Fuyu bergetar saat dia berbalik dan memaksakan senyum. Apakah senior punya instruksi lain? Yang Kai menatapnya sambil tersenyum. Saya tidak berani mengatakan apapun tentang dunia luar. Tetapi ada banyak talenta muda. Saya percaya Putri Yu akan dapat menemukan suami yang baik di luar. Petik 2. Fuyu tertegun sejenak. Tetapi setelah mendengar kata-kata Yang Kai. Dia tidak bisa menahan perasaan antisipasi. Sambil tersenyum. Dia berkata, kalau begitu aku harus mengandalkan restutuan. Meninggalkan ruangan. Dia menutup pintu dan dengan cepat pergi. Tidak lama kemudian, di istana Kaisar Manusia, Fuyu pergi untuk melaporkan keuntungannya dari perjalanan ini. Ketika dia mendengar bahwa Yang Kai tidak berniat membiarkan Fuyu tinggal, Kaisar Manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kunjungan larut malam Fuyu secara alami diatur olehnya. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dan satu-satunya orang yang bisa dia andalkan sekarang adalah Yang Kai. Secara alami, dia ingin mengikat keluarga kerajaan bersama Yang Kai. Dan satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah kecantikan. Jika dia bisa membantu Fuyu dan Yang Kai mencapai sesuatu yang baik malam ini, apakah dia akan takut Yang Kai tidak akan mengurus keluarga kerajaan? Sayangnya, pria itu tidak tergoda. Menyebabkan Kaisar Manusia merasa tidak berdaya. Ayah, saya tidak berpikir bahwa Tuhan yang adalah semacam orang jahat. Membawa kita keluar mungkin bukan hal yang buruk. Kaisar Manusia menjawab. Dia mencoba segala cara yang mungkin untuk membawa keluarga kerajaan kita keluar dari dunia ini. Jadi dia pasti memiliki semacam motif tersembunyi untuk melakukannya. Namun, bahkan Kaisar ini tidak dapat menebak apa yang dia pikirkan saat ini. Saya berharap kamu dapat menemukan satu atau dua hal. Tetapi kamu tidak menemukan apapun. Petik 2 Putrimu tidak kompeten. Fuyu menggigit bibir merahnya. Lupakan saja. Jika itu berkah. Itu bukan bencana. Jika itu bencana. Kita tidak akan bisa menghindarinya. Begitu kita berada di luar. Kita secara alami akan tahu apa niatnya. Kaisar Manusia menghela nafas dan melambaikan tangannya. Kamu boleh pergi. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Dan beberapa ratus ribu orang dari seluruh alun-alun berkumpul bersama. Di depan yang kai. Ada pintu masuk gelap gulita yang melayang diam-diam di udara. Seperti binatang tak terlihat yang membuka mulutnya yang berdarah. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk. Mereka semua akan ditelan. Pintu masuknya secara alami adalah pintu masuk ke dunia kecil yang misterius. Dan juga nyaman bagi yang kai untuk mengungkapkannya. Kalau tidak, dia harus mengumpulkan ratusan ribu orang ke dalam manik batas misterius satu persatu. Membuatnya jauh lebih nyaman bagi mereka untuk masuk. Mata anggota keluarga kerajaan dipenuhi dengan rasa ingin tahu ketika mereka menatap pintu masuk. Jelas ingin tahu benda apa yang dapat menelan begitu banyak orang. Tetapi karena yang kai tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak dapat bertanya. Waktu berlalu. Butuh siang dan malam penuh bagi yang kai untuk mengatur semua penduduk kota kaisar manusia. Setelah memasuki dunia kecil yang misterius, mereka secara alami akan muncul di kota kaisar manusia yang baru sesegera mungkin. Itu adalah kota yang dibangun secara pribadi oleh yang kai. Dan pertahanannya tidak dapat ditembus. Ratusan ribu orang ini akan hidup dan berkembang biak di dunia kecil misterius di masa depan dan tidak akan lagi terpengaruh oleh hukum unik dunia roda. Sekelompok kerajaan dan kaisar realem juga diambil. Tetapi yang kai telah mengatur agar mereka tinggal di tempat yang berbeda. Perang antara dua dunia masih membutuhkan bantuan mereka. Jadi akhir dari perjalanan mereka secara alami bukanlah dunia kecil yang misterius. Yang kai telah mentransplantasikan pohon suci ke kebun herbal dan mengaturnya dalam segitiga dengan pohon abadi dan pohon azure. Setelah semuanya disiapkan, kota itu sekarang kosong. Dunia roda, yang tidak berubah selama lebih dari seratus ribu tahun, kini telah berubah karena kedatangan yang kai. Yang kai melompat ke udara dan terbang menuju demonik Wurad City, pintu keluar dari dunia ini, yang dekat dengannya. Sehari kemudian, yang kai tiba di atas kota kemarahan iblis dan melihat ke bawah, memanggil reruntuhan akhir dan menunjuk ke bawah. Mata anjing kecil itu menyala saat tubuh kecilnya berubah menjadi cahaya hitam dan melesat ke arah kota. Sesaat kemudian, demonik Wurad City dilemparkan ke dalam kekacauan saat pembudidaya Demon Rache yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri. Berteriak ketakutan saat Ruins of N membuka mulutnya yang berdarah dan menelan mereka utuh. Itu seperti musuh ras iblis. Bahkan penguasa realem Raja Iblis tidak ada apa-apanya di depannya. Dan yang terkuat di Demon Wurad City hanyalah Raja Iblis. Terakhir kali dia datang ke sini, yang kai sedang terburu-buru untuk menemukan jalan keluar dan meninggalkan dunia ini. Jadi dia tidak memperhatikan Demon Rache di Demonik Wurad City. Kali ini, bagaimanapun, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ras iblis telah menginvasi batas bintang. Jadi jika suatu hari ras iblis dari dunia ini memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan menuju batas bintang, satu-satunya yang akan menderita adalah makhluk hidup dari batas bintang. Rerun Tuhan akhir mendatangkan malapetaka di kota selama sehari, dan ras iblis menderita banyak korban. Delapan dari sepuluh tewas, tetapi masih ada beberapa yang berhasil melarikan diri. Yang kai tidak bisa diganggu dengan mereka dan hanya meraih anjing itu dan bergegas menuju pintu masuk. Sama seperti terakhir kali, embusan angin dari pintu masuk sudah cukup untuk membekukan jiwa yang kai. Bahkan yang kai tidak bisa menahan angin ini lama. Namun, dengan anjing kecil yang memimpin, yang kai tidak terganggu. Angin dingin yang bertiup ke arah mereka ditelan oleh anjing kecil itu dan menghilang tanpa jejak. Terakhir kali, yang kai dan Zhu Qing menggunakan kekuatannya untuk melarikan diri. Yang kai tidak tahu berapa lama dia harus menahan angin dingin sebelum dia merasakan fluktuasi energi spasial. Mengetahui bahwa dia telah mencapai pintu keluar, yang kai tidak ragu lagi dan segera mengambil anjing kecil itu dan bergegas masuk. Mengambang dalam kehampaan, yang kai sekali lagi merasakan aura batas bintang dan wilayah iblis. Dengan kata lain, pintu keluar ini tidak hanya terhubung ke batas bintang, tetapi juga terhubung ke wilayah iblis. Itu sama dengan dunia kecil tempat dia menemukan Lansun dan yang lainnya. Tiba-tiba, dia ingat bahwa terakhir kali dia meninggalkan dunia roda. Dia pergi langsung ke wilayah barat. Dan dunia kecil yang dia hancurkan juga berada di wilayah barat. Mungkinkah ada semacam hubungan yang tidak bisa dijelaskan antara keduanya? Jika itu benar-benar terjadi, mereka harus memperhatikan Frozen Earth. Jika tidak, jika suatu hari Demon Rache menyerbu dari Frozen Earth, wilayah utara akan menjadi wilayah barat berikutnya. Mengikuti aura batas bintang, dia merobek ruang terbuka dan sekali lagi melihat cahaya. Melihat ini, Yangkai mengerutkan kening. Tanah di sekitarnya tandus. Dan jika hanya ini yang ada, itu bukan masalah besar. Wilayah barat lebih sunyi daripada wilayah lain. Tetapi yang membuat Yangkai tidak nyaman adalah bahwa tanah ini dipenuhi dengan ki iblis dan telah menjadi tanah iblis. Tidak jauh dari sana, ada tim kecil ras iblis yang berpatroli. Dan pemimpinnya adalah komandan kepala iblis. Penampilan Yangkai tidak diragukan lagi membuat mereka khawatir. Menyebabkan sekelompok kecil master ras iblis ini segera melihat ke atas. Komandan kepala iblis yang memimpin kelompok ini menyeringai pada Yangkai. Tubuhnya bersinar dengan cahaya berdarah saat dia bergegas. Bau darah memenuhi udara. Menyebabkan keberanian seseorang anjlok. Iblis darah, ini juga merupakan metode umum yang digunakan oleh Blood Demons untuk melawan musuh mereka. Setiap kali berhasil. Bahkan jika kekuatan mereka sama. Begitu mereka terpengaruh oleh ki darah ini. Kekuatan mereka akan turun drastis. Yangkai mengangkat alisnya dan perlahan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Sosok halus Blood Demon tiba-tiba muncul. Matanya terbuka lebar dan ekspresi ngeri memenuhi wajahnya. Dia berjuang dengan sekuat tenaga. Tetapi cengkeraman Yangkai di lehernya mencegahnya bergerak. Kelompok prajurit iblis yang mengikuti komandan kepala iblis tiba-tiba berhenti. Bahkan komandan kepala iblis telah ditangkap oleh manusia ini di depan mereka. Jadi bagaimana mungkin prajurit iblis ini menjadi lawannya? Itu naluri setiap makhluk hidup untuk mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Jadi mereka secara alami membuat pilihan yang paling bijaksana. Di depan mata semua orang. Yangkai tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Dengan sedikit dorongan tangannya, blood demon digenggaman Yangkai meledak menjadi genangan darah. Kaisarki Yangkai melindungi tubuhnya. Tidak membiarkan darah menodainya. Melihat ini, para prajurit iblis segera berbalik dan berlari. Yangkai dengan dingin mendengus dan mengirimkan serangan telapak tangan. Jejak telapak tangan raksasa turun dari langit dan mengubah tentara iblis menjadi debu. Kelompok keberadaan seperti itu secara alami tidak ada apa-apanya di mata Yangkai sekarang. Dia dapat dengan mudah menghancurkan mereka dengan lambayan tangannya. Tetapi situasi saat ini membuat Yangkai merasa ada sesuatu yang salah. Dia tidak menggunakan spacebeconnya tetapi malah terbang ke udara dan melesat. Ingin melihat perubahan di wilayah barat dengan matanya sendiri. Sejak dia pergi sampai sekarang, paling lama hanya satu atau dua bulan. Dan ini hanya karena dia telah membuang banyak waktu untuk mencari pintu masuk ke dunia roda di bumi yang membeku. Hanya dalam satu atau dua bulan, situasi di Starboundari seharusnya tidak terlalu banyak berubah. Bagaimanapun, tujuh Kaisar Agung sudah muncul. Jadi itu sudah cukup untuk menstabilkan situasi. Namun, masih ada sedikit kegelisahan di hatinya yang perlu dia verifikasi dengan matanya sendiri. Semakin jauh dia terbang, semakin buruk ekspresi Yangkai. Sepanjang jalan, yang dia lihat hanyalah bumi iblis. Seolah-olah dia telah kembali ke wilayah iblis alih-halih batas bintang. Kisaran tanah iblis begitu besar, meskipun telah berkembang sedikit sebelumnya. Radiusnya paling banyak beberapa ratus ribu kilometer. Tetapi sekarang tampaknya ini jelas bukan hanya beberapa ratus ribu kilometer. Mungkinkah bahkan Kaisar Agung tidak dapat menghentikan perkembangan ini? Semakin Yangkai menyelidiki, semakin terkejut dia. Wilayah Demon Land saat ini sangat luas. Dan semua kota dan desa yang dilaluinya telah menjadi surga bagi Demon Rache. Ada juga beberapa tempat di mana Demon Niki melonjak ke langit. Terlihat dengan mata T. E. L. A. N. J. A. N. G. Yangkai tidak tahu binatang iblis macam apa yang ada di sini. Setengah hari kemudian, sebuah kota muncul di depannya. Yangkai melihat sekeliling dan akhirnya menghela nafas lega. Tidak ada tanda-tanda ki iblis merusak kota dan kota itu masih aman dan sehat. Jika bukan karena ini, Yangkai akan mengira dia telah lari ke wilayah iblis. Namun, Yangkai segera menemukan sesuatu yang lain. 100 km di luar kota, Demon Niki berkumpul dan pasukan besar di Men Rache mendirikan kemah di sana. Ada begitu banyak orang sehingga Yangkai memperkirakan setidaknya ada beberapa ratus ribu dari mereka. Menghadapi kota dari kejauhan, Yangkai samar-samar bisa merasakan kepanikan penduduk di dalamnya. Dia sedikit mengernyit dan terbang lurus menuju kota. Tidak lama kemudian, Dia tiba di luar kota, Menyapu matanya ke gerbang kota. Dia melihat dua karakter besar terukir di sana, Tiger Roar. Ini mungkin nama kota ini. Tetapi pada saat ini, Tiger Roar City dalam keadaan panik. Arai penghalang kota besar telah diaktifkan. Dan tidak banyak orang di jalan-jalan di dalam kota, Dengan pintu setiap rumah tertutup. Hanya di tembok kota para pembudidaya berpatroli. Melihat sosok Yangkai, Semua penjaga yang berpatroli memandang seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Melihat tidak ada jejak demoniki di tubuh Yangkai. Mereka mau tidak mau menghela nafas lega dan berteriak. Siapa yang pergi ke sana? Sebutkan namamu. Wilayah utara. Istana surga tinggi. Yangkai. Yangkai berteriak. Yangkai cukup terkenal di wilayah timur, Selatan, Dan utara batas bintang. Terutama di wilayah selatan dan utara. Dapat dikatakan bahwa dia cukup terkenal. Tetapi di wilayah barat, Tidak banyak orang yang pernah mendengarnya. Penggarap yang berteriak itu jelas berasal dari wilayah barat. Jadi mereka tentu saja tidak tahu siapa Yangkai. Tapi sekarang, Memang ada banyak penggarap dari wilayah lain di wilayah barat Yang telah bergabung dengan penduduk asli wilayah barat. Untuk melawan invasi ras iblis, Istana surga tinggi juga telah berusaha keras Dan membuat nama yang cukup terkenal untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka telah mendengar tentang pembudidaya ini. Jadi ketika dia mendengar pengenalan diri Yangkai, Dia tidak berani lalai dan menangkupkan tangannya. Tuan, Tolong tunggu sebentar. Kami perlu memverifikasi identitas kamu sebelum kami mengizinkan kamu masuk. Yangkai menganggup dan menunggu dengan tenang. Sesekali melirik situasi di menrace 100 km jauhnya. Dalam waktu kurang dari 30 napas, Orang dari sebelumnya berteriak dari atas tembok kota. Buka formasi. Segera, Seseorang memegang Array token dan menembakkan seberkas cahaya yang dalam. Membuka lubang di Great City Barrier Array dan membiarkan Yangkai masuk. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Salam, Tuan Yang. Yangkai menganggup. Pria itu melanjutkan. Tuan Yang, Tolong cepat pergi ke mansion Tuan Kota. Beberapa tuan besar sedang menunggu di sana untuk membahas beberapa hal penting. Yangkai mengangkat alisnya dan bertanya. Yang mana? Pria itu tersenyum ringan. Tuan, Yang rendahan ini tidak ingin menyinggung kamu. Tuan Yang akan tahu kapan dia tiba. Mendengar dia berkata begitu. Yangkai tidak mencoba memaksanya lebih jauh. Bagaimanapun, Dia akan segera mengetahuinya. Jadi di bawah kepemimpinan orang lain, Dia segera bergegas menuju mansion Tuan Kota. Mansion Tuan Kota terletak di pusat kota Tiger Roar. Kota ini sedikit lebih kecil dari kota Kaisar Manusia, Tapi tidak jauh lebih kecil. Perkiraan kasar populasinya adalah sekitar 2 hingga 300 ribu. Yangkai mengikuti kultifator yang memimpin jalan dan tiba di mansion Tuan Kota. Begitu dia tiba, Dia merasakan beberapa aura yang dikenalnya dan tersenyum. Memasuki mansion Tuan Kota, Dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Li Jiao adalah orang pertama yang menyambutnya dan menangkupkan tinjunya, Saudara Yang. Gao Sweating sedikit menganggup ke arahnya, Sementara Cigui juga menyeringai. Sejak saudara Yang telah datang, Tempat ini akan bebas dari kekhawatiran. Aku akhirnya bisa tidur nyenyak malam ini. Kota Tiger Roar kecil sebenarnya adalah pertemuan para master realem Kaisar Dari domain 3 batas bintang. Selain mereka bertiga, Ada juga 3 Kaisar realem lainnya. Salah satunya adalah alam Kaisar Orde Kedua, Sementara 2 lainnya adalah Orde Pertama. Namun, Yangkai tidak mengenali mereka. Dari cara mereka berpakaian, Mereka seharusnya adalah kultifator asli wilayah barat. Kemungkinan besar adalah master asli dari Tiger Roar City. Yangkai tersenyum dan menganggup. Bertukar salam dengan mereka bertiga Sebelum mengalihkan perhatiannya ke 3 Kaisar realem yang tidak dikenal dan bertanya. Ini adalah Li Jiao dengan cepat menunjuk ke alam Kaisar Orde Kedua dan berkata, Ini adalah tuan kota Lintong dari kota Tiger Roar. Dia kemudian menunjuk kedua lainnya dan berkata, Keduanya adalah wakil kota Wu Zijin dan Mayin dari Tiger Roar City. Setelah itu, Dia memperkenalkan mereka bertiga. Ini adalah master istana High Heaven Palace yang saya sebutkan sebelumnya. Mereka bertiga mengenakan ekspresi serius dan menangkupkan tinju mereka. Salam, Tuan Istana Yang. Di dunia seni bela diri, Kekuatan memerintah tertinggi. Di antara semua orang yang hadir, Tiga orang dari Tiger Roar City bukanlah yang terkuat. Bahkan Li Jiao, Seorang master realem Kaisar Orde Ketiga, Sopan kepada Yangkai. Jadi bagaimana mungkin mereka bertiga berani lalai? Belum lagi. Mereka bertiga telah mendengar Li Jiao memuji Yangkai lebih dari sekali. Jadi reputasinya memang layak. Apalagi sekarang Tiger Roar City dikelilingi oleh pasukan Demon Rache. Memiliki master emperor realem tambahan akan memberi mereka lebih banyak kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Di antara ketiga orang ini, Tuan Kota Lin Tong dan Wakil Tuan Kota Wu Zijin adalah laki-laki. Sedangkan Wakil Tuan Kota lainnya Mayin adalah perempuan. Dia memiliki penampilan unik seorang kultifator dari wilayah barat. Hidung tinggi, Mata besar, Dan sosok tinggi. Rambutnya yang panjang diikat menjadi kuncir kuda. Dan dia mengenakan gaun ketat yang membuat pinggang dan pinggulnya semakin menarik perhatian. Ditambah dengan penampilannya yang eksotis dan kultifasi Kaisar realemnya. Mudah baginya untuk membangkitkan keinginan untuk menaklukkan orang. Yangkai menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan menoleh ke Li Jiao. Mengapa kamu di sini? Li Jiao menghela nafas panjang. Ceritanya panjang. Apa yang sedang terjadi? Yangkai mengerutkan kening. Dalam perjalanan ke sini, Saya menemukan bahwa area permukaan tanah iblis telah berkembang pesat. Mungkinkah Kaisar Agung tidak mampu menahan situasi? Bagaimana keadaan wilayah barat saat ini? Gao Sweating menjawab. Setengah dari wilayah barat telah jatuh. Tetapi ras iblis masih terus merambah wilayahnya. Yangkai terkejut. Bagaimana? Li Jiao berkata. Kaisar Agung telah mundur. Dan ras iblis datang dengan agresif. Mereka sudah lama merencanakan ini. Jadi kita hanya bisa bertarung dan mundur. Yangkai tertegun. Mengapa Kaisar Agung mundur? Li Jiao menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku tidak terlalu yakin. Tapi aku mendengar bahwa Kaisar Agung mengadakan pertemuan rahasia dengan Saint Iblis dari wilayah iblis. Tampaknya mereka sedang mendiskusikan apakah kedua belah pihak akan mengambil tindakan atau tidak. Hanya Kaisar Agung dan Saint Iblis yang tidak akan bertarung. Jadi saya khawatir Kaisar Agung tidak akan dapat banyak membantu kita dalam perang antara dua dunia. Titik petik dua. Yangkai mengerutkan kening. Gao Sweating menjawab. Kaisar Agung tidak punya pilihan lain. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Saint Iblis itu, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Saat ini, kekuatan terkuat di kedua belah pihak sedang dibatasi. Jadi itu yang terbaik. Meskipun kultivasinya tidak setinggi Li Jiao, dia lebih mengerti tentang dia. Kaisar Agung dan Saint Iblis adalah eksistensi pada level yang sama. Setelah pertarungan pecah, itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan pada batas bintang. Mungkin gelombang kejut dari pertempuran akan menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya ke eselon bawah dari kedua belah pihak. Selain itu, jika Demon Saint benar-benar pergi ke kedalaman batas bintang untuk melakukan kejahatan, Kaisar Agung tidak akan bisa menghentikannya. Sekarang semua orang telah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan. Ini memang situasi terbaik karena akan bermanfaat bagi batas bintang. Setelah memahami hal ini, ekspresi yang kai sedikit rileks dan dia berkata dengan suara rendah. Tidak sulit untuk memahami mengapa Kaisar Agung bersedia melakukannya. Tetapi mengapa Saint Iblis menyetujui ini? Ini setara dengan mengikat tangan dan kaki seseorang. Gao Sweating menjawab, Saint Iblis tidak yakin mereka bisa menang melawan berbagai Kaisar Agung. Belum lagi mereka sudah melihat batas bintang sebagai wilayah mereka sendiri. Jadi mereka tentu saja tidak mau menghancurkannya. Ambisi serigalah, yang kai dengan dingin mendengus. Berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jadi sekarang kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri? Itu benar. Gao Sweating mengangguk. Selain itu, karena terlalu banyak wilayah-wilayah barat telah diduduki. Garis depan telah diregangkan. Semua bala bantuan tiga wilayah telah bubar. Jadi tempat ini sekarang berada di bawah komando kita. Yang kai mengerti. Sebelumnya, dia bertanya-tanya mengapa mereka bertiga ada di sini. Tetapi sekarang sepertinya mereka tidak punya pilihan. Medan perang telah membentang. Jadi bala bantuan tiga wilayah secara alami harus berpisah untuk menghadapinya. Meskipun berkumpul bersama sangat kuat. Itu tidak bisa menghentikan pergerakan ras iblis. Merenung sejenak. Yang kai berkata. Ketika saya datang ke sini. Saya melihat bahwa pasukan ras iblis ditempatkan 100 km jauhnya. Setidaknya ada 3 hingga 400 ribu dari mereka. Jadi bagaimana mungkin Tiger Roar City menolak? Petik 2. Li Jiao tersenyum pahit dan berkata. Mengandalkan kekuatan arai besar dan kekuatan seluruh kota. Serta bala bantuan yang kami bertiga bawa. Seharusnya 50-50. Bukannya dia ingin meningkatkan moral orang lain. Melainkan karena pasukan ras iblis terlalu besar. Tiger Roar City hanya memiliki beberapa ratus ribu orang. Tetapi tidak semua orang bisa melawan di Menrace. Sejumlah besar orang tidak memiliki kekuatan tempur untuk dibicarakan dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai umpan meriam. Berapa banyak orang yang bisa kita gunakan di sini? Yang kai bertanya. Hanya 50 ribu. 50 ribu versus 3 hingga 400 ribu memang perbedaan yang sangat besar. Yang kai memang bisa mengatur space array. Tetapi dalam situasi saat ini. Tidak mungkin dia bisa mendapatkan bala bantuan dari tempat lain. Tiger Roar City seperti ini. Dan situasi di tempat lain seharusnya tidak optimis. Berapa banyak kaisar realem yang kita miliki? Yang kai bertanya lagi. Li Jiao berkata. Selain kita. Ada 4 orang lain di kota ini. Yang kai mengangguk. Dengan kata lain. Ada total 11 empero realem di kota. Dan kekuatan tempur kelas atas mereka seharusnya tidak lebih lemah dari di Menrace. Meskipun ada 3 atau 400 ribu pembudidaya ras iblis. Seharusnya tidak ada terlalu banyak raja iblis. Jadi bukan tidak mungkin untuk melawan mereka. Terlebih lagi. Meskipun dia tampak sendirian. Pada kenyataannya. Semua master di kota kaisar manusia berada di dunia kecil yang misterius. Wakil tuan kota Wu Zijin tiba-tiba angkat bicara. Semuanya. Tiger Roar City mungkin tidak dapat bertahan. Bukankah kita harus membuat beberapa persiapan? Semua orang menoleh untuk melihat dan yang kai bertanya. Apakah saudara Wu punya rencana yang brilian? Wu Zijin tersenyum tipis dan berkata. Saya tidak akan berani. Hanya saja di Menrace di sini dan orang-orang di Tiger Roar City takut. Jika kota ini benar-benar hancur. Beberapa ratus ribu orang di kota tidak akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Apa maksud Wu ini adalah bahwa kita dapat mengatur agar mereka pergi sesegera mungkin sehingga mereka tidak akan dibantai oleh ras iblis. Li Jiao mengerutkan kening dan berkata. Kaka Wu. Kita bahkan belum bertarung. Ras iblis masih 100 km jauhnya. Bagaimana kamu bisa bertindak seolah-olah kita sudah kalah? Sebelumnya. Peluang kami untuk menang adalah 50-50. Tetapi sekarang karena saudara yang ada di sini. Peluang kami untuk menang adalah 80-20. Apalagi ratusan ribu di Menrace. Bagaimana dengan 1 juta? Dia agak kesal. Dia dan kelompoknya telah bergegas dari 3 wilayah timur, utara, dan selatan untuk membantu wilayah barat. Meringankan situasi di wilayah barat dan mencegah invasi ras iblis. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa tentang para pembantunya. Tetapi Wu Zijin, wakil penguasa kota Tiger Roar City, menjadi pemalu bahkan sebelum bertarung. Yang tentu saja membuatnya kesal. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Wu Zijin, maka pasukannya sendiri pasti akan dilemparkan ke dalam kekacauan terlebih dahulu. Pada saat itu, siapapun yang dia atur untuk mengungsi atau tetap di belakang untuk mempertahankan musuh pasti akan berada dalam masalah. Jika Demon Rache tidak menyerang, maka pihaknya akan memiliki perselisihan internal. Wu Zijin dengan cepat berkata, Tuan Li, tolong jangan marah. Saya hanya mengatakannya dengan santai. Jika Tuan Li menganggapnya tidak pantas, tolong anggap itu sebagai lelucon. Petik 2 Li Jiao dengan dingin mendengus. Jangan bercanda seperti itu. Wu Zijin memasang ekspresi malu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di sisi lain, mata indah main berkedip beberapa kali saat dia menatap yang kai. Sepertinya tidak menyangka Li Jiao akan menghargai yang kai dengan begitu tinggi. Situasi 50-50 telah menjadi 80-20 karena kedatangan satu orang. Apakah ini, mungkin? Melihat suasananya tidak benar, Tuan Kota Lin Tong dengan cepat melangkah maju untuk memuluskan segalanya. Ras iblis belum tiba. Jadi Tuan Tua ini berpikir lebih baik untuk sementara memantau pergerakan di sana. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan, kita hanya harus menghadapi mereka saat mereka datang. Li Jiao menganggup. Tuan Kota Lin benar. Gao Sweeting memandang yang kai dan berkata, Jika kita bisa mendapatkan lebih banyak bala bantuan, itu akan lebih baik. Dengan kekuatan kita saat ini, akan sangat sulit bagi kita untuk melawan Demon Rache. Yang kai menganggup. Aku akan menangani masalah ini. Bahkan jika Gao Sweeting tidak menyebutkan masalah ini, yang kai berencana untuk mencobanya. Itu secara alami terbaik jika dia bisa mendapatkan bala bantuan. Tetapi jika dia tidak bisa, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Selain itu, dia harus membuat pengaturan untuk penyihir hebat yang dia bawa kembali. Karena dia telah membawa mereka kembali, dia secara alami harus berusaha. Namun, masih ada 20 atau 30 orang dari keluarga kerajaan. Empat atau lima di antaranya adalah penyihir hebat. Jadi dia tidak bisa mengatur semuanya di Tiger Roar City. Dia saja sudah cukup. Membuat space spirit bit baru. Yang kai menyerahkannya kepada Gao Sweeting dan berkata, Jika ada gerakan dari Demon Rache, segera beritahu saya. Dimengerti, Gao Sweeting menganggup dengan serius dan mengenakan space spirit bit di pergelangan tangannya. Sosok yang kai melintas dan menghilang. Metode luar biasa ini membuat lintong dan yang lainnya tercengang. Lebih dari 100 ribu kilometer jauhnya. Di luar kota lain, yang kai tiba-tiba muncul. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan kekerasan menyapu dia. Menyebabkan dia merasa seperti mengambang di atas air. Tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Yang kai menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun kekuatan ini tidak sebanding dengan Kaisar Agung. Setidaknya di alam Kaisar Sudo. Dia buru-buru mengedarkan Kaisar Ki dan mengirimkan serangan telapak tangan. Dengan ledakan keras, gelombang energi melonjak dan mengirimnya terbang seribu meter jauhnya. Butuh banyak upaya untuk menstabilkan tubuhnya. Tetapi sekarang telapak tangannya sakit. Melihat ke atas, sosok kekar sudah bergegas. Itu adalah pria ras iblis yang tampak seperti menara besi. Aura yang dia pancarkan beberapa kali lebih kuat dari Raja Iblis. Dan matanya dipenuhi dengan kemarahan dan keganasan. Ras Iblis Kaisar Sudo, yang kai tercengang. Peslaus melonjak ketika sesosok muncul di depan yang kai dan meninju. Memaksa Sudo Emperor Demon Rache untuk mundur sebelum berbalik dan bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Li Wu Yi. Yang kai tidak terkejut. Lagi pula. Dia telah menggunakan Space Spirit Beat untuk berteleportasi ke sisi Li Wu Yi. Tapi siapa sangka dia akan bertemu Li Wu Yi dalam pertempuran sengit dengan Master Demon Rache. Itulah sebabnya dia terjebak dalam pertempuran. Tidak apa-apa, yang kai menggelengkan kepalanya perlahan. Li Wu Yi berkata. Mundur ke samping dulu. Aku akan berbicara denganmu nanti. Selesai berbicara. Li Wu Yi sekali lagi menyerang Demon Rache. Dan dalam sekejap, mereka berdua terlibat dalam pertempuran sengit. Li Wu Yi dikenal sebagai orang nomor satu di bawah Kaisar Agung Batas Bintang dan memiliki kemampuan luar angkasa. Bahkan di antara Kaisar Sudo. Dia adalah eksistensi yang tiada taranya. Meskipun Demon Rache sangat kuat, jelas bahwa mereka bukan lawannya. Namun, pembudidaya ras iblis ini harus menjadi iblis kekuatan dengan fisik yang kuat, kulit tebal, dan pertahanan yang luar biasa. Meskipun Li Wu Yi berada di atas angin, dia tidak bisa melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Bukan hanya dua tuan ini yang bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Di medan perang yang luas, hampir satu juta pembudidaya dari Starboundari dan Demon Rache terlibat dalam pertempuran sengit. Setiap saat, seseorang akan jatuh ke tanah dan mati. 30 km dari medan perang, sebuah kota berdiri tegap. Barisan besarnya bersinar terang. Yang Kai mengerti bahwa situasi di sini seharusnya mirip dengan Tiger Roar City. Mereka berdua menjaga kota. Tetapi pertempuran di sini sudah pecah. Tidak seperti Tiger Roar City di mana Demon Rache masih mengincar kota, menunggu kesempatan untuk bertindak. Melihat ini, Yang Kai secara alami tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Dengan cepat memanggil jutaan pedang dan membantai jalannya ke tengah-tengah pasukan musuh. Kemanapun dia pergi, ras iblis akan jatuh. Skala Demon Rache di sini jauh lebih besar daripada Tiger Roar City. Dan ada lebih banyak master. Termasuk bahkan beberapa master pseudo-emperor. Namun, hanya ada satu, dan sisanya adalah Raja Iblis. Dengan kekuatan yang Kai saat ini, dia secara alami tidak takut dengan Demon Rache tingkat Raja Iblis. Dia sendirian membantai jalannya melalui Kam Demon Rache, hampir tak terbendung. Setengah hari kemudian, kedua belah pihak akhirnya menarik pasukan mereka, meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Sisi batas bintang telah menderita kerugian besar. Sedangkan pihak ras iblis menderita kerugian besar yang sama. Keduanya menderita kerugian besar. Li Wui tidak berniat mengejar mereka. Lagi pula, dia tidak berada di atas angin dan memerintahkan mereka untuk mundur kembali ke kota. Di dalam mansion tuan kota, setelah Li Wui mandi dan berganti pakaian bersih, dia akhirnya punya waktu untuk berbicara dengan Yang Kai. Senior, bagaimana situasinya dengan Kaisar Agung? Yang Kai sangat ingin tahu kesepakatan seperti apa yang dibuat Kaisar Agung dan Saint Iblis untuk memaksa kekuatan terkuat dari kedua belah pihak untuk tetap tidak bergerak. Li Wui bertanya, Kamu mendengar berita itu? Yang Kai mengangguk, Saya baru saja datang dari Tiger Roar City dan bertemu Li Jiao dan kakak senior Gao. Li Wui berkata, Kalau begitu mereka pasti sudah menjelaskan alasannya padamu. N. Alasan umumnya mirip dengan apa yang mereka katakan. Petik 2. Apakah ada alasan lain, Yang Kai mengangkat alisnya? Li Wui berkata, Alasan lainnya adalah karena bulan cerah senior. Senior, Tolong beritahu saya, kata Yang Kai dengan sungguh-sungguh. Li Wui menghela nafas. Bulan cerah senior tampaknya terjebak di suatu tempat di wilayah Iblis. Saint Iblis itu mengatakan bahwa jika Kaisar Agung berani bertindak, mereka akan kembali ke wilayah Iblis dan menghabisi bulan cerah senior terlebih dahulu. Di sisi lain, jika Kaisar Agung hanya menunggu dan melihat, mereka tidak akan bertindak gegabu. Mendengar ini, Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya, Apakah itu berarti proposal ini pertama kali diusulkan oleh wilayah Iblis? Li Wui menjawab, Benar, Kaisar Agung juga terpaksa melakukannya. Sebelum ini, bulan cerah senior telah jatuh ke wilayah Iblis untuk membebaskan tiga tuan besar lainnya. Karakternya yang mulia dan integritasnya yang tidak perlu dipertanyakan benar-benar mencengangkan. Sekarang senior Bright Moon dalam masalah. Para great lords lainnya secara alami tidak bisa hanya duduk dan menonton. Jika mereka benar-benar memaksa Saint Iblis itu untuk berurusan dengan bulan cerah senior, saya khawatir tidak peduli seberapa kuat bulan terang senior, dia akan berakhir dalam keadaan yang tragis. Bagaimanapun, itu adalah wilayah Iblis. Yang Kai memasang tampang bingung. Tapi apa manfaatnya bagi Saint Iblis? Mereka datang ke sini untuk menyerang batas bintang. Jadi mengapa mereka harus mengikat tangan dan kaki mereka sendiri? Mereka bisa saja mengumpulkan kekuatan mereka untuk menghabisi Kaisar Agung bulan cerah atau menangkapnya terlebih dahulu. Pada saat itu, bukankah mereka memiliki keuntungan? Li Wuyi perlahan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu keseluruhan cerita. Meskipun dia dapat memperoleh beberapa informasi yang tidak diketahui orang lain, pengetahuannya masih terbatas. Yang Kai berpikir sejenak sebelum bertanya, Apa maksud awalnya Kaisar Agung? Apakah mereka senang melihat ini terjadi? Atau mereka terpaksa berhenti? Ikuti saja arusnya. Jawab Li Wuyi. Bagaimana jika bulan cerah senior dapat melarikan diri? Li Wuyi perlahan menggelengkan kepalanya. Sulit. Bagaimana jika Yang Kai menatapnya dengan tatapan membara? Li Wuyi berkata, Pasti ada alasan untuk kelainan ini. Meskipun proposal Saint Iblis bermanfaat bagi batas bintang, itu pasti lebih bermanfaat bagi wilayah Iblis. Jika bulan cerah senior benar-benar dapat melarikan diri dan kembali, saya yakin Kaisar Agung akan mengambil tindakan lagi. Hanya saja tidak ada yang tahu apa yang sedang direncanakan wilayah Iblis saat ini. Bahkan Kaisar Agung pun tidak. Mata Yang Kai berkedip saat dia tenggelam dalam kontemplasi. Li Wuyi berkata, Jangan bicarakan ini lagi. Masalah senior Bright Moon ditangani oleh Kaisar Agung. Jadi mereka pasti akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Ada pun kamu. Bukankah kamu mengatakan kamu pergi ke bumi beku? Bagaimana kamu kembali begitu cepat? Bagaimana kelanjutannya? Yang Kai menyeringai. Untungnya, aku tidak gagal. Mata Li Wuyi berbinar. Di mana? Yang Kai melambaikan tangannya dan beberapa sosok muncul di aula. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus orang muncul. Setelah Kaisar manusia dan yang lainnya muncul, Mereka secara alami memasang ekspresi kosong. Tidak memahami situasi yang mereka hadapi. Namun, Mata Li Wuyi berbinar saat dia menatap mereka dan bertanya dengan penuh semangat. Apakah ini semua? Dia tahu apa yang dilakukan Yang Kai di bumi beku. Melihat seratus orang sekaligus. Dia pikir mereka semua adalah penyihir hebat. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Hanya keluarga kerajaan. Mungkin kurang dari dua puluh orang. Tidak ada yang lain. Kaisar manusia dan yang lainnya bingung. Tetapi ketika mereka mendengar percakapan antara Yang Kai dan Li Wuyi, Mereka semua menoleh untuk melihat. Yang Kai memandang mereka dan berkata, Semuanya. Ini adalah dunia luar. Tetapi situasinya sedikit berbeda dari yang kamu pikirkan. Dunia ini saat ini sedang dirusak oleh Dimen Rache. Jadi kami mungkin perlu meminjam kekuatanmu untuk melawan Dimen Rache. Terutama kekuatan keluarga kerajaan. Mendengar ini, Mulut Kaisar manusia berkedut. Dia sudah lama tahu bahwa Yang Kai tidak memiliki niat baik untuk kota Kaisar manusia. Tetapi dia tidak pernah bisa menebak apa niat Yang Kai. Baru sekarang dia menyadarinya. Ternyata, Dunia luar tidak lebih baik dari dunia roda. Dan tempat ini telah dirusak oleh ras iblis. Yang Kai secara paksa mengambil keluarga kerajaan dari kota Kaisar manusia tidak diragukan lagi karena seni suci keluarga kerajaan. Namun, Tidak peduli seberapa tidak puasnya Kaisar manusia, dia tidak berani menyuarakan ketidakpuasannya. Bagaimanapun, ini bukan lagi kota Kaisar manusia, bukan wilayahnya. Dengan ekspresi suram, Dia berkata, Tuan Yang, Yakinlah, keluarga kerajaan saya akan melakukan yang terbaik. Yang Kai segera mengungkapkan senyum puas. Awalnya, Dia mengira jika Kaisar manusia tidak patuh. Dia akan menggunakan alasan untuk mengancamnya. Tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain akan berbaik hati untuk menyelamatkannya dari masalah. Senior, Saya akan menyerahkan orang-orang ini kepada kamu. Kamu dapat mengaturnya sesuka kamu. Saya akan memeriksa situasi istana surga tinggi. Kata Yang Kai sebelum pergi. Li Hui adalah Kaisar Sudo. Jadi jika orang-orang dari kota Kaisar manusia ini jatuh ke tangannya, Dia pasti punya cara untuk menaklukkan mereka. Yang Kai tidak perlu terlalu khawatir. Dia hanya bertanggung jawab untuk mengeluarkan mereka. Mengatakan demikian. Dia segera mengaktifkan Space Spirit Beat di pergelangan tangannya dan menghilang. Garis depan wilayah barat panjang. Dan Yang Kai tidak tahu apa yang terjadi dengan bala bantuan dari High Heaven Palace. Jadi dia secara alami ingin melihatnya. Beberapa saat kemudian, Yang Kai muncul di kota lain dan muncul di samping Sueyue. Melihatnya tiba-tiba muncul. Sueyue secara alami terkejut dan memanggil San King Luo dan Su Yan. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, Dia mengerti situasi di sini. Seperti yang dia duga, Balabantuan dari Istana Surga Tinggi juga telah menduduki sebuah kota di wilayah barat Dan bekerja sama dengan para pembudidaya kota ini untuk melawan pasukan ras iblis yang mengepung kota. Namun, situasi di sini jauh lebih baik daripada Tiger Roar City dan Liwui. Karena tidak hanya ada enam monster king di sini. Ada juga orang-orang dari Ice Heart Valley. Enam raja monster adalah enam yang sebelumnya bertugas di Istana Surga Tinggi. Tiga pria dan tiga wanita. Masing-masing dari mereka sebanding dengan Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Dan bersama-sama dengan Master Realem Kaisar Ice Heart Valley. Barisan mereka dapat digambarkan sebagai grand. Apalagi jumlah pembudidaya di kota ini tidak sedikit. Dan jumlah orang yang bisa dimobilisasi setidaknya seratus ribu. Setengah hari yang lalu, Kedua belah pihak hanya bertarung sekali. Dan pihak Starboundary telah memperoleh kemenangan penuh. Membunuh puluhan ribu pembudidaya Demon Rache dan memaksa Demon Rache mundur seratus kilometer. Namun, Demon Rache belum mundur dan mungkin sedang menunggu bala bantuan datang. Ingin kembali lagi. Namun, dalam situasi ini, Jika Demon Rache tidak mengirim Kaisar Sudo, Mereka pasti tidak akan bisa melakukan apapun pada kota ini. Hanya enam monster king yang setara dengan seratus ribu tentara Demon Rache. Setelah bertanya tentang situasinya, Yang Kai merasa sedikit lega. Dia tidak perlu khawatir tentang bala bantuan dari High Heaven Palace untuk saat ini. Tetapi dia perlu lebih memperhatikan Tiger Roar City. Mungkin ada kota lain seperti Tiger Roar City. Tapi dia tidak peduli. Dia peduli dengan Tiger Roar City karena Lijiao dan Gao Sweating ada di sana. Kalau tidak dia tidak akan peduli dengan mereka. Kaisar Agung akan mampu berkoordinasi dengan Saint Iblis. Meskipun Kaisar Agung tidak bisa bertindak gegabuh karena kesepakatan yang mereka miliki dengan Saint Iblis. Itu bukan masalah bagi mereka untuk mengawasi situasi. Pertempuran di medan perang tampaknya telah memungkinkan Su Yan dan yang lainnya tumbuh pesat. Aura mereka jauh lebih stabil dari sebelumnya. Saat dia berbicara dengan ketiga wanita itu, Pintu tiba-tiba ditendang terbuka dan sesosok cantik bergegas masuk. Matanya yang indah menatap Yang Kai dengan dingin. Su Yan dan yang lainnya menoleh untuk melihatnya dan kemudian pada Yang Kai. Yang Kai terbatuk ringan. Agak malu. Ekspresi dingin di wajah Yuru Meng menghilang saat dia dengan lembut tersenyum. Tiga adik. Bisakah kamu pergi sebentar? Kakak memiliki beberapa hal yang ingin dia diskusikan dengannya sendirian. Petik dua. San King Luo meliriknya dan berkata dengan ringan. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, Katakan saja. Kenapa kamu ingin berbicara sendiri? Su Wei Yue menganggup dan berkata, Itu benar. Kita semua adalah keluarga. Jadi tidak ada yang tidak bisa kamu ceritakan kepada kami. Terhadap Yuru Meng, Kedua wanita itu memiliki permusuhan yang mendalam terhadapnya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia berhasil berhubungan dengan Yang Kai. Dan sebelum ini, Dia tidak pernah meninggalkan sisinya. Sekarang Yang Kai baru saja tiba. Dia benar-benar datang untuk menemukannya.